21 Desember 2013 dalam kalender Ethiopia atau 30 Desember 2020 di kalender Eropa. Atas nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Tuhan yang satu amin. Terpujilah nama Trinitas Ibrahim. Terpujilah nama Bunda Parawan Maria. Pujian Deh menjadi yang nama malaikat. Semoga nama Ayah dan Ibu Martir kita dihormati. Puji bagi nama Ayah, Martir, Ibu, Ayah kita yang kudus amin. 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 Ethiopia adalah negeri di mana kemuliaan Tritunggal diungkapkan dan dipuji. Ethiopia adalah warisan Parawan Maria. Ethiopia adalah terang dunia. Ethiopia adalah penguasa dunia. Untuk semua keturunan Adam. Pesan kesembilan dari pemerintahan cahaya dunia Ethiopia. Atas nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Tuhan yang satu amin. Bagaimana kabarmu keluarga Allah, mereka yang berkumpul di bawah Ethiopia, the world light, counseling yang rajin, asosiasi piala suci, dan orang-orang yang bertobat dengan memahami dan percaya tepesan, dan orang-orang yang telah bertobat dan terus dirimu dari sampah dunia ini, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, jujur, yang lembut. Puji Tuhan yang maha kuasa karena membiarkan kami mencapai musim ini. Untuk semua keturunan Adam. Baka pesan kesembilan ini untuk seluruh umat manusia dengan hormat. Mungkin bahkan di akhir zaman, Tuhan akan memberi Anda hati, siapa yang tahu selain dia? Memiliki pemahaman yang baik. Amin. Mas Nur 97 mengatakan, Tuhan lah yang memerintah, biarlah bumi bersuka cita, biarlah orang banyak yang senang karenanya. Awan dan kedelapan mengelilingi dia, kebenaran dan penghakiman adalah tempat tinggal tahtanya. Api berkobat di repannya, dan membakar habis musuhnya di sekitar. Kilatnya menerangi dunia, bumi melihat, dan gemetar. Bukit-bukit meleleh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit menyatakan kebenarannya, dan semua orang melihat kemuliaannya. Bingunglah semua orang yang menyajikan patung-patung berhala, yang membanggakan diri mereka, sembahlah dia, hai semua dewa. Sion mendengar, dan senang, anak-anak perempuan Yehuda bersuka cita karena keputusan-keputusanmu, ya Tuhan. Karena engkau, Tuhan, seni tinggi di atas seluruh bumi, engkau mulia jauh di atas semua Allah. Kamu yang mengasihi Tuhan, membenci kejahatan, ia memerihara jiwa orang-orang kudusnya, dia melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang ditaburkan bagi orang benar, dan pemurahan bagi orang jujur. Bersuka citalah di dalam Tuhan, hai benar, dan bersyukur saat mengingat kesuciannya. Mas Nur 94, dari 1 sampai 16 mengatakan, Ya Tuhan Allah, milik siapa pembalasan, ya Tuhan, milik siapa balas dendam, tunjukkan dirimu. Angkatlah dirimu, hakim bumi, berikan hadiah kepada yang sombong. Tuhan, berapa lama orang fasik, berapa lama orang fasik menang. Berapa lama mereka mengucapkan dan mengucapkan hal, hal yang sulit. Dan semua pekerja kejahatan menyombongkan diri. Mereka menghancurkan umatmu, Allah Erd, dan merusak warisanmu. Mereka membunuh janda dan stranger, dan membunuh anak yatim. Namun mereka berkata, Tuhan tidak akan melihat, tidak semua Allah Yaakub menganggapnya. Pahamilah, kamu kasar di antara orang-orang, dan kamu bodoh, kapankah kamu bijak? Dia yang menanam telinga, tidakkah dia mendengar? Dia yang menjaga mata, tidakkah dia melihat? Bukankah dia yang menghukum warang kafir? Dia yang mengajari manusia pengetahuan, tidakkah dia akan tahu? Tuhan mengetahui pikiran manusia, bahwa mereka kesiasiaan. Berbahagialah orang yang engkau hajar, ya Tuhan, dan mengajari dia menurut hukummu, agar engkau memberinya istirahat dari hari-hari kesengsaraan, sampai digali lubang untuk orang jahat. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan tidak akan meninggalkan warisannya. Tetapi penghakiman akan kembali kepada kebenaran, dan semua yang benar di hati akan mengikutinya. Siapa yang akan bangkit untukku melawan para pelaku kejahatan? Atau siapa yang akan membelah saya melawan para pekerja kejahatan? Tanda petik ganda tutup. Mazmur 79 mengatakan, Ya Tuhan, orang-orang kafir masuk ke dalam warisanmu, baik sucimu telah mereka najis, yang ye telah meletakkan Yerusalem pada tumpukan. Mayat hamba-hambamu telah mereka berikan untuk menjadi daging unggas di surga, daging orang sucimu kepada binatang di bumi. Darah mereka telah mereka tumpahkan seperti air di sekeliling Yerusalem, AMD tak ada yang menguburkan mereka. Kita menjadi celah bagi tetangga kita, cemohan dan cemohan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Berapa lama, Tuhan? Maukah engkau marah selamanya? Akankah kecemburuanmu membakar api? Mencurahkan amarahmu atas orang-orang kafir yang tidak mengenalmu, dan atas kerajaan-kerajaan yang belum memanggil namamu. Karena mereka telah melahap Yaakub, dan menyianyikan tempat tinggalnya. Oh ingatlah jangan melawan kami kesalahan-kesalahan lama, biarlah belas kasihanmu dengan cepat mencegah kami, karena kami dibawa sangat rendah. Tolong kami, Ya Tuhan atas keselamatan kami, untuk kemuliaan namamu, dan lepaskan kami, dan bersihkan dosa-dosa kami, demi namamu. Mengapa orang kafir harus berkata, dimanakah Allah mereka? Biarlah dia dikenal di antara orang kafir dalam pandangan kami dengan balas dendam darah hambamu yang tertumpah. Biarlah desahan darah pidana datang di hadapanmu, menurut keagungan kekuatanmu, simpanlah selang yang ditetapkan untuk mati, dan buatlah sesama kami tujuh kali lipat ke dalam dada mereka celahan mereka, di mana mereka telah mencela engkau, Ya Tuhan. Jadi kami umatmu dan domba-dombamu akan bersyukur untuk selama-lamanya, kami akan menunjukkan pujianmu kepada semua generasi. Seperti yang telah Anda dengar di atas tiga kata dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semua perkataan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan mendatangkan keadilan bagi umatnya, dan bahwa dia tidak akan mentolerir tangisan penghakiman bagi umatnya. Catatan, Tuhan adalah kebenaran, dan karena itu kebenaran dan penghakiman adalah dasar dari takhtanya. Dengan tidak bermaksud, landasan Tuhan adalah penghakiman yang benar. Api berjalan di depannya, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu adalah api yang menghanguskan. Semua orang yang menentang tripunggal akan terbakar api. Petir memberi kecerahan pada dunia, dan mereka akan melihat aksi selanjutnya bersinar seperti matahari. Siapa yang memperdebatkan kebenaran Tuhan? Ya, sangat sedikit yang akan memperdebatkan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pesan terang dunia Ethiopia terutama untuk menyampaikan kebenaran. Ini sudah berlangsung selama 15 tahun. Dalam kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa di atas, perhatikan pentingnya setiap kata. Apa artinya mereka masuk ke dalam warisan Anda? Anda melihat ini dengan jelas. Hari ini, Anda tidak perlu meragukan bahwa Ethiopia sedang diserang oleh para pejuang iblis dunia. Agenda siapa yang dikejar oleh pemimpin kita hari ini? Ya, mereka adalah pelaksana kampanye Global Iblis. Badan intelijen Inggris, badan intelijen AS yang unik mirat Arab, badan intelijen Saudi, Mengapa mereka menuangkan uang mereka? Mengapa matematik mereka berjalan di pagi dan malam hari? Nyatanya, Anda telah melihat begitu banyak denominasi di Ethiopia dibantai dan dihasinkan. Kekuatan rasis tigraan telah membubarkan, melecehkan dan menganiaya Ethiopia selama 29 tahun. Namun, pemerintah saat ini yang keluar dari rahimnya, itu adalah hular yang telah mengubah penampilannya. Itu diilustrasikan dengan baik di mesejate. Pemerintah sedang mengintensifkan kampanye tekoordinasi TPLF untuk menghancurkan gereja kami. TPLF ayahnya, dia telah menghancurkan kami gereja, biara-biara, besar kaket dalam banyak kera. Pemerintah saat ini telah mengubah wajahnya dengan yang baru dan sejalan dengan rencana beriti dan Amerika. Ini pemerintah Abiyah Ahmed, gereja telah runtuh sejak mengambil alih kekuasaan, Ia dibakar, semua anggotanya mengobarkan perang dan genosida terhadap komunitas Samhara yang telah menganut keyakinan ini, tidak hanya dalam hal perencanaan dan strategi, tetapi juga dalam menghadapi antisemitisme terbuka. Rezim ini didirikan oleh orang-orang Oromo. Tidak semua orang Oromo, tapi sebagian besar di Oromo bagian timur dan barat. Itu berdasarkan bidah dan Islam. Dalam dua setengah tahun, itu telah memakan banyak orang. Dia telah mempersiapkan dan berusaha untuk melakukan ini sejak lama. Bahkan jika itu adalah keinginan. Namun demikian, dia menghancurkan warisan Tuhan. Kita telah melihat ini dalam perkataan Tuhan yang maha kuasa yang dia tunjukkan kepada kita dengan membakar dan menghancurkan gereja. Oleh karena itu, saya menghimbau semua pembaca untuk memahami bahwa penilaian itu sangat sulit. Untuk alasan inilah saya telah menempatkan firman Tuhan yang maha kuasa di pintu depan sebelum memasuki pesan utama. Sapuan bersih yang telah dilakukan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Itu membuktikan betapa kuatnya dan tak terbedungnya murka Tuhan. Setelah pengantar ini, Anda akan menemukan dalam Wahyu Yohanes pasal 16, 18, 19, ketika kata itu diungkapkan, itu melambangkan aliran amarah. Itu juga menunjukkan bobotnya. Saya mendorong Anda untuk memahami bahwa tujuannya adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang maha kuasa yang disebutkan dalam Wahyu Yohanes 20. Isi dasar dan tujuan pesan. Pesannya keluar, seperti dalam surat-surat sebelumnya, itu tidak hanya disampaikan oleh hamba Tuhan yang maha kuasa. Nah, sebaliknya, itu dengan jelas membuktikan bahwa itu adalah pesan dari pemerintah cahaya dunia Ethiopia. Ini menegaskan keseriusan pesan dan pemenuhannya dalam kehendak yang kuat dari tritunggal. Pesannya menyentuh banyak hal. Ini menunjukkan kebenaran dan penilaian, penegakan. Ini menggambarkan penilaian tulus tritunggal kemarin dan apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam prosesnya. Ini juga menggambarkan pembersihan dan tindakan yang belum pernah terlihat dalam sejarah manusia. Yang paling sulit dari semuanya, ini berisi keputusan penegakan yang kuat. Ini adalah saat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Titik koma perintah yang ketat sangat menentukan. Itu adalah Wahyu tentang hal-hal yang belum diungkapkan, yang telah dirahasiakan. Kontroversi antara percaya dan tidak percaya yang implikasi dari kedua orang fasik dan hamba-hamba setan akan diidentifikasi secara jelas. Dengan otoritas hilahi dari Trinitas, itu adalah perintah langsung, aturan, dan perintah dari hamba dan hamba Tuhan yang maha kuasa. Ini adalah pesan perintah yang mendesak dan kuat. Sangat penting bahwa semua keturunan Edom membaca dan mendengarkannya. Semua keturunan Edom, dimanapun mereka tinggal, akan dimilai oleh trikunggal. Jadi dengarkan. Ular tua, naga, yang nabi palsu, pemerintah, organisasi, lembaga keagamaan, maul dan penjudi politik, orang-orang kaya yang memiliki semua menyembah iblis, apakah mereka telah menerima tanda atau tidak, dan yang telah menjuar jiwa mereka untuk demi daging mereka, akan dimasukkan dalam penghakiman yang benar. Apakah mereka mendengarnya atau tidak, misi kami adalah untuk mengungkapkannya. Memberi kabar buruk kepada orang jahat, bagi orang yang diberkati, itu hanya untuk mengungkapkan kabar baik. Sampai hari ini, setidaknya tujuh pesan dikirim ke semua keturunan Edom. Sejak 2011 dalam kalender Ethiopia, terutama di Telegram Channel, sebuah saluran yang diluncurkan oleh putra kami group bernama Reflation of John 20, di halaman ini, terang dunia Ethiopia terus-menerus berusaha menjangkau semua keturunan Edom dengan pesan, pernyataan, ajaran, nasihat, dan perintah. Itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh keluarga Allah dengan dukungan penuh dari Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Perawan Maria, dan telah tersedia untuk semua umat manusia. Menurut pesan dan keputusan Tuhan Yang Maha Kuasa, kami seharusnya tidak melihat tandamu hari ini. Namun, kami merasa marah karena Anda masih hidup dengan kesombongan Anda, kejahatan dan kemurtaan Anda di masa lalu, homoseksualitas dan perzinahan Anda, kesombongan dan dosa Anda yang tak terkendali dalam sejarah dunia. Kami merasa kasihan pada Tuhan kami, Ritunggal Abraham, dan kesabaran Perawan Maria, kami berdebat, tapi kami manusia, dan kesabaran kami setara dengan manusia. Tapi kesabaran Tuhan Juru Selamat kita berada di luar pemahaman. Itulah kenapa kamu masih di sini. Tapi sekarang tidak ada lagi waktu bagimu untuk menggunakan kesabaran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Perawan. Itu tidak mungkin ada. Pesan ini hanya untuk mengumumkan pencapaian Anda. Sampai hari ini, kesabaran telah dibayar dengan harga yang tidak pernah harus dibayar. Karena cangkir sudah penuh, Anda akan menghadiri pesta kematian terakhir Anda. Baik bagi semua keturunan M&M untuk membaca dan mendengarkannya. Karena kehidupan dan perpisahannya diumumkan, ini juga membantu untuk memahami keseimbangan keadilan. Bacalah dengan seksama. Ada juga penjelasan singkat tentang identitas hamba pilihan Tuhan dan perawan Maria. Ini sesuai dengan perintah Hilahi Tritunggal setelah 15 tahun. Untuk orang yang akan mencapai kebangkitan, selamat. Karena sia-sia orang-orang di dunia ini, kaya akan dosa, setia kepada iblis, generasi yang jahat, ini adalah berita kematian dan kehancuran mereka. Itu es itu. Ini sudah berakhir. Habis. Mengatakan ini, suara telah mendengar, guntur yang kuat, keluar dari takhtat Ritunggal, pencipta semua ciptaan, dari surga. Ya, izinkan saya memberitahu Anda lagi dan lagi, pesanan terakhir Anda telah datang. Dengarkan keturunan Edem. Mendengarkan. Kehancuran besarmu telah menimpaku di akhir zaman, dan dia datang untuk menghancurkanmu dan membuatmu memohon kematian. Kata-kata Tuhan yang maha kuasa memberitahu kita. Dan aku mendengar suara nyaring keluar dari baik suci berkata kepada tujuh malaikat, Pergilah ke jalanmu, dan curahkan botol murka Allah ke atas bumi. Dan yang pertama pergi, dan menuangkan fialnya ke bumi, dan terjatuhlah luka yang bising dan pedih atas orang-orang yang memiliki tanda binatang itu dan atas mereka yang menyembah patungnya. Koma saat ini terjadi, kemurtadan, katolik, islam, sinto, buddha, hindu, urawan, bangun takdir, DLL. Semua yang menyembah Tuhan dan menyembah binatang itu akan dipukuli oleh siapapun di luar gereja ortodoks Ethiopia. Lukanya sangat kuat sehingga tidak bisa disembuhkan. Dan malaikat kedua menuangkan fialnya ke laut, dan itu menjadi seperti darah orang mati, dan setiap jiwa yang hidup mati di laut. Koma catatan. Jika ledakan ini menghancurkan semua kehidupan laut, semua ikan yang merupakan 50% makanan manusia akan dimusnahkan. Dan itu berubah menjadi bau busuk, dan seluruh laut menjadi sumber penyakit yang buruk. Dan malaikat ketiga menuangkan fialnya ke atas sungai dan mata air, dan mereka menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat air berkata, Engkau benar, ya Tuhan, yang seni, dan yang sia-sia, dan akan terjadi, karena engkau telah menghakimi demikian. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, dan engkau telah memberi mereka minum darah, karena mereka layak. Dan aku mendengar yang lain dari altar berkata, Meski begitu, Tuhan yang maha kuasa, benar dan benar keputusanmu. Koma ketika kita memahami implikasi dari ini, jika sungai dan mati air di bumi adalah darah, itu akan menjadi seperti orang Mesir yang sekarat karena kehasan. Jika semua manusia kehilangan air, itu tidak akan bertahan seminggu. Laut tidak minum karena asin. Dan malaikat keempat menuangkan fialnya ke matahari, dan kuasa diberikan kepadanya untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan orang-orang hangus dengan panas yang luar biasa, dan menghujat nama Tuhan, yang berkuasa atas tulah ini, dan mereka bertobat untuk tidak memberinya kemuliaan. Koma oleh karena itu, di atas semua luka, dan haus akan air, api yang menyala-nyala akan menimpa semua orang fasik. Ketika dia mencari kematian dan kematian bersembunyi, dengan itu, dia mulai menghina Tuhan. Seperti ayahnya, iblis, dan malaikat kelima menuangkan fialnya ke atas kursi binatang itu, dan kerajaannya penuh kegelapan, dan mereka menggerogoti lidah mereka karena kesakitan, dan menghujat Tuhan surga karena rasa sakit dan luka mereka, dan tidak bertobat dari perbuatan mereka. Koma tindakan ini telah datang di depan dari Anda, pembakaran dan menyengat luka, sensasi terbakar, api membakar, sebuah kertakan gigi, kematian yang tak terhentikan, inilah yang akan terjadi pada Anda. Dan malaikat ke-6 menuangkan fialnya ke sungai besar Efrat, dan airnya dikeringkan, agar jalan raja-raja di timur bisa dipersiapkan. Dan aku melihat tiga roh najis seperti kata keluar dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Karena mereka adalah roh-roh iblis, melakukan mujizat, yang pergi kepada raja-raja di bumi dan di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka ke dalam pertempuran di hari besar Allah yang maha kuasa itu. Lihatlah, saya datang sebagai pencuri. Berbahagialah orang yang menjaga dan menjaga pakaiannya, jika tidak berjalan telanjang, dan mereka melihat airnya. Dan dia mengumpulkan mereka menjadi satu tempat yang disebut dalam bahasa Ibrani Harmageddon. Koma inilah yang menanti Anda, ini akan menjadi perang yang akan menutupi seluruh dunia, yang akan mengambil alih sebagian besar populasi dunia. Dan malaikat ke-7 menuangkan botolnya ke udara, dan terdengarlah suara nyaring dari baik suci surga, dari takhta, mengatakan, selesai. Dan ada suara-suara, dan guntur, dan kilat, dan ada gempa bumi yang hebat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi, gempa yang begitu dasyat, dan begitu hebat. Dan kota besar itu terbagi menjadi tiga bagian, dan kota-kota dari bangsa-bangsa jatuh, dan babel besar datang untuk mengingat Allah, untuk memberikan kepadanya cawan anggur dari keganasan rukanya. Dan setiap pulau melarikan diri, dan gunung tidak ditemukan. Dan di sana turun atas manusia hujan es yang besar dari surga, setiap batu seberat bakat, dan orang-orang menghujat Tuhan karena itulah hujan es, karena wabahnya sangat besar. Kami telah melihat kata-kata Wahyu Yohanes, pasal 16. Seperti yang mungkin telah Anda dengar dari Yang Maha Tinggi, Rasul Yohanes, yang dikasihi dan dipuja oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah visi yang kuat dari Tuhan Yang Maha Kuasa di Pulau Patmos. Seperti yang saya jelaskan kepada Anda sebelumnya dalam pelajaran kita, Allah SWT selalu tidak apa-apa tanpa memberi tahu kenyata cinta hamba apa yang ia lakukan. Alhasil, dia meyakinkan Rasul terkasihnya, Yohanes, tentang masa depan segala sesuatu di dunia. Inilah Tuhan Juru Selamat kita yang meneguhkan firman, disertai dengan malaikat penghaulu untuk mengimplementasikan kata. Dengar, kalian semua keturunan Edom, karena cangkirnya sudah penuh. Terhitunglah Abraham, yang Anda hina, tolak, dan perjuangkan, telah memasukkan Anda ke dalam penilaiannya. Dengarkan aku, orang-oranku. Segala sesuatu yang telah Anda lihat sejauh ini, itu adalah hukuman konseling. Mungkin ada upaya untuk membuat Anda kembali. Tidak mungkin. Anda berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Karena kesombongan dan kemurtaan Anda, semua upaya kami untuk menemukan care melarikan diri bagi Anda sia-sia. Anda mendorongnya dengan kekuatan destruktif Anda. Anda bahkan tidak memberi harga kecil untuk tangan mersi yang terulur. Anda tidak bertobat pada usia yang diberikan kepada Anda, tetapi Anda percaya pada ular tua itu dan menjadikan Nabi palsu sebagai Allah Anda. Anda bersuka cita dalam pengkhianatan Anda. Anda telah diinjak-injaknya Tuhan dan kita juru selamat Yesus Kristus kesabaran dengan kesombongan dan kemurtadan. Jika Anda tidak khawatir dengan kekacauan dan kelaparan, penyakit dan perang, genosida dan genosida, perang rasial dan agama, bencana alam, gempa bumi dan pengumpulan seng pencipta. Jika Anda meremahkan semua hukuman patriarkal dan mengatakan bahwa Anda tidak tahu keilahian Anda sama sekali, Anda adalah musuh Tuhan. Apa yang akan terjadi jika Anda menyembah Iblis? Apalah yang diharapkan? Anda telah diberi banyak waktu, tetapi Anda telah menggunakannya untuk menyembah Iblis. Anda telah membawa murka Tuhan yang maha kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dengan kemurta dan terburuk Anda. Ini adalah suara pemenuhan Anda dari tahta Tuhan yang maha kuasa. Ini sudah berakhir. Tujuh malaikat itu bergegas ke bumi untuk mencurahkan cangkir amarah. Lalu, di mana Anda bisa bersembunyi? Kami berseru untukmu, agar kamu tidak jatuh dari tungku ini dan punah bersemarasmu. Tidak mungkin. Aku, yang sia-sia, hamba teritunggal yang dapat dipercaya, aku selesai menceritakan semuanya kepadamu selama 15 tahun. Saya tidak ingin mencoba menghubungi Anda lagi, tetapi karena itu adalah perintah yang kuat dari teritunggal. Tentang kasih ayahku, untuk perintah bapanya, demi ibuku perawan Maria, aku akan memberitahumu tentang berita duka cita burukmu. Dengar, karena sudah selesai. Mendengarkan. Anda hanya punya waktu untuk mendengarkan dan mengucapkan selamat tinggal. Anda tidak punya waktu lagi. Ini sudah berakhir. Siapakah penyembah binatang itu? Anda perlu mengetahui ini dengan jelas. Sebagian besar orang Kristen merasa sulit untuk memahami kata-kata nubuatan dari wahyu. Ini karena kami tidak meminta kepada Tuhan yang maha kuasa untuk membaca makna penglihatan di bawah bimbingan roh kudus. Banyak yang disebut sarjana zaman model didorong oleh kacamata jahat mereka dan menafsirkannya sebagai gagasan jahat. Di sini, di negara kita, untuk dengan berani menabur benih keraguan, mereka mengeluarkan sebuah buku yang membebani pikiran orang. Mereka melakukan ini, itu dimaksudkan untuk bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam kalender 2004 Ethiopia. Setesan Ethiopia terang dunia nomor 5. Karena saya tahu persis apa para penulis ini, kita akan melihat hasilnya, karena penilaian mereka telah diikuti. Mari kita kembali ke poin utama kita, siapakah penyembah binatang itu dan mereka yang menerima tanda itu? Apa yang kami gambarkan di baris pertama adalah bidah, selanjutnya, ibu mereka, katolik, setelah ini, Islam adalah yang utama, agama-agama seperti Asia, China, Thailand, Korea, Vietnam, Kamboja, Mongolia, dan belahan dunia lainnya, seperti Buddha Sinto, Buddha, India, Hindu, Sioh, membentuk sekitar 90% dari populasi dunia. Selain ini, ada yang disembah oleh berbagai dewa, dan ada yang ateis. Siapa yang tidak mengenali tanda binatang itu dan tidak menyembahnya? Ya, sudah jelas. Orang-orang percaya Tawahdo Ortodoks sejati, mereka yang menyembah tritunggal dalam kebenaran dan dalam roh, dibaptis dalam 40 hari dan menerima kemuliaan tritunggal, mereka yang tidak mempraktikan paganisme dalam keyakinan mereka, mereka yang memelihara imannya, yang berjalan dalam kesucian di depan Tuhan yang Maha Kuasa dan Perawan Maria, ini adalah satu-satunya orang yang tidak menyembah binatang itu dan tidak mengambil tandanya. Itu fakta. Lalu, siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang akan selamat dari kebangkitan? Saya ulangi, dia akan melanggali yang tidak menyembah binatang itu dan tidak mengambilnya mark dan menyembahnya. Marilah kita tahu bahwa penyembahan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan bukanlah bentuk penyembahan binatang itu. Catatan, hari ini, saat ini, siapa perwakilan utama atau stasiun komando BKS? Sebut saja mereka di negara mereka. Inggris, Amerika Serikat, Cina, Perancis, Jerman, Israel, Arab Saudi, Turki, Iran, Korea, Korea, Australia, Brazil, India, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Jepang, Italia, DLL. Ini dan lainnya yang lebih kecil negara, mereka melayani iblis sebagai pelaksana perintah dan fasilitator. Bubble, Amerika, adalah lambang dari binatang buas, dia didirikan di atas air matu dan darah orang miskin. Sudah diketahui umum bahwa Inggris menjajah separuh dunia, dan saat mereka melakukan ekspansi ini, mereka membantai penduduknya dan memiliki jutaan garah tak berdosa di tangan mereka. Insinyur Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia, dan Jerman adalah insinyur utama untuk pertumpahan darah di bumi ini. Di Asia, Rusia dan Korea, Jepang, Korea, dan lainnya berperan penting dalam eksekusi binatang itu. Hari ini, mereka telah memperbarui ibadah mereka dan berada di dalur yang sama. Tidak ada pemerintah atau orang yang tidak menyembah binatang itu dan tidak menyandang tandanya. Mulai dari penguasa negara kita, negara-negara besar dan kecil, semua penguasa dan perzinahan mereka menyembah binatang itu dan menyandang tandanya. Di samping bidat dan katolik, yang menyembah binatang itu dan memiliki tanda, adalah yang berikut ini. Islam, keyakinan ini adalah mitos keyakinan salah penuh yang diambil dari buku Setan Ular Tua, buku Kegelapan. Keyakinan ini telah menghancurkan semua orang selama lebih dari 1400 tahun dan telah menyingkirkan mereka dari kera hidup. Ini adalah iman yang telah menumpahkan darah para nabi yang benar dan yang benar, iman Tua Hedu Ortodoks. Keyakinan ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan, itu penuh dengan mitos dan perumpamaan. Itu berasal dari apa yang sekarang kita sebut alap Saudi. Saat ini, lebih dari satu miliar muslim berada di ibu kota, Mekah, memberi hormat pada alam iblis. Mereka sujud. Akibatnya, mereka menyembah binatang itu dan menerima tanda itu. Ada pepatah atau ramalan di talangan umat Islam, terutama di sekitar Mekah, tempat tinggal umat Islam. Ini adalah sebagai berikut, akan ada kebangkitan Raja Botak di masa depan di Etiopia. Orang ini akan menghancurkan Islam beserta ibu kotanya, Mekah, hanya sedikit orang yang akan bertahan, mereka percaya bahwa sisanya akan hilang. Pernyataan ini dikenal baik oleh muslim yang lebih tua. Islam muda tidak terlalu memperhatikannya, tapi itu benar. Mungkin ada beberapa orang yang lemah-lembut yang Tuhan kasihi di setiap zaman, dan untuk orang Islam yang lemah-lembut mungkin Tuhan telah mengungkapkan kepadanya. Namun mereka pasti akan binasa karena Islam telah menumpahkan begitu banyak darah. Mereka akan tersapu. Raja yang akan memerintah di Etiopia adalah Kaisar Tawadros. Pahamilah. Teimei terserah, dia telah sampai di depan pintu mereka. Dia akan menghancurkan mereka. Dipercaya dan dicintai oleh Tuhan yang mahal-sa, dengan penuh kekuasaan Tuhan yang mahal-sa, tidak ada kekuatan duniawi yang dapat menahannya. Hamba tri tunggal yang setia. Untuk kebenaran ini telah terungkap di Etiopia, terang pesan dunia selama 15 tahun. Dunia ini dan penduduknya tidak akan pernah menerimanya, bagi generasi ini sama saja dengan meminum gaharu untuk menerima kebenaran. Jangan terima itu, Anda akan menerimanya saat Anda sekarat. Pesan Etiopia sang terang dunia telah beredar untuk semua keturunan Adam selama 15 tahun, apa yang harus dilakukan untuk generasi yang menutup telinga terhadap pesannya. Islam adalah salah satu alat iblis yang dikenal dengan kesombongan, kemurtadan, dan kewancurannya. Ketika mereka dinasehati, mereka tidak akan mendengarkan. Mereka penuh dengan kebencian dan penghinaan. Mereka tidak menganggap sebagai manusia mereka yang bukan Islam. Mereka diberi kesempatan terbesar untuk bertobat, tetapi mereka tidak menggunakannya. Oleh karena itu, menurut pesan ini, piala yang akan mereka terima ditakdirkan untuk menjadi seperti didat. Biarkan kabar buruk ini sampai ke tangan Anda. Tidak ada kesempatan lagi, Anda menguburnya dengan harga diri Anda sendiri. Tidak ada bagian dunia yang tanpa Islam, ada di seluruh dunia. Jumlahnya lebih dari 1,5 miliar. Seperti yang saya sebutkan di atas, semua malapetaka ketujuh malaikat juga untuk kaum muslim, karena mereka menyembah dan menerima tanda dari ular sebelumnya, naga, dan nabi palsu. Kepercayaan Cina dan kepercayaan serupa, Taoisme, Konfusianisme, Buddha, Sintoisme sepenuhnya menyangkal tertunggal. Mereka menyembah berhala, filosofi, dan naga. Ini adalah kepercayaan yang paling jelas menunjukkan bahwa mereka yang menyembah ular tua, naga, nabi palsu, dan memegang tanda. Mereka juga merayakan tahun mereka dengan menamainya, tahun anjing, tahun tikus, tahun naga, tahun monyet, dan tahun naga. Keyakinan ini melampaui Cina dan telah masuk ke Vietnam, Thailand, Nepal, Kamboja, Korea, dan Jepang. Mereka telah menumpahkan darah orang tak berdosa di tanah mereka untuk waktu yang lama untuk membangun diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam keadilan Tuhan yang Maha Esa. Mereka harus dihancurkan dan dimusnahkan. Mereka memiliki populasi 1,8 miliar. India, Hindu adalah agama utama India dan mencakup 80% populasi India 14% beragama Islam. Selamat dari ini, dia menganut Sihisme dan banyak agama pegan lainnya yang terfragmentasi. Ada pengikut setiap gereja ortodoks di negara ini. Mereka hampir tidak ada hari ini. Keyakinan putra iblis ini telah menghancurkan Tuwakdo. India telah menumpahkan banyak darah tak berdosa. Ini adalah negara dengan 3 miliar orang. Mereka secara terbuka membungku kepada binatang itu dan masih berdiri dengan care ini. Mereka semua akan tersapu dan dihancurkan. Jenis-jenis keyakinan yang telah kami sebutkan di atas ketika kami mencantumkannya dalam angka. Bidah, Protesan, Katolik, dan kepercayaan Kristen lainnya, 2,2 miliar. Sintoisme, Buddha, Taoisme, Konfusianisme, secara total, sekitar 2 miliar. Hinduisme, Sihisme, dan lainnya, 1,3 miliar. Ortodoks, hanya dengan nama, hampir setengah miliar. Umat Ortodoks Tuwakdo, mereka mencapai 100 juta. Atais, orang kafir, penyembah tradisional, diperkirakan 1 miliar. Secara keseluruhan, ada sekitar 7,5 miliar orang di luar Ortodoks Tuwakdo. Jadi semua orang di luar Ortodoks Tuwakdo, mereka menyembah, mengembah, mengambil tanda itu, dan menjadikan uang sebagai binatang buas, ular tua, naga kuno, nabi palsu. Dalam koleksi ini, karena mereka tidak bertobat, semua malapetaka yang dijelaskan di Wahyu Asal 16 akan menimpa mereka, mereka akan tersapu dari bumi dalam murka tertunggal. Secara keseluruhan, ada sekitar 205 negara di dunia. Semuanya didasarkan pada keyakinan yang telah kami sebutkan di atas. Menurut penilaian yang diungkapkan dan ditentukan, berdiri di takdir mereka, menurut penghakiman dan perintah yang diberikan oleh tri tunggal, mereka akan segera dilenyapkan oleh murka ilahi. Apalah yang diberitahukan oleh Wahyu Yohanes Pasal 18 kepada kita. Firman Tuhan yang maha kuasa berkata, dan setelah hal-hal ini aku melihat malaikat lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dan dia berteriak sekuat tenaga dengan suara yang kuat, berkata, Bebe besar telah jatuh, telah jatuh, dan menjadi tempat tinggal setan, dan cengkeraman setiap roh jahat, dan kandang setiap burung yang najis dan penuh kebencian. Karena semua bangsa telah meminum anggur murka percabulannya, dan raja-raja di bumi telah melakukan percabulan dengannya, dan para pedagang di bumi menjadi kaya melalui kelimpahan makanan lezatnya. Tanda petik. Tidak ada yang tahu Amerika? Tidak ada. Semua orang mengenalnya. Bayi pemegang botol susu juga mengenalnya. Apakah ada orang yang belum pernah dilakukan Amerika? Apakah ada orang yang tidak-tidak menjadi homoseksual karena Amerika Serikat? Adakah yang belum dipesan oleh Amerika Serikat? Apakah ada orang yang berani tidak mematuhi Amerika? Apakah ada negara atau organisasi yang tidak dipesan oleh Amerika? Kami telah melihat dan mendengar semua pemerontakannya. Sudah 15 tahun sejak keputusannya dijatuhkan. Bukankah Inggris, Perancis, Cina, Iran, Turki, Saudi, yang serara dengannya, adalah musuh Tuhan, yang merupakan hamba iblis yang paling setia? Ya begitulah. Wahyu Yohanes pasal 19, firman Tuhan yang maha kuasa juga memberituh kita ini. Dan setelah hal-hal ini aku mendengar suara nyaring dari banyak orang di surga, berkata, Haleluya, keselamatan, dan kemuliaan, dan kehormatan, dan kuasa, bagi Tuhan Allah kita, karena benar dan benar keputusannya, karena dia telah menghakimi pelacur besar, yang telah merusak bumi dengan percabulannya, dan telah membalas darah para hambanya di tangannya. Dan lagi-lagi mereka berkata, Haleluya, dan asapnya naik selamanya. Dan empat dan dua puluh tua-tua dan empat binatang jatuh dan menyembah Tuhan yang duduk di atas takhta, berkata, Amin, Haleluya. Dan sebuah suara keluar dari takhta, berkata, Puji Tuhan kami, hai semua hambanya, dan kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Dan aku mendengar seolah-olah itu adalah suara orang banyak, dan sebagai suara banyak air, dan sebagai suara guntur yang dasyat, mengatakan, Haleluya, karena Tuhan Allah yang maha kuasa memerintah. Marilah kita bergembira dan bersuka cita, dan menghormati dia, karena pernikahan anak domba telah datang, dan istrinya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya diberikan bahwa dia harus berpakaian linen halus, bersih dan putih, karena linen halus adalah kebenaran orang-orang kudus. Dan dia berkata kepadaku, tulislah, berbahagialah mereka yang dipanggil keperjamuan kawin anak domba. Dan dia berkata kepadaku, ini adalah perkataan Tuhan yang benar. Wahyu Yohanes pasal 19, dari 1 sampai 9. Keluarga ku, keluarga Tuhan. Ya, keluarga Tuhan. Keluarga cahaya dunia Ethiopia. Dan Anda semua yang memiliki kesempatan untuk mendengar pesan ini dan tujuh pesan sebelumnya, semoga Tuhan memberi Anda pikiran untuk memahami rahasia besar kebenaran Tuhan ini. Anda tidak akan pernah tahu kecuali Tuhan menerangi pikiran Anda. Karena tidak ada keturunan Adam yang tidak tertipu oleh ular tua, Nabi Palsu zaman dulu, beberapa dari Anda, dicintai dan dipilih oleh Allah, orang-orang yang mengalami kesusahan besar, Anda perlu dihibur. Karena hari ini akan menjadi harimu. Terangmu akan bersinar, keletihanmu akan terlihat, bebanmu akan diangkat, dan juru selamat kita Yesus akan memberimu upah. Jadi puji Tuhan. Kamu orang fasik, penyembah ular tua, penyembah setia Nabi Palsu, dan penyembah naga, katakan, celakalah dirimu. Kemana kamu akan melarikan diri? Hari tidak akan berlalu. Menitnya tidak akan lama. Anda tidak akan melarikan diri. Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, India, Israel, Pakistan, Korea Utara, Iran, pemilik nuklir, kamar iblis Anda telah menumpahkan semua darah orang miskin seperti aliran air, dan Anda siap untuk menumpahkan darah besar lainnya. Anda tidak akan melarikan diri, Anda yang telah menumpahkan darah orang tak berdosa untuk ular sebelumnya, yang telah membenci pencipta Anda, yang tidak bertobat. Anda semua, termasuk pemerintah kaki tangan Anda sendiri, malah petaka akan menimpa Anda sampai Anda dihancurkan dari bumi. Penghakiman Babel telah terungkap dalam pesan pertama dari sebuah pesan 15 tahun yang lalu. Itu akan terjadi hari ini. Ini adalah kebenarannya. Kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dijelaskan dalam Wahyu Yohanes pasal 16, 18, dan 19 adalah kehendak dan tindakan Tuhan yang akan dilaksanakan. Siapakah yang disebut Israel oleh daging mereka? Apa artinya? Mengapa mereka dipanggil? Jika kita tidak dapat memahami ini, kita tidak dapat memahami kehendak Tuhan dan pemenuhan idenya, dan mengapa? Mereka yang disebut Israel oleh daging mereka adalah tanah yang kita lihat hari ini. Dalam sejarah masa lalu Tuhan telah mengajar semua umat manusia bahwa kita tidak boleh menyembah dewa lain selain dia, bahwa kita harus takut kepadanya dan menyembah dia. Ini adalah negara tempat orang-orang ditanam untuk tujuan ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kisah-kisah tersembunyi memberitahu kita bahwa mereka adalah umat yang ditanam Tuhan sebelum penciptaan Israel, dengan hukum yang tertulis di hati dan pikiran mereka, orang-orang itu telah hidup dan menyembah dia, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada adalah juga negara besar yang memerintah atas bumi. Seperti yang dinyatakan dalam pesan 8, ada tidak kurang dari 150 kerajaan di dunia, mereka percaya dan menyembah Tuhan memanggilnya El, memperluas kerajaan mereka. Mereka adalah yang paling dimuliakan dari semua kerajaan di dunia. Orang Ethiopia Misalnya, Kaisar Sendelewame adalah seorang kaisar pada tahun 4500 sebelum masehi, Kaisar Sendelewame menaklukan seluruh Afrika, termasuk Timur Jauh, Asia, dan sebagian Eropa, dia telah memerintah tidak kurang dari 150 kerajaan. Seperti yang dijelaskan dalam pesan 8 sebelumnya, halaman 25 dan 26, pada saat itu, Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan dengan sangat sedikit kepada mereka. Dengan kilatan cahaya kecil itu, nenek moyang kita tercengang. Dan mereka bekerja terlalu keras dan berjuang untuk menemukan Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan, dan Tuhan tidak mengungkapkan rahasia itu kepada mereka, tetapi mereka mencintainya dengan wahyunya yang sangat sedikit. Mereka percaya dan percaya padanya, mereka mempercayainya dalam ketakutan dan cinta, mereka menjunjung tinggi keadilan dan pemerintahan yang baik. Dalam semua ini, Tuhan Yang Maha Kuasa mencintai dan menghormati mereka. Kaisar Sende'u'am telah berkuasa selama lebih dari 400 tahun. Putranya, Kaisar Afilas, memperluas kerajaannya dengan kehendak Tuhan lebih dari ayahnya, dan dia menghormati dan mencintai Tuhan Yang Maha Kuasa yang dia panggil El. Ia menjadi bapak dunia, memerintah selama 450 tahun. Saat semua ini selesai, tidak ada negara bernama Israel. Pada saat penciptaan Israel, ada suatu masa ketika umat manusia diubah dari hukum dalam pikiran menjadi hukum tertulis. Ketika Musa diperintahkan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, itu adalah peringatan akan janji Tuhan kepada leluhur mereka, Abraham. Tuhan dengan jelas menyatakan perintahnya untuk memberi manfaat bagi umat manusia, dan sesuai dengan kemampuan orang untuk menerima dan membawa kemuliaannya. Dia memilih Israel untuk kehormatan besar. Seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas dari cerita mereka, dengan kekuatan yang besar, dia secara ajaib memanggil orang-orang Israel sebagai orang-orang saya dan memerintahkan Firaun untuk melepaskan orang-orang saya dan melayani saya. Namun, Firaun, yang menolak untuk patuh, menimbulkan wabah penyakit yang mengerikan pada bangsanya, menenggelamkan mereka di laut dan secara paksa membebaskan orang Israel. Orang Israel sangat keras kepala, dari sangat awal, hanya anak-anak mereka mampu mencapai tempat yang dijanjikan karena mereka telah menolak Allah, menyembah berhala, dan marahnya sepanjang perjalanan mereka. Tapi mereka jatuh di gurun dan tetap tinggal. Orang-orangku, ketika Anda berpikir tentang orang Israel, Anda akan melihat bahwa seluruh perjanjian lama, dari Alkitab, dari kejadian sampai Injil, diisi dengan pasang surut kehidupan orang Israel. Dalam hidup ini, tidak sejauh kasih Tuhan, mereka menghabiskan waktu ujian terbesar, berani, menyangkal, dan membuat berhala. Meskipun Tuhan yang maha kuasa membangkitkan Nabi yang paling dicintai dan setia, mereka tidak menggunakannya, mereka digunakan oleh bangsa-bangsa lebih baik dari mereka. Kita harus memahami bahwa perkataan seorang Nabi tidak dihormati di negaranya sendiri berasal dari orang Israel yang sesat ini. Tuhan menyesali bahwa dia telah memanggil mereka umatku, dan dia memanggil Musa di Gunung Sinai dan mengungkapkan kemarahannya atas ketidaktaatan mereka ketika dia memberinya sepuluh perintah. Meskipun Musa tinggal di sana selama empat puluh hari, ketika Musa tidak menampakkan diri kepada orang Israel selama empat puluh hari, orang Israel segera menyangkalnya. Mereka membuat berhala dan menyembahnya, mereka mendambakan Mesir. Tanda petik Karena Musa berbelas kasih, dia berkata kepada Tuhan, mengapa orang Mesir harus berbicara, dan berkata, karena kerusakan yang dia bawa keluar, untuk membunuh mereka di pegunungan, dan memakan mereka dari muka bumi? Berpaling dari ganasmu murka, dan bertobatlah kejahatan ini terhadap umatmu. Tuhan yang maha kuasa telah memohon. Ini meyakinkan kita bahwa orang Israel tidak percaya pada Tuhan yang maha kuasa, mereka hanya memikirkan daging mereka. Orang Midian adalah orang Ethiopia pada waktu itu, menurut firman Tuhan. Sebelumnya, mereka dicintai selama bertahun-tahun. Sejarah telah menunjukkan bahwa selama ribuan tahun, mereka telah mencintai dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati mereka, karena mereka benar-benar mencari dia dengan segenap hati dan jiwa mereka. Tuhan tetap mencintai orang-orang Ethiopia, terutama mereka yang beragama ortodoks kuat. Karena Anda dikasihi oleh ayah Anda karena iman Anda, dia bersumpah dan berjanji untuk memberi Anda kemuliaan ayah Anda dengan banyak berkat dan cinta hari ini. Saya telah mengatakan kebenaran ini dalam tujuh pesan berturut-turut, lima belas tahun yang lalu, seperti yang saya perintahkan. Mengapa mereka disebut Israel oleh daging mereka? Mengapa mereka tidak percaya pada kebangkitan? Jawabannya sudah dekat. Pada saat belas kasihan, pada saat yang dicintai, de Tuhan dan kita juru selamat Yesus Kristus datang kepada umatnya Israel, ketika dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari belangu setan, seperti yang telah dijanjikan. Mereka tidak menerimanya. Mereka menunggu seluruh dunia digulingkan oleh kekuatan militernya. Orang yang lahir di gudang bukanlah seorang pria bagi mereka. Mereka menyerahkannya untuk dihukum mati. Mereka menyalibnya dan membunuhnya. Mereka tidak percaya padanya, meskipun dia telah menaklukan kematian. Mereka menganiaya dan membunuh murid-muridnya. Karena perhitungan mereka berdasarkan daging mereka, jadi mereka disebut sebagai Israel oleh daging. Martabat dan cinta mereka oleh Tuhan bermigrasi ke Etiopia. Tabut Zion dipindahkan ke Etiopia karena kemuliaan Israel jatuh ke tangan orang Etiopia yang setia. Israel oleh daging masih bersatu dengan babel, Amerika, dan ular tua, naga kuno, dan penyembah Nabi palsu adalah orang-orang yang ada lihat dengan jelas dalam kemurta dan hari ini. Sekarang inilah yang disebut Israel oleh daging. Mengapa orang Etiopia disebut Israel oleh jiwa? Seperti yang telah kita lihat di atas, orang Etiopia telah dikasehi oleh Tuhan yang maha kuasa karena iman mereka sebelum hukum tertulis-tertulis. Tuhan memberi mereka kerajaan yang paling mulia di dunia, dan mereka hidup dengan hormat. Mereka telah mempercayainya selama ribuan tahun. Mereka menerima injil dengan kasih, percaya di dalam firmanya tanpa melihatnya. Bahkan hari ini, dalam tungku penderitaan, mereka menegaskan perjanjian lama dari perjanjian baru, dan terus berpegang teguh pada kesatuan iman dari Tuhan. Di saat belas kasehan ini, selama 700 tahun, ular tua, naga, Nabi palsu, telah berkampanye untuk menghancurkan Etiopia yang tidak meninggalkan agama Tawahdo. Dia terus melakukannya hari ini. Seluruh dunia menyembah ular tua, naga, Nabi palsu, dan dia menerima tandanya. Hanya gereja ortodoks Tawahdo dan pengikutnya yang tidak tunduk kepada iblis. Umatku, 700 tahun bukanlah tujuh hari atau bulan atau tahun, artinya tujuh generasi yang lalu. Nenek moyang kita luar biasa. Hari ini, di apa aspek dunia yang Anda lihat ke Tuhan dan kita juru selamat Yesus Kristus, Bunda Maria, para martir yang kudus, malaikat yang dimuliakan dan dipuji? Ini bukan iras terjadi di dunia lain. Pada malam hari, liturgi, himne, perjanjian, hari libur dari bulan ke bulan, orang yang menghabiskan dua per tiga tahun berpuasa, orang yang takut akan Tuhan dan bertobat, mengaku dosa mereka kepada hambanya. Di manakah orang-orang yang makan bersama, dan siapa yang membiarkan cinta berpuasa? Mereka disebut orang kelaparan nomor satu di dunia. Mereka masih hidup dipekuli dan dianiaya oleh musuh. Orang yang paling dibenci dari semua negara karena imannya dicintai oleh Tuhan, adalah orang-orang Ethiopia yang berdiri dengan keyakinan ortodoks Tawahdo. Israel oleh jiwa atau Ethiopia, mereka semua adalah musuhnya. Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Cina, Jerman, seluruh Eropa, Asia, Australia, Iran, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Kanada, Israel, Amerika Latin, dan negara lainnya di dunia adalah musuh nomor satu dirinya. Kenapa ini terjadi? Ya, karena gereja ortodoks Tawahdo telah menguatkan imannya. Orang-orang Amhara yang memeluk keyakinan ini, dan hari ini mereka dibantai, dianiaya, dan dibunuh di negara mereka sendiri. Tidak masuk akal untuk mengatakannya lagi karena Anda sedang menontonnya. Baik teman maupun musuh perlu menyadari bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk iman mereka. Umatku, kami orang Ethiopia, yang disebut Israel oleh jiwa, orang-orang yang paling dicintai dari Trinitas dan perawan Maria, adalah anak-anak Allah yang setia yang menyembah iman ortodoks Tawahdo dan menyembahnya dengan jujur dan spiritual. Kenali seluruh dunia, inilah kebenarannya. Ketahuilah hari ini bahwa Anda, keturunan Erem, seluruh umat manusia, sebelum mengatakan saya tidak mendengar atau mengerti. Dengarkan saya sebelum berkata, penguasa saya telah menipu saya, dan denominasi saya telah menghancurkan saya. Anda telah menjadikan iblis sebagai raja Anda. Anda menyembah ular tua serta nada, Anda telah memercayai nabi palsu, Anda telah menyembah dia, Anda telah mewarisi tandanya, dan Anda telah mewarisinya dari nenek moyang Anda. Ini adalah kebenarannya. Jika dihitung jumlah orang yang memeluk iman yang dicintai oleh Tuhan, telah herdo ortodoks yang berkumpul di mana-mana, kurang dari 50 juta. Anda telah membuat 7,5 miliar orang yang menutupi seluruh bumi untuk menyembah iblis dan menjadikan iblis sebagai uang Anda. Ini adalah kebenarannya. Itu dia. Ini bukan waktunya untuk disalahkan. Ini adalah saat penghakiman. Anda ditakdirkan untuk dibayar atas dosa-dosa Anda, seperti darah yang tercurah oleh kemurtadan dan kesombongan Anda. Anda ribuan tahun kekerasan terungkap. Israel menurut jiwa mereka atau Ethiopia, orang yang kau benci, telah herdo ortodoks faith, beneranya, hijau kuning merah, telah dicintai dan diingat oleh Tuhan yang maha kuasa, Anda telah diberikan ke Ethiopia sebagai tawanan. Tetapi pertama-tama Anda akan dihancurkan, karena itu adalah penilaian Anda. Anda akan dipanggang dalam tungku kematian. Ini adalah kebenarannya. Menjelang akhir halaman, itu mengumumkan kesimpulan Anda dari semua yang Anda hadapi, jadi, kalian semua memperhatikannya. Orang Ethiopia tidak mudah disebut Israel dalam jiwa mereka. Mereka telah mengorbankan banyak orang. Mereka telah memperkuat iman mereka dan memenangkan cinta Tuhan yang maha kuasa melalui perilaku mereka. Mereka benar, tidak seperti Israel yang lewat seperti bayangan. Mereka lelah karena namanya, karena mereka mencintainya dan mematuhinya. Dia memilih mereka, mencintai mereka, menyetujui mereka, dan menghormati mereka. Dia mengasihi mereka karena mereka hidup menurut kehendaknya, melahirkan hari-hari belas kasihannya, terus bertekun dalam roh dengan mendengarkan dan memercayai firman iman. Untuk menjadi pahlawan patriotik yang lebih dan lebih murni, dengan percaya kepada juru selamat kita Yesus Kristus, dalam perapian yang menyala-nyala selama 700 tahun kesengsaraan dan penganiayaan besar, menanggung semua penderitaan, dan telah hidup dalam iman praktis. Jadi, Tuhan, pencipta segala sesuatu, menyetujui Twahedo, Ethiopia, Ethiopia, simbol perjanjian Nuh, hijau, bendera kuning dan merah, dari orang-orang percaya ortodoks Twahedo yang menumpahkan darah mereka. Dia memilih mereka, menanam mereka pada kebangkitan pertama, dan menghibur mereka untuk kebangkitannya di masa depan. Saya katakan kepada Anda dunia, saya tunjukkan pada Anda dalam pesan pertama saya. Anda tidak mendengar, Anda tidak mengalihkan telinga ke pesan itu. Anda telah membencinya, Anda masih sama hari ini. Lima belas tahun telah berlalu, minumlah, karena memang benar, meskipun itu pahit bagi Anda hari ini. Karena firman Tuhan yang mahasat tidak sia-sia, inilah kebenarannya, orang-orangku, umat Tuhan. Seperti yang saya jelaskan di atas, kebenaran telah datang. Waktunya telah tiba bagi Tuhan untuk menegaskan janjanya, yang telah dia janjikan berabad-abad yang lalu. Orang yang bersujud di hadapan ular tua, naga, nabi palsu, bidah, katolik, islam, rasisme, bidah, sinto, taoisme, konghuju, hindu, sihisme, penyembahan berhala, sihir, penghitung bintang, urapan, rahmat, homoseksualitas, zina, dan semua orang yang mengaku berpendidikan. Mereka yang menyembah ilmu Anda, dokumen Anda, kekayaan Anda, semua tindakan Anda dan kepercayaan Anda berada di jalan iblis. Ketika Anda mendengar ini, ketika Anda ditegur, bertekunlah dalam kemurtadan Anda, sama seperti Anda bertobat. Anda terus merasa bersalah dan dosa terburuk Anda. Anda menyangkal juru selamat kita Yesus Kristus, yang mati bagi dosa-dosa Anda, yang mengulurkan tangannya dan memanggil Anda karena kasih. Sebaliknya, Anda menyembah ular tua, naga, dan nabi palsu. Jadi Tuhan, yang marah padamu, datang untuk membakarmu ditungku. Izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang dikatakan perintah pertama ketika Tuhan yang maha kuasa memberi Anda sepuluh perintah musa sejak awal. Jangan menyembah Tuhan apapun kecuali saya, dan jangan menyembah berhala apapun di langit atau di bumi. Bukankah kamu mengatakan itu? Siapa yang kamu takuti? Kalau saja Anda menyangkal dan menyembah, Anda akhirnya melawan dia, Anda telah membunuh orang-orang yang percaya pada namanya, Anda membunuh mereka, Anda menumpahkan darah mereka seperti tumpukan, Anda memberi penghormatan kepada ular tua, naga, nabi palsu. Jadi penilaian Anda telah datang. Keputusan oleh Tuhan yang dijelaskan dalam Wahyu Yohanes pasal 16, 18, 19, telah datang dari tahta Tuhan yang maha asa yang harus dipenuhi. Izinkan saya memberitahu Anda hasilnya, Anda akan tersapu dari bumi dalam kemarahan dan wabah yang hebat, dan keturunan Anda akan dimusnahkan. Anda akan terbakar api. Tanda Anda tidak akan ditemukan selamanya. Inilah kebenarannya. Ini sudah berakhir. Berakhir. Umat dan keluarga Allah, yang percaya pada kesengsaraan besar, telah membayar mahal kesetiaan Anda dalam tripunggal Anda semua yang telah dibunuh, kelaparan, dipenjara, dibunuh, dan dianiaya karena iman Anda. Umatku, yang masih menderita pada saat yang sama tentang iman Tuahedomu, Tuahedo Ortodoks Ethiopia yang berdiri dengan bendera kuning hijau dan merah. Selamat untuk kalian semua yang telah bertahan dalam iman dan kelembutan hati di seluruh dunia. Anda telah menaklukan dunia melalui iman dan ketekunan Anda. Selamat untuk para pahlawan yang telah dimurnikan oleh api. Anda telah berdiri teguh dan penuh kemenangan. Percaya kepada Bapak Anda Tuhan Yesus Kristus dan perawan Maria, ibu Anda, tanpa takut akan masa-masa kegelapan iblis. Tuhan yang maha kuasa harus disebut Tuhanmu. Anda seharusnya tidak malu, dia harus menghadiahimu dan lebih mencintaimu. Karena Anda adalah anak-anak emas yang diuji oleh api. Apalah yang dimaksud dengan Israel menurut jiwa mereka atau keoptiaan? Mereka yang termasuk dalam Ethiopia, yang dianggap sebagai warga negara atas nama keoptianinya, tidak disebut Israel oleh jiwa. Mereka tidak dipertimbangkan. Yang disebut Israel oleh jiwa adalah yang meneguhkan iman ortodoks, mereka yang percaya bahwa Ethiopia adalah warisan perawan Maria, mereka yang percaya bahwa Ethiopia adalah negeri tempat kemuliaan tritunggal diungkapkan dan dipuji, di masa depan, menurut janji Tuhan, semua orang yang menerima dan percaya bahwa Ethiopia adalah terang dunia dan penguasa dunia, Israel oleh jiwa atau penerima perjanjian adalah anak-anak Ethiopia. Itu adalah orang Ethiopia asli. Sama seperti Esau, ayah dari orang bukan Yahudi, adalah tipe Israel menurut Daging, Yaakub adalah tipe Israel dalam jiwa karena dia diberkati oleh Ishak dan dikasihi oleh ibunya, Rika. Hari ini, jika kita orang Ethiopia memenuhi kriteria yang saya sebutkan di atas, maka orang Ethiopia sejati adalah membelai wanita kebangkitan. Siapa yang tidak bertemu dengan orang Ethiopia? Mari kita lihat mereka yang adalah orang Ethiopia atas nama politik tetapi yang telah terputus dari semangat keoptiaan, mereka akan dikeringkan besok dan dimakan dengan api. Bedah, protestan, orang-orang ini telah mewarisi keyakinan kulit putih, bertentangan sepenuhnya dengan keyakinan Tewahedo, dan tidak memiliki perasaan atau cinta Ethiopia, mereka adalah penyembah setan, anti-Ethiopia dan anti-bendera Ethiopia, dan anti-Tewahedo. Mereka juga diborong oleh pasukan asing untuk menghancurkan negara. Umat katolik seperti didat, muslim, ini adalah orang-orang yang tidak menerima ke Ethiopia dan mengukur keyakinan mereka dengan mitos. Merekalah yang menghancurkan segalanya dan menumpahkan darah tak berdosa demi Islam. Mereka meremahkan Ethiopia dari rekan Arab mereka di Mekah. Para rasis dan penyembah pohon dan sungai juga secara terbuka membenci ke Ethiopia. Mereka membenci bendera hijau kuning merah kami dan bahkan membakarnya, mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka bukan orang Ethiopia. Semua orang ortodoks non-Tewahedo di Ethiopia adalah anti-Ethiopia. Saat sekarang, untuk Ethiopia, siapa yang membela kemuliaan sejatinya? Semua penjudi politik dari pemimpin negara, siapapun yang ingin tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka lakukan, dapat mengenal mereka dari apa yang mereka lakukan. Pemerintah kami tidak bertanggung jawab kepada orang-orang Ethiopia, tetapi terutama kepada Inggris dan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, dan juga kepada Cina. Itu adalah pemerintah yang memenuhi keinginan mereka untuk tetap berkuasa. Setiap negara di setiap bagian dunia, sebagai negara, tunduk pada aturan negara adidaya. Dia juga pelaksana keinginan mereka. Anda memahami langkah selanjutnya di atas. Itu adalah keputusan yang tak terhindarkan. Seperti yang telah berulang kali dikatakan di Ethiopia, hanya orang ortodoks Tewahedo Ethiopia sejati yang akan tetap ada. Mereka yang membenci Ethiopia, membenci bendera dan merendahkannya, dan berusaha untuk menghancurkannya, mereka yang ada di gereja kita dan di antara orang-orang dan di puncak struktur politik, Mereka yang mengukur negara dengan perut mereka, semua yang menjual kepribadiannya demi perutnya, yang ditunggangi oleh orang lain, yang membawa agenda kehancuran, yang tidak membawa batu sandungan, yang mengemudi seperti keledai, yang menundukkan bangsanya demi perut, menumpahkan darah rakyat mereka, dan mereka yang membunuh, menganiaya, dan memenjarakan adalah anti-Ethiopia. Penilaian mereka tidak bisa dibatalkan. Mereka akan binasa bersama semua keturunannya. Orang-orang saya, Anda tersebar di seluruh Ethiopia, kasihan Tuhan yang sedang dibantai oleh kepercayaan Tewahedo Ortodoks Ethiopia Anda, dengarkan saran saya. Pikirkan ayahmu. Pahami kekuatan mereka. Anda adalah putera mereka. Pegang teguh iman Anda, jangan komprome iman Anda. Atur dan persenjatai diri Anda. Tidak ada yang bisa membantu Anda kecuali Tuhan yang Anda percaya. Pemerintah belum menjangkau Anda. Dia bahkan tidak membuat pernyataan saat Anda dibantai, pemerintah adalah pemerintah yang melindungi warganya. Tetapi pemerintah ini sangat kejam sehingga hanya peduli pada kekuatannya, tidak dapat disangkal bahwa semua institusi pemerintahan Adis Ababa hanya diisi oleh satu ras dari suatu daerah Oromo. Dia tidak memberikan alasan kehancuran untuk ini. Dia memecat mereka dari pekerjaan mereka, mengatakan bahwa sekarang giliran kita. Dia telah duduk dengan membasuh matanya dengan garam, dan dia tidak malu. Katanya, saya bekerja untuk pembangunan, perdamaian dan kesetaraan. Tetapi pemerintah yang Anda lihat membenci Anda, dan membenci orang Ethiopia yang murni, karena dia tidak menginginkan Anda karena keyakinannya adalah bidah dan Islam yang dibenci oleh Tuhan. Dia menyiksa Anda di negara Anda sendiri, yang harus disintirkan di negara Anda sendiri dan di negara Anda sendiri. Tapi semua ini salahmu. Anda berada di kakinya, sekarat. Apa yang bisa dia lakukan untuk Anda selain membunuh Anda tanda seru? Jadi mempersenjatai diri Anda dengan mereka yang benar-benar mencintai negara Anda, yang menurut Anda terlihat dalam iman, lindungi diri Anda dan negara Anda. Jangan berikan senjatamu kepada siapapun. Selalu persiapkan dirimu. Cium keberanian ayahmu. Ini bukan hanya karena Anda adalah Amhara, Anda berkampanye terutama karena iman ortodoks Tuahedo Anda yang tercinta oleh Tuhan. Catatan Seluruh dunia berperang melawan iman Tuahedo untuk menghancurkan Anda. Alasan untuk ini semua adalah kepercayaan non-Tuahedo, ajaran murtad dari ular tua, naga, dan nabi palsu. Mereka semua menyembah iblis dan menerima tandanya. Jadi mereka akan segera tersapu oleh murka dan wabah penyakit. Jadi teman-teman, umat Tuhan, itu sebabnya saya memberitahu Anda untuk memperkuat persatuan Anda. Apa yang wahyu Yohanes 20 katakan tentang kebangkitan pertama? Pada pesan nomor 5 yang dikirim pada 21 September 2004 di kalender Ethiopia, itu dengan jelas menyatakan tentang nasib pular sebelumnya, naga, nabi palsu diatasnya. Umatku, tidak ada rahasia yang tidak diungkapkan kepada Yohanes, karena Rasul Yohanes paling mengasih Yesus, dan Tuhan serta juru selamat kita Yesus Kristus mengasihi dia lebih dari Rasul lainnya. John, yang dengan jelas menunjukkan kasihnya yang tulus, sangat sedih atas penderitaan Tuhan kita dari awal sampai akhir. The Rasul Integritas Yohanes tidak pernah bervariasi. Tuhan mempercayakan ibunya untuk menjadi ibu kita kepada John dengan mengatakan lihatlah ibumu umatku, Rasul Yohanes adalah sahabat hati Tuhan, dan ketika dia berbicara tentang apa yang telah dia dengar dan pahami dengan kata-katanya sendiri, dia menjelaskan bahwa dia memahami banyak misteri yang tidak dapat dijelaskan dalam sebuah buku. Rasul ini menulis kebenaran tentang masa depan dunia yang diungkapkan kepadanya oleh Tuhan di akhir Alkitab, berjudul Reflation of John. Nyatanya, saat Anda berjalan dengan iman, Anda tidak boleh goyah dalam iman, seperti yang dilakukan Rasul Yohanes. Dengan kera yang sama, Anda harus mencintai Tritunggal dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa Anda. Ini bukan untuk mengatakan bahwa saya telah mengurangi kebesaran dan kemartiran para Rasul besar lainnya. Mereka semua mulia dihadapan Tuhan, dan merupakan pilar dari iman kita. Orang-orangku, izinkan saya memberitahu Anda lagi hari ini, mari kita lihat apa yang Wahyu Yohanes Pasal 20 katakan, karena Anda sedang dalam proses untuk digenapi. Dan saya melihat seorang malaikat turun dari surga, dengan memiliki kunci dari jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Dan dia menahan naga itu, ular tua itu, yaitu iblis, dan setan, dan mengikatnya selama seribu tahun, dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan membungkamnya, dan memasang segeladanya, bahwa dia harus menipu bangsa-bangsa lagi, sampai seribu tahun harus dipenuhi, dan setelah itu ia harus kehilangan sedikit musim. Dan aku melihat tahta, dan mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka, dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dipengal kepalanya untuk kesaksian Yesus, dan untuk firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu, juga tidak gambarnya, tidak ada yang menerima tanda didahi mereka, atau di tangan mereka, dan mereka hidup dan memerintah bersama Kristus seribu tahun. Tetapi sisa orang mati hidup tidak lagi sampai seribu tahun selesai. Ini adalah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kudus orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan yang pertama, pada kematian yang kedua tidak memiliki kuasa, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersamanya selama seribu tahun. Dan ketika seribu tahun itu berakhir, setan akan dilepaskan dari penjaranya, dan akan pergi untuk menipu bangsa-bangsa yang ada di empat penjuru bumi, Yajoja dan Majoja, untuk mengumpulkan mereka bersama-sama untuk berperang, jumlah mereka adalah seperti pasir di laut. Dan mereka pergi ke atas permukaan bumi, dan mengelilingi perkemahan orang-orang kudus di sekitar, dan kota yang dicintai, dan api turun dari Allah dari surda, dan melahap mereka. Dan iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan berang, tempat binatang dan nabi palsu itu berada, dan akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Dan aku melihat taktap putih besar, dan dia yang duduk di atasnya, yang darinya bumi dan langit melarikan diri, dan tidak ditemukan tempat untuk mereka. Dan aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan, dan buku-buku dibuka, dan buku lain dibuka, yaitu buku kehidupan, dan orang mati dihakimi dari hal-hal yang tertulis di dalam buku-buku itu, menurut pekerjaan mereka. Dan laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan neraka menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Dan kematian dan neraka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan barang siapa tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu dari Yohanes Pasal 20, yang seluruh bagian. Dalam pesan nomor 5 tanggal 21 September 2004, saya telah mencoba menjelaskan implikasi dari ini, Wahyu Yohanes 20. Banyak sarjana telah menafsirkan Wahyu Yohanes ini dengan keruk yang berbeda. Dalam interpretasinya, hampir semua mengatakan tidak ada dua kebangkitan. Itu adalah kebangkitan pertama saat pembaptisan, yang kedua, kata mereka, adalah kebangkitan setelah penghakiman terakhir. Kedua, mereka menyimpulkan bahwa Kristus akan memerintah bersama mereka selama seribu tahun, bahwa ini tidak akan terjadi, dan bahwa dia akan memerintah bersama mereka pada penghakiman terakhir. Sekarang, ular sebelumnya, naga, Nabi Palsu, telah menguasai semua penguasa bumi, jadi mereka menafsirkannya dengan lensa kebijaksanaan ini. Karena tugas Nabi Palsu adalah menyebarkan kebohongan sebagai kebenaran, ajaran dari perguruan tinggi teologi besar, seperti yang saya sebutkan di atas, karena Nabi Palsu telah mendistorsi kebenaran dalam semua ajaran teologisnya, mereka menyimpulkan bahwa tidak akan ada kebangkitan di bumi, bahwa hanya akan ada kebangkitan di akhir dunia. Oleh karena itu, kebangkitan Etiopia telah menjadi mitos bagi mereka. Kebenaran Tuhan yang diwahyukan dalam pesan Etiopia Seng Terang Dunia, kami juga akan mengulangi pesan yang kesembilan ini sebagai berikut. Beginilah kira kita memahami milenium melalui penyataan Tuhan Roh Kudus. Ketika kita benar-benar melakukannya, kata pertama mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat turun dari surga, dengan memiliki kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Sebelum kita melihat kata ini, apa yang kita maksud dengan seribu tahun? Rasul Petrus, yang mengungkapkan misteri waktu Tuhan, memberi tahu kita bahwa satu hari dianggap oleh Tuhan sebagai seribu tahun, dan seribu tahun dianggap sebagai satu hari. Oleh karena itu, mengukur waktu dengan angka tidak membatasi kehendak Tuhan pada setiap waktu dan periode, tetapi bagi kita. Dengan demikian, milenium dapat dipersingkat, ditingkatkan, atau diselesaikan sebagian. Tuhan berkata saya akan datang sebagai pencuri, tetapi dia tidak mengatakan saya akan datang pada hari ini, pada saat ini, pada saat ini. Jadi tidak perlu ada kontroversi. Ketika kehendak Tuhan dilakukan, itu bisa dipersingkat atau diperpanjang, karena bisa berkali-kali seperti yang dijelaskan, yang terpenting tetap jaga iman. Dan ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis, dan setan, dan ia mengikatnya seribu tahun, dan melemparkan dia ke dalam jurang maut, dan menutup dia, dan mengunci mati dia, bahwa ia janganlah menipu bangsa-bangsa lagi, sampai tahun-tahun pasirmu itu digenapi jadi kaumku. Dari manakah malaikat dengan rantai besar dan kunci jurang turun dari surga? Siapakah yang dia tangkap untuk melaksanakan tugasnya ke bumi? Siapa yang dia lempar ke jurang? Itu adalah ular tua sang naga, iblis, dan setan. Mereka yang tidak sujud dan menyembah binatang, naga, dan nabi palsu, dan mereka yang tidak menerima tanda akan dibebaskan oleh penghakiman Tuhan yang benar dan dihibur selama seribu tahun. Ular tua, naga, dan nabi palsu akan menghabiskan seribu tahun di penangkaran. Dan setelah itu dia harus kalah sebentar. Ini menunjukkan jam terakhir penghakiman. Jadi, apa yang akan terjadi setelah ular tua, naga, dan nabi palsu dipenjarakan? Setelah ini, saya melihat tahta terbentang, dan saya melihat seorang manusia duduk di atasnya. Kata dari visi itu. Manusia adalah Yesus. Dikatakan bahwa ada lebih dari satu tahta. Ini menunjukkan bahwa ketiga tubuh tritunggal ada, dan semua akan dilakukan atas kemauan mereka. Lalu, dia mengadili penghakiman yang adil terhadap jiwa-jiwa orang mati demi penyelamat kita Yesus dan demi firman Tuhan. Ya, banyak orang telah dibantai, menjadi martir karena firman Tuhan, untuk kebenaran, untuk telah heduh. Bahkan saat ini, kita menyaksikan dan mendengar bahwa gereja ortodoks Ethiopia, terutama amhara orang yang sedang dibantai oleh rencana bahwa dunia setuju dengan dan mendukung. Apalah yang Anda lihat hari ini adalah indikasi yang jelas bahwa ular tua, nagapura, dan nabi palsu, yang telah ada selama ratusan tahun, adalah orang-orang yang menyembah lambang nabi palsu. Jadi meskipun mereka berkorban, mereka akan melihat penghakiman yang benar dari tritunggal di surga untuk harga jiwa mereka. Dan mereka memuji tritunggal karena penilaiannya yang benar. Aku melihat orang-orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan orang-orang yang belum menerima tanda didahi dan tangan mereka. Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun. Kata ini adalah poin utamanya. Mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Mantan, mereka telah meninggal. Seperti apa hari ini? Siapa yang sujud pada binatang itu? Seluruh dunia telah tunduk pada binatang itu. Karena jumlah mereka yang tidak sujud sangat sedikit. Siapakah yang tidak sujud? Mereka adalah pengikut gereja ortodoks Tuahdu dan orang percaya sejati. Inilah jawaban singkatnya. Tidak semua ortodoks memenuhi ini, karena, bukanlah ortodoks kalau seorang ortodoks hanya dengan menggantung gelar karena kebiasaan. Seorang penyihir, penghitung bintang, orang percaya campuran, yang terus-menerus mencuri, merampas, berbohong, melakukan perzinahan, sombong, licik, jahat, kejam, dan tidak saleh. Mereka adalah gembala, tetapi mereka setia kepada bidah, katolik dan muslim, niat palsu mereka dan alat rezim politik dan orang-orang beriman, dan mereka setia kepada kerajaan binatang, semua ini tunduk pada binatang itu. Mereka yang menyembah binatang itu dan memegang tanda didahi mereka adalah, Islam, Bidah, Katolik, Anglikan, Gereja Masahi Advent ketujuh Presbyterian, Gaofa, Protestan, Sinto, Tawisme, Konfusianisme, Buddha, Hinduisme, dan Sihisme. Orang bijak, orang yang menyembah ilmu mereka, kebijaksanaan mereka dan kertas mereka, orang yang menyembah kekayaan mereka, mereka semua menyembah binatang itu dan membawa tanda itu. Ketika anak-anak binatang yang kita lihat hari ini dimusnahkan, yang sisa dari mereka akan memerintah bersama Kristus karena mereka tidak menyembah binatang itu. Mereka sedang menuju kebangkitan. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana Kristus akan memerintah? Ya, dia akan memerintah. Tuhan akan meletakkan roh kudusnya pada hamba-hamba pilihannya. Hamba pilihannya akan mengenakan Kristus di seluruh tubuh mereka. Dia juga mengistirahatkan roh kudusnya kepada orang-orang lainnya, dan dia akan menjadi penguasa. Inilah rahasianya. Mereka melakukan apa yang Tuhan kasihi, mereka membenci apa yang dia benci. Karena pemimpin mereka adalah guru mereka, karena Allah roh kudus dianggih dalam mereka. Tapi sisa orang mati hidup tidak lagi sampai seribu tahun selesai. Sejak awal penciptaan dunia, semua yang telah diciptakan dan ditutupi oleh hadam dan hawa di bumi tidak akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama ini. Mereka akan muncul hanya di akhir dunia untuk penghakiman terakhir. Berbahagialah dan kudus dia yang mengambil bagian dalam kebangkitan pertama, pada kematian kedua seperti itu tidak memiliki kuasa, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersamanya selama seribu tahun, kata itu jelas. Dengan pesan terang dunia di Etiopia telah dibuat jelas. Pemilik kebangkitan adalah Etiopia, yang dialah yang menegaskan kembali keyakinannya pada Ortodoks Tawahdo. Dia adalah orang yang telah berdiri teguh melawan seluruh dunia. Para pendeta Kristus juga akan menjadi Ortodoks Tawahdo Patriots. Mereka akan memerintah bumi untuk waktu yang lama. Bagaimana setelah itu? Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis A akan dilepaskan dari penjaranya, dan akan keluar untuk menipu bangsa-bangsa yang berada di empat penjuru bumi, Gok dan Magok, dan mengumpulkan mereka bersama-sama bertempur nomor di antaranya adalah seperti pasir di laut. Dan mereka pergi ke atas permukaan bumi, dan mengelilingi perkemahan orang-orang kudus di sekitar, dan kota yang dicintai, dan api turun dari Allah dari surga, dan melahap mereka. Dari awal dan akhir kebangkitan pertama, Iblis yang dipenjara akan dilepaskan untuk waktu yang singkat, dia akan mengepung kota, yang telah memuji Tuhan yang maha kuasa dalam kebangkitan pertama, untuk menghancurkan kota Tuhan yang tercinta, penghakiman Tuhan akan terungkap. Pada asal mula tindakan Iblis ini, api akan turun dan melahap Iblis dan hantu-hantunya. Dan Iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana binatang dan nabi palsu itu berada, dan akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Iblis, karena keberaniannya, terjun ke dalam lautan api. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Ini adalah kesimpulan dari ular tua, nabi palsu, binatang. Dan aku melihat taktap putih besar, dan dia yang duduk di atasnya, yang darinya bumi dan langit melarikan diri, dan tidak ditemukan tempat untuk mereka. Dan aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa semua manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati, akan berdiri di hadapan yang mahat tinggi untuk penghakiman terakhir. Dia yang akan masuk neraka akan mengucapkan selama tinggal di sana. Dia yang akan masuk kerajaan surga akan masuk dengan menerima berkah dan pemuliaan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kitab-kitab itu dibuka, dan kitab yang lain dibuka, yaitu kitab kehidupan, dan orang mati dihakimi dari hal-hal yang tertulis di dalam box, menurut pekerjaan mereka. Dan laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan neraka menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Dan kematian dan neraka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan barang siapa tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Tanda petik ganda tutup. Umatku, umat Tuhan. Sebenarnya, saya telah menjelaskannya kepada Anda. Bagi mereka yang mengatakan tidak ada kebangkitan Ethiopia, kami telah sebutkan di atas. Mereka bilang kita hanya mendengar Alkitab. Semua bidat mengatakan hal yang sama. Saat ini, mereka yang mengaku sebagai pengkotbah kita mengaku telah lulus dari perguruan tinggi susat, dipenuhi dengan kebanggaan yang diberikan kepada mereka oleh Iblis. Mereka melompat ke atas tanggung dan meremahkan perjuangan spiritual nenek moyang kita. Mereka membuatnya mudah. Mereka yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang untuk iman mereka. Dipukuli, dianiaya, lapar, haus, dipenjara, dicambuk, dan menjadi martir. Mereka membuat semua ini lebih mudah. Pada saat yang sama, mereka menghancurkan perbatasan Ortodoks Tawahdo. Kejahatan zaman kita ini, mereka menyangkal Patriot Tawahdo Ortodoks yang bahkan tidak boleh dipanggil dengan bahasa murtad mereka. Kita melihat mereka menyangkal kata-kata profetik dari Tuhan yang mengahat kuasa dan meneguhkan bidah. Kami menyaksikan ketika mereka menyangkal kitab Vietator Martir yang dia tulis tentang kebangkitan Etiopia. Di sini kami mendengar mereka menghapus semua yang dengan jelas dinyatakan oleh malaikat agung S.T. Uriel di bukunya. Dari kulit putih lahir ini, diri mereka mantan ular, menjadi murid dari Nabi Paul Sunada, kita melihat mereka mengkritik pesan Etiopia, terang dunia di mana kebenaran diungkapkan. Ini adalah murid-murid iblis, ketika mereka diperintahkan untuk berbicara, mereka bergemas seperti burung beu. Namun demikian, mereka akan diadili, dan keputusan kami akan dibuat berdasarkan mereka di masa depan. Mari kita kembali ke masalah yang diangkat di atas dan melingkat seperti yang telah kami coba jelaskan secara rinci. Saya telah mencoba untuk menjelaskan secara rinci apa Wahyu 16, 18, 19, dan penutup pasal 20 dari Wahyu, yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, itu. Orang-orangku. Umat Tuhan. Untuk memahami dan menjelaskan firman Tuhan, kita harus menjalani hidup yang dibimbing oleh pelahiwan misteri roh kudus dan iman yang dibimbing oleh kehendaknya. Tidak ada bidak, nulusan perguruan tinggi, yang dapat menafsirkan firman Tuhan sesuai keinginannya. Memperhatikan. Dia sudah buta akan spiritualitas. Karena dia telah melihat dunia melalui lensa pengetahuan, dia tidak bisa memahaminya. Izinkan saya memberitahu Anda hari ini, kritikus hari ini. Kepada semua orang yang dengan berani mengatakan dan mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan Etiopia, sejak pesan ini keluar, Anda telah dihukum atas kritik Anda. Hukuman, Anda telah diserahkan kepada setan dan bala tentaranya, kami telah menilai bahwa iblis berkuasa atas daging Anda. Anda telah dijatuhi hukuman mati tanpa melihat kebangkitan Etiopia. Ini telah diputuskan untuk tidak dapat diubah. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa lolos dari penilaian ini. Semoga iblis menyelamatkan Anda, yang mendorong Anda untuk mengkritik. Keluarga Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran, yang meminta kepada Tuhan, dan menerima jawabannya, kamu adalah pemenangnya. Anda akan mengerti betapa konyolnya jika orang buta memandang rendah orang yang bisa melihat, dan memintanya untuk membimbingnya. Jadi jangan biarkan hatimu gelisah, jangan takut. Anda akan segera melihatnya ketika mereka semua berantakan. Pernahkah Anda melihat pesan penghakiman Tuhan di Etiopia, terang dunia sedang digenapi? Apakah Anda tidak mengerti bahwa Anda melihat umat manusia lainnya ditimbang dalam keseimbangan oleh penghakiman Tuhan? Jika Anda punya masalah, tanyakan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. H.E. adalah saksi terbesar dari semua. Tanya dia, karena itu hakmu untuk bertanya. Siap-siap. Itu dia. Semua yang Anda lihat adalah ketika semua murid naga tentara bayaran, nabi palsu, naga palsu, segera dihancurkan oleh kesengsaraan dan penderitaan. Keyakinan dan ajaran Nenek Moyang. Dulu, di zaman Nenek Moyang kita, iman adalah iman. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Iman adalah pemberi hidup. Ibadah itu dalam kebenaran dan dalam roh, dan dalam kepercayaan. Itu tidak ada hari ini. Ia juga membiasakan diri untuk beribadah. Dia menganggap ini benar. Itu tidak memiliki fondasi. Seperti yang Anda lihat, sebagian besar orang muda, yang menjadi korban pengetahuan modern, telah meninggalkan kepercayaan Nenek Moyang mereka dan mewarisi kepercayaan kulit putih, yang telah menyebabkan kehancuran negara kita dan generasinya. Dia yang sudah mati, lemah, mabuk, mabuk, dan perzinahan, dan dia meremahkan iman ortodoks keluarganya. Dia tidak bertanya kepada ayahnya tentang iman, dia benar-benar meminum cukah sesat yang diurapi dengan madu. Karena dia telah pergi sekali, ketika Anda memanggilnya dia tidak akan kembali. Nenek Moyang kita adalah orang-orang sejati. Ada orang yang mengatakan kebenaran benar, dan kepalsuan salah. Ibadah mereka benar-benar sepenuh hati. Sebaliknya, generasi sekarang mati bagi dagingnya, egois. Pengetahuan, kebijaksanaan, materi, kemajuan telah menutup di bumi. Semuanya sedang diabstraksi. Tidak ada yang tidak diciptakan sains. Semuanya telah menjadi dari mulut ke tangan. Ada banyak sekali jenis senjata. Pesawat, pesawat tempur, transportasi manusia, jumlah material yang dibawa kapal pada satu waktu, mobil, pabrik, bangunan modern, telepon komunikasi, TV, satelit, rumah sakit, hotel modern, situs perzinahan, kaum homoseksual, minum, makanan buatan, karena itu semua, sains dan hasilnya menjadi Tuhannya. Dia tertawa ketika kita berbicara tentang iman hari ini. Tuhannya adalah materi yang dia lihat. Siapapun yang melihat apapun yang diposting di media sosial Facebook, Youtube, Telegram, Imo, Whatsapp, DLL, benar-benar tersesat. Pesan-pesan yang telah kami siapkan secara tertulis untuk generasi kami, sangat sedikit dari mereka yang membacanya, tetapi sebagian besar tua dan muda tidak. Tapi, dengan kehendak Tuhan, melalui anak-anak pekerja keras kita, telah dicoba dengan transmisi melalui suara melalui telegram, Facebook, dan sebagainya. Dengan care ini, orang yang lebih baik bisa mendengarkannya. Seperti yang saya coba jelaskan dari halaman pertama di atas, pesan, pesan tersebut telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan telah menjangkau seluruh dunia. Jika Anda mengatakan Anda belum pernah mendengar tentang benihedem, Anda tidak akan didenar. Anda mengabaikannya. Apa yang Anda dengar adalah ajaran bidat Anda. Anda mendengar suara umat katolik, penyembah berhala, sinto, taoisme, konfusianisme, hindubisme, sihisme, dan lainnya. Anda sedang mendengar perzinahan yang tertipu, tarian, kebohongan politik, penipuan, pengkhianatan, populasi dunia mendekati 8 miliar, 99 persen dari populasi mengikuti jalan iblis. Secara luas, tanpa masalah, nyaman, dalam kemurtadan, dalam menyembah berhala, ini adalah jalan, kemana kau pergi. Tulisan-tulisan iblis yang terkesan Kristen adalah bidah, katolik, dan bidah. Karena itu, Anda tidak mendengar suara para patriot otodoks Tawahdo. Bahkan, Anda bahkan di Ejek. Ketika kita melihat orang-orang murtad, kita dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah orang di dunia. Anda masih perlu mengerti. Tambahkan bidah, katolik, Islam, dan agama-agama di timur jauh, tulisan ular tua, Nabi Paul Sunaga, tambahkan burtad, tambahkan paramal homoseksual, tambahkan orang yang tidak mengenal Tuhan di luar perutnya, tambahkan semua yang saya tidak ingat. Berapa banyak orang yang menurut Anda benar-benar berbakti kepada Tuhan? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada seorang pun. Mereka yang lolos dari kesengsaraan besar di Ethiopia dengan kasih karunia Tuhan, saya yakin Anda akan terkejut jika saya memberitahu Anda jumlah dari mereka yang benar-benar dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, termasuk yang lemah, yang kuat, dan yang terpilih, yang menyembah Tuhan dalam kebenaran dan di dalam roh. Kenyataannya adalah jelas bahwa tidak lebih dari 10 juta orang diharapkan dapat diselamatkan di Ethiopia. Saya menganggap itu sebagai kemenangan bagi saya bahwa jika Tuhan, dalam belas kasihannya, mengampuni beberapa orang dan mengampuni kekurangan mereka, dan meningkatkan kehendaknya. Tidak lebih dari 3 juta orang Afrika lainnya bertahan hidup. Semua kepercayaan mereka adalah penyembahan berhala, Islam, Katolik dan Bidah, dan tidak ada yang bertahan karena mereka tidak memiliki keyakinan lain. Eropa secara keseluruhan, terutama Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Utara, Kanada, Australia, Cina, dan sangat sedikit yang akan menyerah kepada gereja ortodoks dan yang akan melarikan diri, semua akan dimusnahkan, kecuali mereka yang diadili dalam kasus penghakiman yang benar dari hamba Tuhan. Anak-anak ortodoks Ethiopia yang tinggal di sana, keluarga terang dunia Ethiopia, mereka yang memiliki simbol, anggota penasihat yang rajin, anggota asosiasi Riala Suci, mereka yang juga terdaftar di babak pertama, dan mereka yang dilindungi oleh mereka, juga mereka yang terdaftar di putaran kedua, dengan keluarga mereka yang bernaung di bawah mereka, selain itu, sisanya akan dihancurkan oleh semua wabah penyakit. Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Irak, Iran, Yemen, Lebanon, Israel, Yordania, Suriah, Turki, dan banyak negara Arab lainnya di kawasan ini akan musnah. Mungkin sejumlah kecil, mungkin hanya seribu, dapat diselamatkan. Asia, Jepang, Baik Korea, Vietnam, Filipina, Indonesia, Nepal, Myanmar, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Makedonia, Krohasa, Latvia, Estonia, Norwegia, Finlandia, Sweden, Irlandia, Skotlandia, Gronland, dengan pengecualian beberapa Tuhan yang berhati murni dan penuh belas kesehan, mereka semua akan musnah. Rusia, Armenia, Serbia, dengan beberapa pengecualian, atas belas kasihan Tuhan, mereka semua akan terhapus. Terutama Rusia, dia tahu dalam pesan tiga bahwa dia akan dihukum dengan hukuman yang sedikit lebih rendah, tetapi karena dia tidak menggunakan waktu yang dialokasikan untuknya, dia ditimbang seperti yang lainnya. Amerika Latin, Amerika Selatan, semua negara-negara di sekitarnya, termasuk Cuba, Nicaragua, Panama, dan semua umat katolik utama akan dihapus keluar dan beberapa lemah lembut dan orang-orang yang tulus dapat diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Secara umum, semua keturunan negem tidak bisa lepas dari kesengsaraan besar yang akan datang, bahkan jika negara mereka tidak disebutkan namanya. Dengan semua tulah dan hukuman ini, semua yang menyembah binatang buas, naga, dan nabi palsu dikunjungi oleh api. Siapapun kamu, semua keturunan negem, mezina, pendeta, syekh, ulama, pemimpin, tentara, pedagang, petani, pendeta, polisi, anak, pria muda, wanita tua, pria, Semua diberhentikan menurut penilaian mereka. Sisanya berpakaian jubah putih karena mereka layak untuk agama ortodoks mereka, yang telah menunggu dengan sabar janji Tuhan tentang penghakiman yang adil. Mereka memiliki menyala lilin mereka, yang mereka minyak belum habis, diundang ke perjamuan anak domba, semua yang ditandai didahi mereka akan diselamatkan dari semua malapetaka ini. Mereka akan diberkati dan dimuliakan di bawah kerajaan terang dunia di Etiopia, mereka akan diberkati oleh Tritunggal dan Perawan Maria, mereka akan memerintah untuk waktu yang baik, untuk kebangkitan. Tuhan, di pagi hari, siang hari, di malam hari, di malam hari, dengan bernyanyi konstan, litur di, himne, jam, perjanjian ki dan koma akan mengalir kepadanya oleh anak-anak tercinta. Tuhan roh hudus akan bersandar pada semua yang akan menghadiri kebangkitan. Dan karena Kristus memerintah atas mereka, yang diberkati dan yang dikasihi akan sepenuhnya dihibur. Itu akan menjadi saat ketika mereka akan diberkati dengan umur panjang, sepuluh kali lebih banyak dari saat ini. Ini akan seperti aliran belas kasih, kebaikan, dan berkat yang mengalir yang belum pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Ini akan menjadi saat di mana Perawan Maria yang terberkati akan dihormati dan dipuji, para martir suci akan dipuji, malaikat agung yang mulia akan dipuji, dan semua orang kudus akan dipuji. Ini adalah rahasia yang diungkapkan dalam Wahyu Yohanes 20. Kebangkitan pertama, seribu tahun, pemerintahan Kristus akan selalu hidup dalam kepenuhan dengan para imam. Baiklah orang-orangku, baik ular tua maupun binatang buas tahu bahwa ini akan terjadi. Mereka tahu bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam api besar, mereka yang tidak berlutut di depan mereka, pengantin wanita kebangkitan, mereka yang memiliki simbol, yang terbaik dari Trinitas dan Perawan Maria, ke mana orang-orang terpilih ke mana mereka akan pergi dan, bahwa semua akan dicapai oleh penghakiman dan kuasa Allah yang benar, Iblis mengetahui semua ini dengan baik. Namun yang mengejutkan, semua orang yang menyangkal kebenaran yang Anda lihat hari ini dihormati oleh Iblis, Iblis menganugerahi mereka kekuatan intelektual, patriarkal, imamat, dan intelektual, kefasihan membuat mereka, tempat kehormatan, kekayaan, properti, yang diberikan kepada mereka di mana-mana, ini semua harus dihapus. Saya heran ketika saya melihat mereka dengan sombong yang berlebihan seperti lembu gendut. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menghormati Dia sebagai Tuhan, adalah mereka yang dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa, mengandalkan pengetahuan mereka sendiri, dan berpikiran bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mengikat gereja kita, dengan mengenakan jubah mereka disebut cendutiawan, guru dan marigeta, mereka yang berkata, tidak ada yang lebih besar dari kita, penuh kebanggaan, yang menjual kebenaran Tuhan untuk perut mereka, seperti orang farisi, mereka menyangkal dan membunuh Kristus, mereka yang mengatakan bahwa kata itu tidak akan diucapkan kecuali apa yang kita katakan, mereka yang mengatakan itu tidak akan didengar jika kita tidak menyetujuinya, mereka yang menyangkal kebangkitan Ethiopia, yang melemparkan kain kafan dari berbagai masyarakat ke dalam jubah yang menggelapkan harapan umat Allah, sementara penghakiman disaksikan di depan mat mereka, sementara Tuhan melakukan pekerjaannya seperti yang diberitahukan kepadanya dalam terang dunia di Ethiopia, terus-menerus diucapkan dan disaksikan oleh ayah yang kompeten, dengan agenda rahasia, habiskan malam bersama iblis. Mereka yang dibentengi di lembaga yang disebut Persatuan Orang Suci atau Mahbereki Busanwe dan di Sekolah Minggu, mereka yang mempromosikan bidah, bagaimana mereka berbeda dari bidat katolik kulit putih yang menyangkal ini? Ya, merekalah yang dihukum pertama dan terutama. Singkatnya, apa agama nenek moyang kita? Karena topik ini sangat luas, kami akan mencoba membandingkannya dengan beberapa ayah terkini saja dan membandingkannya dengan ayah saat ini. Para rasul, yang mengajarkan kebenaran tentang misteri tritunggal, dua belas rasul di Dispelias, Paul, Jakobus, yang disebut saudara laki-laki Tuhan kita, tujuh di Aken, tujuh puluh dua murid, berkata bahwa, hamba Tuhan, anak-anak perdamaian, kami, kami mengajarkan pelajaran berharga ini kepada mereka yang benar-benar taat. Haimanot Abewato dari buku Religion of Our Fathers halaman 8 Bapak 6 Bagian 1 Bapak dari Tuhan kita, Pencipta kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang lahir sebelum dunia diciptakan, Allah Bapak adalah satu. Allah Putra tidak berbeda dengan Allah Bapak siapa yang benar dengannya. Dia menciptakan semua jenis kekuatan, dan dia ingin menjadi manusia di masa depan. Dia mengambil tubuhnya dari perawan Maria, yang dia masih perawan. Tanpa benih jantan. Biarlah kita tidak pernah melupakan fakta bahwa ada jiwa yang tidak berkematian, tidak berubah, dan tidak dapat dihancurkan dengan daging. Pekerjaan bidah, yang menolak agama, adalah memprotes dan mengubah hukum Tuhan yang maha kuasa, jadi mereka dibenci oleh kita. Nenek moyang kita bersaksi, dalam kata-kata mereka di atas, bahwa bidah dan murtad akan mengubah dan merendahkan firman Tuhan. Anak-anak bidah itu, yang tampaknya semakin up to date, hari ini secara terbuka meninggikan iblis sebagai Tuhan dan menghancurkan seluruh dunia dan mencapai penghakiman terakhir hari ini. Sekali lagi, nenek moyang kita berkata, lagi, kami percaya pada kebangkitan orang mati dan orang benar. Sekali lagi, karena Yesus Kristus telah menjadi manusia, kami percaya bahwa tidak ada dosa padanya. Dia yang benar-benar manusia adalah Tuhan yang adalah firman. Dia, imam besar, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dialah yang menciptakan tubuh dari perawan Maria yang terdekati dan bergabung dengannya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang dibangkitkan dari kematian. Dan dia adalah satu-satunya yang bisa membangkitkan orang mati. Uskup Reneus berkata, Taurat, para nabi, dan Injil mengajarkan Kristus. Dia juga berkata, dari perawan Maria ketika dia dilahirkan, saat dia menderita di kayu salib, saat dia mati, saat dia dikuburkan, sebagai dia bangkit dari kematian, sewaktu dia naik ke surga, sewaktu dia menampakkan diri dalam kesaksian Allah Bapak, dan sewaktu dia memerintah selamanya. Dengan Bapak dan roh kudus, dia yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia, yang ada dalam segala pekerjaan, dihadapan para penguasa, dia adalah pemimpin dari para ayah. Dialah yang membuat hukum. Dia adalah imam besar yang mengangkat imam. Dia memerintah atas raja, dialah yang berbicara melalui para nabi. Dialah yang menjadi manusia. Lahir dari Tuhan Bapak. Dia adalah Tuhan yang berperilaku, lahir dari Tuhan yang berkarakter, dia adalah raja selamanya. Dialah yang melindungi Nuh. Dialah yang memimpin Abraham. Dia adalah orang yang terikat dengan Ishak. Dia adalah orang yang asing dengan Jacob. Dia adalah orang yang dijual bersama Joseph. Yang lainnya, Uskub Dionysius, berkata, Marilah kita memuji Tritunggal karena mereka telah memberi pengetahuan untuk semua malaikat. Karena mereka telah menghidupkan semua makhluk langit dan bumi. Mereka adalah cahaya pengetahuan. Mereka lah yang membuat persatuan orang percaya dengan Tuhan menjadi sempurna. Mereka menunjuk semua malaikat. Mereka adalah orang-orang yang memberikan rahmat abstrak bagi orang yang berhak menerimanya. Beginilah nenekmu yang kita menggambarkan misteri Tritunggal. Kami telah mempelajari ini dari buku-buku yang berbicara tentang ketuhanan. Sekali lagi, kami menemukan orang-orang beriman yang memuji Tuhan yang maha kuasa, dipanggil dewa dalam pidato keilayan. Kalian para dewa semuanya adalah anak yang maha tinggi. Seperti yang tertulis, jadi untuk sifat Trinitas pantas disebut Tuhan. Karena itu, mereka yang berbicara dalam ketuhanan memuji ketiga tubuh ini. Mereka hanya melayani Tritunggal, memproklamasikan kesatuan Tritunggal yang tak terduga dan tak terlukiskan. Dia adalah yang maha tinggi atas semua makhluk, karena mereka adalah satu kekuatan. Karena Trinitas adalah satu karakter, mereka dipanggil menjadi satu. Segi-segi Tritunggal, meski unik dalam tubuh mereka, hidup dalam kesatuan ilahi. Ketika mereka menjadi satu, mereka menjadi tiga orang. Karena itu, berikan pujian untuk wahyu dari Bapak, Putrat, dan Roh Kudus. Bapak itu terang. Firman itu diperanakan Bapak, dan Putra adalah terang yang didapat dari terang. Dan Roh Kudus, yang keluar dari Bapak, adalah terang yang didapat dari terang. Kami hanya percaya bahwa kelahiran anak adalah dari Bapak juga pencurahan Roh Kudus dari Bapak, tetapi kami tidak dapat memeriksanya. Sebab, di atas segalanya itu adalah hati nurani, tidak bisa diperiksa. Di dunia ini, setiap yang disebut penguasa ditunjuk olehnya. Karena mereka adalah sumber dari semua ciptaan. Karena semuanya telah diciptakan oleh kebaikan mereka. Dari tubuh mereka, mereka memilih menjadi manusia, karena satu tubuh mereka benar-benar berhubungan dengan kita. Dengan kehendak Bapak dan Roh Kudus, Putra Allah, Yesus Kristus, menjadi manusia. Dia hidur di dalam rahim parawan Maria yang terberkati. Ia juga dilahirkan dengan rahasia yang luar biasa. Dia yang tidak memiliki awal, yang hidup selamanya, yang berada di atas semua tingkatan, dan di atas semua makhluk, dia bergabung dengan kita dengan memiliki karakter kita. Dan waktu dihitung untuknya. Tanpa berubah dan bercampur, dia benar-benar menjadi manusia. Tidak ada cacat dalam karakteri lahinya. Kami yang percaya pada Tritunggal, Tuhan, buat kita mengenalnya, dengan apa yang dia lakukan. Kami telah mempelajari pelajaran misteri ini dari guru-guru yang ditunjuk Tuhan. Mereka mengajari kami, ajaran ini tersembunyi dari orang-orang yang tidak percaya. Tapi jelas bagi mereka yang beriman. Orang benar mengenalnya. Tetapi orang jahat tidak mengetahuinya. Kami telah mempelajari pelajaran ini. Sebagaimana kita disebut imam, dengan judul imamat kita, hal itu diungkapkan kepada kita sesuai dengan pikiran kita dapat menerima. Ayah kami yang lain, dalam suratnya, Uskup Agung Antiochia, Martir Ignatius, yang ditunjuk sebagai penerus ketiga Rasul Petrus, berkata, Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu, adalah orang yang dapat menunjuk dan memberi gelar untuk semua ciptaannya, dia duduk di singgah sana yang mulia dalam tiga tubuh, sempurna dalam penampilan, dan menguasai segalanya. Salah satu dari tiga tubuh dikandung di dalam rahim perawan Maria yang terberkati. Daging bergabung dengan keilahian, dan di sini, kita berbicara tentang anak Allah. Bukan tentang Bapak dan Roh Kudus. Benar. Kami tidak mengatakan bahwa Bapak dan Roh Kudus dikandung dalam rahim seorang perawan. Kami mengatakan bahwa hanya satu dari tiga tubuh, putra, yang lahir darinya. Kami percaya bahwa Bapak ada di dalam anak dan di dalam Roh Kudus, bahwa anak ada di dalam Bapak dan di dalam Roh Kudus, dan bahwa Roh Kudus ada di dalam Bapak dan Putra. Trinitas ini, tidak dapat diberdakan dan tidak berubah dalam tiga tubuh dan setara dalam satu keilahian. Satu pemerintahan, satu keinginan, satu kekuasaan, satu pemerintahan, satu penyembahan, satu pujian, satu kehormatan, untuk trikunggal. Sepotong nasihat, satu otoritas, satu kehormatan, satu keteguhan, satu kehidup, dan satu keinginan untuk trikunggal Maha Kudus. Dan Bapak adalah Bapak, bukan Putra dan Roh Kudus. Putra adalah Putra, bukan Bapak dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kudus, bukan Bapak dan Putra. Bapak tidak berubah menjadi anak atau Roh Kudus. Anak tidak berubah menjadi Bapak atau Roh Kudus. Roh Kudus tidak berubah menjadi Bapak atau Putra. Ketiga tubuh ini sempurna dalam ketuhanan dan kemuliaan. Mereka adalah satu kesatuan ilahi yang sama. Trinitas ini adalah satu-satunya cahaya yang didapat darinya. Itu penuh di seluruh dunia. Dan itu bersinar pada mereka yang ada di bawah bumi. Seperti yang tertulis, aku penuh di surga dan di bumi. Lihat juga yang mulia di neraka. Bidah atau protestantisme dan jawaban dari nenek moyang kita. Anda yang mengatakan bahwa ketuhanan itu sakit dan mati karena karakternya, dengarkan kami dan malu. Tetapi kami percaya bahwa Kristus, Tuhan yang berkarakter, adalah seorang manusia, dia sakit secara fisik, tetapi tidak sakit di dalam ketuhanannya. Dia mati dalam daging, tapi tidak dalam ketuhanan. Jika Anda mendengar bahwa firman Tuhan sakit bagi kita, bahwa Tuhan telah mati untuk kita. Kami mengatakan keilahian dengan daging adalah satu tubuh dan satu karakter. Dan ketahuilah bahwa kita dengan tepat memanggil Kristus dengan satu nama ini untuk keilahiannya. Lagi, Anda yang menjadi satu dari dua karakter, kamu yang didapat dari jiwa dan raga, Anda akan dipanggil satu dengan nama manusia. Bahkan jiwa Anda tidak mati dalam karakternya tanpa menjadi ilahi. Kami ingin menghormati jiwa kami karena itu abadi. Jika demikian, mengapa Anda tidak ingin menghormati Tuhan Yesus Kristus saat dia keluar sebagai satu karakter teritunggal? Jika Anda mengatakan bahwa keilahian sudah mati, tidakkah Anda tahu bahwa Anda membuat Trinity mati? Tidak tahukah kamu bahwa kamu membuat tubuh Tuhan kita, seperti tubuh mati di kuburannya, dan apakah kamu tidak tahu bahwa kamu memisahkan diadari yang ilahi? Karena, sifat tritunggal adalah satu. Keilahian itu satu. Jika demikian, di mana orang yang menaklukan kematian dan merebut meraka, Anda membuatnya terlihat seperti orang yang tidak berdaya. Anda menghitung dia di antara orang mati yang tidak menunjukkan keteguhan. Sebaliknya, kami menemukan bidat lain yang disebut Tawamagolis, bahwa artinya adalah musuh Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia adalah pencipta, dalam daging yang berinkarnasi yang diciptakan oleh Tuhan dari perawan Maria yang murni, dari tubuh dan jiwanya, mereka mengira bahwa dia tidak memiliki tubuh dan jiwa. Mereka mengatakan bahwa keilahian menghilangkan rasa sakit jiwa. Sungguh, apakah keilahian benar-benar terpisah dari daging? Apakah daging dibiarkan membusuk selamanya? Siapapun yang mengatakan bahwa jiwa tidak dibangkitkan, dan dia yang menyangkal, biarlah dia menjadi malu ketika dia mendengar perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan jiwaku sangat berduka sampai mati. Tuhanku, mengatakan ini, pada siapa, itu untuk mereka yang berada di pihak yang kalah. Dalam pesan ketiga belasnya, Uskup Agung Ignatius Seng Martil berkata, Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar lahir. Dia benar-benar tumbuh dewasa, dia benar-benar makan dan minum. Dia benar-benar disalibkan. Dia benar-benar sakit, mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian. Siapa yang percaya ini diberkati? Dia yang menyangkal hal ini berbeda dari hidup diberkati yang kita harapkan. Mereka yang memisahkan Putra Allah dan Yesus Kristus setelah satu tubuh menjadi satu karakter, mereka yang membuat dua tubuh menjadi dua karakter. Mereka termasuk di antara orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan karena pidato pemberontakan mereka, ucapan mereka adalah ini, untuk pekerjaan yang baik kami tidak melemparimu dengan batu, tetapi untuk penghujatan, dan karena itu engkau, sebagai seorang pria, menjadikan dirimu Tuhan. Dalam kelemahan anak Allah, mereka yang berkata bahwa dia memiliki masalah, mereka yang menjadikannya dua tubuh dan dua karakter, nasib mereka sama dengan nasib orang Yahudi yang murtad. Tapi tubuh anak berhubungan dengan kita. Dari keilahian dan daging yang bersatu, dia menjadi satu dari dua, karena dia menyatukan keduanya. Dalam yang ilahi, sebagai yang keempat dari tubuh dan sebagai elemen kedua dari karakter tidak ditambahkan. Mereka bertiga dalam tubuh. Tubuh teritunggal mereka tidak didahului oleh nama mereka, nama mereka tidak ditemukan setelah tubuh mereka. Mereka yang waktu tidak mendahului mereka, tapi mereka ada sebelum dunia. Namun, tak seorang pun di dunia ini yang mengenal mereka. Anak Tuhan, ketika dia masih sebagai manusia, dia berkata, Ayah, lihatlah, aku telah membuat namamu dikenal oleh semua orang. Sehingga mereka dapat mengetahui bahwa aku adalah putramu, ungkapkanlah aku oleh yang mulia. Ini terjadi sebelum dunia diciptakan setelah menjelaskan ini, dunia mulai mengenalnya. Tuhan Fathar, setelah bersaksi di Debre Table Mountain, ini adalah anak percinta. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa ketiganya adalah yang pertama dan merupakan persamaan, dia mengutus roh kudus ke sungai Yordan. Kelahiran putra dari Allah Bapak tidak dapat diselidiki dan tidak mungkin untuk diceritakan kepada orang lain. Karena ini adalah draf yang tidak dapat ditelusuri. Tidak mungkin untuk memeriksa draf traksasa. Dia tidak bisa menyelidikinya. Sebab, kelahirannya tidak seperti kelahiran manusia. Kelahirannya. Ini sebuah misteri. Itu tidak bisa diperiksa. Oleh karena itu, keluarga Allah harus memahami dengan cermat dan memahami dasar dari imantwah do Anda, untuk meningkatkan pemahaman Anda. Ini adalah sepotong kecil bukti bahwa saya telah berusaha untuk membantu Anda memahami bagaimana Tritunggal Maha Kudus dan misteri Tritunggal diungkapkan oleh Nenek Moyang kita. Saya mendorong Anda untuk membaca Haimanot Abewatau buku agama Nenek Moyang kita. Itu membantu Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang dasar iman Anda, yang menggambarkan bagaimana patriarki kuno kita meletakkan dasar dari imantwah do kita. Dalam buku patriarki yang sama, yang paling dihormati, dicintai, fondasi persatuan dan pejuang spiritual kita, berikut adalah beberapa yang akan Anda temukan di buku ini. S.T. Athanasius, Basilius, Gregory, Ablidis, Ephraim, Raklis, Aphrodite, John, Theodotus, Epiphanius, The Great John Averwark, Carlos, Theodosius, Sauros, Kiracous, Dionysius, Abba Gabriel, Abba Makars, dan lain-lain, yang belum saya miliki disebutkan karena keterbatasan tempat. Anda akan menemukan semuanya dalam Haimanot Abewini atau buku agama Nenek Moyang. Umatku, keluarga Tuhan, ketika Anda memahami pergumulan para ayah ini, apa yang dilakukan oleh para pemimpin, gembala, gereja Ortodoks Ethiopia kita hari ini tentang domba mereka, yang mewarisi nama para leluhur. Anda dapat memahami apa yang mereka lakukan. Pesan ini dikeluarkan hari ini, bukan untuk nasihat. Penghakiman dan peringatan Tuhan, yang ditransmisikan selama tujuh kali dan mencapai gereja, ke orang percaya, dan di atas ke semua keturunan Edom, tetapi mereka tidak dapat mendengar dan bertobat atas penghakiman terhadap mereka karena pemberontakan mereka, dengan penghinaan, sebaliknya mereka mengikuti ular tua, naga, nabi palsu iblis. Akhirnya, pesan ini dirilis untuk menggambarkan datangnya api yang dasyat. Tidak hanya itu, mengatakan bahwa kesabaran Tuhan habis. Tumpang tindih dan seri yang belum pernah dilihat bumi sejak penciptaannya, hama, gempa bumi, letusan gunung berapi, pembantaian masal, salju lebat, banjir, pesan ini datang untuk mengumumkan bahwa semua hal di atas telah datang, dan mereka akan bertindak atas generasi yang hilang ini. Seperti apa ibadah yang sejati dan spiritual serta memiliki bimbingan spiritual dalam kepercayaan ortodoks wahdo? Keluarga Tuhan dan anak-anak parawan Maria, kita perlu memahami apa artinya dibimbing dan dihibur oleh roh kudus sauloh. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak kita, sebelum dia memberikan perintah terakhir para rasul, dia memberikan perintah yang besar bahwa mereka hendaknya tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima kuasa, dia berkata, aku akan menemui ayahku, dan aku akan mengirimkan roh kudus, penghibur. Kenapa dia bilang begitu? Ya, anak-anaknya yang setia, anak-anaknya yang setia, yang semuanya dia bayar dengan mahal untuk mereka, akan melindungi mereka dari musuh mereka, iblis. Dan dia membimbing mereka melalui jalannya yang paling cemerlang. Untuk memahami firman, dia memberi mereka semua pemahaman dan pemahaman spiritual sesuai dengan kebaikannya. Bagaimanapun, ada banyak care bagi Tuhan untuk terbicara. Pertanyaan bagi banyak orang saat ini adalah, tidak memahami bagaimana terhubung dengan Tuhan dan menerima bimbingan spiritual darinya. Dengan care ini, pengkotbah zaman modern menanggapi pertanyaan dari orang percaya dengan mengatakan bahwa kita hanya dibimbing oleh firman. Tentu saja firmannya adalah fondasi yang mendasari iman kita, itu adalah pilar utama dari iman kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mencari suara Tuhan, suara Tuhan, untuk mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang hal-hal baik yang akan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Hanya dengan care ini kita dapat memelihara firman Tuhan tanpa cacat. Dalam firman Tuhan dalam kitab payuk bab 33, ayat 12-33 memberitahu kita lihatlah, dalam hal ini engkau bukan hanya, aku akan menjawab engkau, bahwa Tuhan lebih besar dari manusia. Mengapa Anda berjuang melawan dia? Karena dia tidak memberi pertanggung jawaban tentang urusannya. Karena Tuhan berbicara sekali, ya dua kali, namun manusia tidak menyadarinya. Dalam mimpi, dalam penglihatan malam, ketika tidurnya nyak menimpa manusia, dalam tidur pulas di atas tempat tidur, kemudian dia membuka telinga manusia, dan menutup instruksi mereka, agar dia dapat menarik manusia dari tujuannya, dan menyembunyikan kesombongan dari manusia. Dia menjaga kembali jiwanya dari lubang, dan hidupnya dari kehancuran oleh pedang. Dia dihajar juga dengan rasa sakit di atas tempat tidurnya, dan banyak tulangnya dengan rasa sakit yang kuat, sehingga hidupnya membenci roti, dan jiwanya yang lezat daging. Dagingnya telah habis dimakan, sehingga tidak dapat dilihat, dan tulangnya yang tidak terlihat menonjol. Ya, jiwanya semakin dekat ke kuburan, dan hidupnya mendekati para perusak. Jika ada seorang utusan bersamanya, seorang penerjemah, satu di antara seribu, untuk menunjukkan kepada manusia kejujurannya, kemudian dia murah hati kepadanya, dan berkata, bebaskan dia dari turun ke lubang, aku telah menemukan tebusan. Dagingnya akan lebih segar daripada seorang anak, dia akan kembali ke masa mudanya, dia akan berdoa kepada Tuhan, dan dia akan berkenan kepadanya, dan dia akan melihat wajahnya dengan sukacita, karena dia akan memberikan kepada manusia kebenarannya. Dia memandang manusia, dan jika ada yang berkata, aku telah berdosa, dan memutar balikan apa yang benar, dan itu tidak memuntungkanku, dia akan membebaskan jiwanya dari masuk ke dalam lubang, dan hidupnya akan melihat terang. Sesungguhnya, semua hal ini seringkali bekerja Tuhan bersama manusia, untuk membawa kembali jiwanya dari lubang, untuk diterangi dengan terang yang hidup. Tandai baik-baik, Hai Ayub, dengarkan aku, tahan kedamaianmu dan aku akan berbicara. Jika engkau ingin berkata sesuatu, jawablah aku, bicaralah, karena aku ingin membenarkanmu. Jika tidak, dengarkan aku, diamlah, dan aku akan mengajarimu kebijaksanaan. Ses firman Tuhan yang maha kuasa, yang kita temukan dalam kitab Ayub. Keluargaku, keluarga Tuhan. Seperti yang Anda pahami dari firman Tuhan di atas, Tuhan akan bersukaria kepada kita jika kita benar-benar menginginkannya, firmannya mengajar kita bahwa dia menjawab, menegur, dan mengajar kita. Rakyatku, musuh yang kita hadapi saat ini adalah yang paling canggih, modern, karena waktunya penuh dengan kejahatan besar, banyak dari umat Tuhan membutuhkan bimbingan dari orang lain, ketika Tuhan berbicara kepada mereka dalam mimpi dan penglihatan. Mereka pergi dan berkonsultasi dengan penghkotbah, bahwa dia berpikir dia baik dalam imannya, dan dalam ketulusannya. Tapi dia adalah pendekta yang tidak pada tempatnya. Tidak ada yang positif darinya, karena dialah yang, menjual penciptanya sendiri demi uang dan menyembelih domba-dombanya. Mereka berkata, kami tidak mendengar penglihatan atau mimpi, kami tidak mempercayainya, mereka menipu dan menyesatkan orang dengan mengatakan bahwa kami hanya percaya apa yang tertulis di dalam firman. Captat ini, mereka adalah bidah, protesan, katolik, reformasi, diurapi wans, geles, pembunuh orang mukmin, yang tersembunyi di gereja kami. Persekutuan apa yang Tuhan miliki dengan pencuri, murtad, dan pekerja kegelapan? Untuk apa manfaatnya? Mereka menyangkalnya. Mereka mengubahnya menjadi remah-remah. Jika mereka berteriak sebanyak yang mereka inginkan, jika mereka berkata, Oh Baal, dengarkan kami. Seperti Akab dan Azabel, seperti mereka, yang menolak Allah Israel. Siapa yang mendengarnya? Mereka tahu betul bahwa Tuhan tidak mendengarkan mereka, sebagai Nabi Baal diksekusi oleh Palia, untuk semua pengkutbah Baal hari ini, yang telah tumbuh di gereja kami, mereka akan segera ditebang dan dibuang ke dalam api. Mereka berkata, Jangan dengarkan car, Tuhan berbicara. Dengarkan hanya apa yang tertulis, mereka mengatakan hanya mendengarkan apa yang kita katakan. Anda melihatnya besok. Mengurangi dan mengaburkan firman Tuhan untuk belanja, mengganggu orang benar, membuat mereka untuk ibadah manusia sehingga mereka tidak mendekati kebenaran, karena perbuatanmu, kamu akan dicampakan seperti Nabi Baal, api akan memakanmu. Anda dan keturunan Anda akan dihancurkan selamanya. Ini berarti iblis dan kereh hidupnya tidak akan menyelamatkan Anda. Suami keledai tidak menyelamatkan Anda dari hyena. Seorang pengkutbah yang mengaku tidak memiliki visi dan mimpi hari ini, dan tidak mengetahui firman Tuhan dengan benar, Anda telah dihukum karena keberanian Anda, karena katolik Anda dan karena Anda meremehkan roh kudus. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak dibimbing oleh mimpi, jika Anda cemburu pada orang-orang beriman yang telah menerima jawaban melalui penglihatan, mimpi, pengertian, doa, puasa untuk pertanyaan mereka, jika Anda adalah orang yang memilih care, Tuhan berbicara, maka Anda telah menempatkan diri Anda di atas Tuhan, roh kudus. Seperti yang saya pahami dari sini, apakah orang yang berada dalam posisi ini mengetahuinya atau tidak, adalah korban dari ular sebelumnya, nabi palsu, naga, karena, dia persis seperti yang diklaim iblis dengan berani sebagai Tuhan. Itu telah melakukan kehendak iblis. Seperti yang saya sebutkan di atas, waspadalah terhadap semua orang Kristen dari mereka, yang tidak mengetahui kebenaran, para pedagang iman, katolik, bidat, reformasi, urapan, yang hidup untuk perut mereka, menghancurkan lebih dari orang farisi yang menyalipkan Tuhan, yang terhukum tidak akan kembali, jadi hati-hati dari itu. Hari ini penuh dengan mereka yang masih tidak bertobat, yang melakukan lebih banyak kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh iblis. Berhati-hatilah. Mereka menutupi semuanya. Karena, semua yang mengatakan saya adalah seorang guru dan lulus, dia melakukan lebih dari iblis. Meskipun majelis mereka dibubarkan, mereka bisa datang dengan jubah lembaga yang disebut Persatuan Orang Suci atau Mahbereki Dusan. Oleh karena itu, kami menghimbau remaja putri untuk berhati-hati. Dalam satu kesempatan, Musa menyeberangi Laut Merah bersama umat Tuhan, saat dia menasihati dan memimpin orang, adik perempuannya, Maria, menentang dia dan berkata, kami juga Nabi, siapakah kamu sehingga kamu lebih baik daripada dari kami? Tuhan memerintahkan mereka berdua untuk datang ke Baik Suci, ke Tabernakel. Mereka mendekat. Dan Tuhan berkata dari Baik Suci, Maria, kamu seperti seorang Nabi, tetapi aku berbicara kepadamu dalam mimpi, itulah batasnya. Tapi hambaku Musa tidak sepertimu. Tuhan bersaksi, hambaku Musa, aku akan berbicara kepadamu secara langsung. Dia kemudian memukul saudara perempuan Musa dengan penyakit kusta, mengapa? Karena, dia tidak menghormatinya. Saya mengangkat ini karena Tuhan berbicara dalam mimpi, dengan kata-kata, dalam pengelihatan, dan dalam banyak kera. Tuhan menolak Eli, imam besar Israel karena banyak dosanya, dan memutuskan untuk menyingkirkan dia dari kemuliaannya. Samuel, yang melayani di Baik Suci pada saat itu, masih sangat muda dan tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tugasnya adalah melayani pendeta Eli. Saat dia terbaring di kuil, pada malam hari dia mendengar suara memanggil, Samuel. Samuel terkejut, dia mengira dia telah dipanggil oleh pendeta Eli. Eli berkata, Aku tidak memanggilmu, tetapi jika dia memanggilmu lagi, katakanlah bahwa hambamu akan mendengarmu. Tuhan berbicara kepada Samuel dan memberitahunya bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Eli dan anak-anaknya yang memalukan. Samuel mengambilnya dan memberitahu Eli. Seperti yang dinyatakan, putera Eli mengikuti Tabushion dalam pertempuran melawan orang Filistin. Ketika Eli mendengar kematian kedua anaknya dalam pertempuran, Eli terkejut, dia jatuh dari kursinya, lehernya bengkok, dan dia meninggal. Seperti yang Tuhan katakan pada Samuel, Tuhan berbicara dalam banyak kera. Inilah yang dikatakan firman kepada kita, orang-orangku. Ketika Yusuf masih anak-anak, Tuhan mengatakan kepadanya dalam mimpi bahwa ia akan reik dan bahwa ia akan menjadi besar. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara laki-lakinya marah padanya dan berkata apakah kamu akan memerintah kami? Dia juga memberitahu ayahnya bahwa dia telah melihat bulan dan matahari membungkuk kepadanya. Dan ayahnya marah padanya, ayahnya berkata, Ibumu dan aku, haruskah kami membungkuk untukmu? Apakah Yusuf telah ditinggalkan? Tidak. Apa yang dikatakan menjadi kenyataan? Catatan keluarga Tuhan, dari Henoch, Nuh, Abraham, Ishak, Yaakub, Musa, Yuswa, Yesaya, Yeheskiel, Yermia, semua nabi, dalam perjanjian baru semua rasul kecuali Judas, mereka dibimbing oleh wahyu, oleh mimpi, oleh rah kudus Tuhan. Jadi kami katakan menjauhlah dari orang-orang kafir dan murtad. Etiopia dan dunia sebagai perbandingan. Mengapa dunia membenci Etiopia? Mengapa dunia melawan Etiopia? Mengapa dunia menantang Etiopia? Mengapa dia mencoba menghancurkan Etiopia? Ketika kita melihat Etiopia hari ini, dia sangat lemah, rusak parah, terpecah oleh banyak plot musuh. Ini telah menjadi negara di mana generasi orang-orang dengan pikiran dan pemikiran yang berbeda, menjalankan agenda iblis, mendatangkan malapetaka di negara mereka sendiri. Nenek moyangnya hidup dengan iman yang kuat, persatuan, dan cinta, selama ribuan tahun, mereka telah mengalahkan musuh mereka dengan bersatu. Ketulusannya dan pencariannya akan Tuhan menyebabkan munculnya banyak musuh untuk melawannya. Apa yang membuat Etiopia dicintai Tuhan adalah, karena dia dengan tulus, secara mutlak, dengan tulus mencari Tuhannya dan berusaha untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Sebelum dunia mengenal penciptanya, dia mencoba berjalan sesuai dengan hukum yang ada di pikiran kita. Bahkan jika kami menyebutkan bukti terbaru untuk ini, Musa dalam perjalanannya untuk membebaskan Israel, ketika dia mendapat tantangan dan pengkhianatan dari bangsanya sendiri, ketika Tuhan berkata kepada Musa, biarku bunuh mereka orang-orang yang mengkhianatiku, dan biarkan kau menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar, dan bangsa besar yang ditanggil Tuhan adalah Etiopia. Hari ini di hari-hari Injil, sejak awal, dia menerima Tuhan, dengan mengadaptasi dan menggabungkan perjanjian baru dari perjanjian lama, berdiri dengan kebenaran dengan tanda, dengan mengukir banyak arks, ditegaskan tuah doh oleh banyak martir, untuk waktu yang lama dia dihancurkan, dianiaya, dia juga telah dibangun kembali, dia datang ke sini dengan bantuan dan kasih Tuhan, melalui perjuangan ayah kita yang rajin dan tabah. Seluruh dunia, apakah dia tumbuh dewasa atau tidak, menyangkal seng pencipta, metidolnya raja, mengemban keyakinan yang merupakan inti dari iblis, menganggap dirinya nyata, telah Herdo dan Etiopia, pemilik sejati anugerah Tuhan, pagi dan malam dia berkonspirasi melawan Etiopia, dia menghabiskan malam mencoba menghancurkan Etiopia. Sebagai saksi untuk ini, generasi ini dan seluruh dunia dapat melihatnya dengan jelas dan memahami plot dunia itu sendiri. Etiopia apalagi, memiliki perjanjian. Dengan Kary ini banyak musuh membuka kampanye di Etiopia karena, dia merangkul orang-orang yang percaya pada firman Tuhan dan yang percaya pada kesatuan iman. Anehnya, semua musuh datang dari segala arah dan pusat. Negara-negara terkaya di dunia yang bergelut dengan perekonomiannya, Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Jerman, Cina, Inggris, Turki, Arab Saudi, Mesir, India, Jepang, Kanada, dan sebagainya. Banyak negara adalah bidah, protestan, katolik, dan vegan. Meskipun, mereka adalah catang iblis, tetapi padahal dasarnya, mereka adalah kepercayaan yang sama. Mereka tahu bahwa, Etiopia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, karena mereka belajar dari ayah mereka iblis, dan cerita yang sama ini telah diceritakan kepada mereka dari ayah mereka. Saat Anda datang ke Etiopia, anak-anak mereka hari ini, mereka melancarkan kampanye terkoordinasi melawan Etiopia. Sekitar Etiopia hari ini, pemerintah yang mengklaim berkuasa di seluruh dunia, selesaikan itu, mereka mengendalikan Etiopia. Apalah yang dihasilkan oleh negara-negara yang mendirikan pangkalan militer terbesar di Jibuati? Jelas, mereka mencoba menantang tanah suci ini. Anak-anak yang kerasukan setan di sekitar kita sangat khawatir. Karena orang tua iblis sangat sadar bahwa mereka adalah anak-anak iblis yang dibimbing olehnya, semua perintah ini berasal dari iblis yang mendorongnya. Siapa negara di sekitar Etiopia yang menetap? Amerika Serikat, Perancis, Cina, Jerman, Jepang, Turki, Uni Emirat Arab, dan lainnya di Sudan Selatan, Inggris di Sudan Utara, Rusia dan Mesir sedikit lebih jauh, negara-negara Eropa dan Asia lainnya juga telah menetap. Seperti yang Anda lihat, tidak ada negara yang sekuat atau sekuat mereka secara ekonomi. Hanya Etiopia yang ada, yang berada pada level yang sangat rendah dalam hal kemampuan ekonomi dan militer. Sisanya adalah negara dan pemerintah yang tunduk padanya. Mereka semua adalah negara kulit putih dan disponsori Arab. Jibouti, Sudan, dan Eritrea adalah negara yang hidup dengan menerima dukungan dari mereka. Mereka mungkin, atau mungkin tidak tahu tujuannya. Namun, mereka telah digunakan. Seperti yang saya katakan, mengapa Anda takut pada Etiopia? Kenapa kamu membencinya? Jawabannya satu dan sama. Karena Iblis tahu persis apa yang dipersiapkan oleh Tritunggal Abraham untuk Etiopia dan cintanya pada Etiopia, tidak hanya itu, dia tahu bahwa hamba Tuhan yang diurapi, yang dapat menghancurkan mereka dari muka bumi, akan datang dari Etiopia. Mereka pikir mereka bisa menangani ini, dan mereka melakukannya secara naluriah. Apa lagi yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka bawa? Apakah itu berhasil atau tidak? Mereka berbaris dengan jet, misil, kapal, tank, dan senjata mereka. Itulah yang mereka lakukan. Tujuh pesan dalam nama Etiopia Terang Dunia didistribusikan ke dunia dan ke negara kita di Etiopia. Langkah pertama yang diambil oleh negara adidaya dunia adalah mencegah pesan itu disebarkan ke masyarakat dan media. Secara khusus, BBC News Service menerima pesan ketiga, ditulis dalam bahasa Inggris, melalui email, jawaban langsung mereka adalah bahwa mereka tidak dapat menjelaskannya kepada publik. Mereka memberi tahu saya bahwa ada anggota dewan, dan mereka menyuruh saya untuk mengirim email kepada mereka, dan mereka mengirimi saya alamat email mereka. Saya segera mengirim ke anggota dewan, tapi tidak ada jawaban. Kedua, saya juga mengirimkannya melalui email ke editor The Economist Internationale Media Company. Mereka juga mengumumkan bahwa itu telah tiba, tetapi mereka meminta untuk mengedit, dan setelah itu mengeluarkannya untuk umum, saya bilang tidak, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Jika Anda bisa, keluarkan tanpa mengedit atau biarkan apa adanya. Lalu mereka meninggalkannya. Dunia putih, kemudian, tidak mengabaikan penghakiman Tuhan yang akan datang, dia tahu betul. Para pemimpin, khususnya, tidak menganggap pentingnya, karena mereka meminta pemimpin mereka, iblis, untuk mengatakan yang sebenarnya, dan mengambil tindakan yang mereka pikir akan menguntungkan mereka. Karena mereka sudah mengetahui tentang Ethiopia dari ayah mereka, iblis, mereka telah melancarkan kampanye melawan orang-orang dan keyakinan Tewahedo. Mereka telah melakukan kampanye terkoordinasi selama 700 tahun, tetapi komunitas Kristen kami akan terus menjalani kehidupan normal, apapun yang terjadi. Untuk memahami dan berhati-hati siapa Ethiopia itu, dan agali yang tidak benar dapat bertobat dan berbalik, dan lolos dari murka dunia. Saat tayah Kamino berteriak, mereka dibuat untuk mendengar tujuh pesan dari terang dunia di Ethiopia. Selain itu, di media sosial, bernama Wahyu John 20, meluncurkan halaman Telegram, dan semua pesan dikirim setidaknya selama 2 tahun di halaman Telegram ini. Tidak hanya itu, miliaran ion keturunan agam telah didistribusikan secara luas dalam berbagai bahasa di Facebook, YouTube, Imo, WhatsApp, dan lainnya. Siapalah yang dengar? Ini sangat menyedihkan dan indah. Manusia adalah orang yang paling memberontak, sombong, murtad, sombong, dan bangga akan ilmunya. Kami melihat 116 ribu pengguna Telegram di Ethiopia dan di seluruh dunia, Anda akan kagum jika kami dapat memberitahu Anda berapa banyak yang terdaftar dalam iman. Kami telah menyimpannya untuk sejarah. Itu adalah kesempatan untuk didaftarkan, jadi yang terdaftar menang. Seperti yang telah kita lihat, pemerintah dunia tidak berdiam diri, mereka melanjutkan kampanye penghancuran mereka melawan Ethiopia. Mereka tidak lelah hari ini, tetapi iblis mendorong mereka sampai akhir. Itulah mengapa mereka menanam dan mengubah pemerintahan boneka Ethiopia sebanyak mungkin, untuk mengontrol gereja Tawahedo Ethiopia serta orang percaya, mereka mencoba untuk mengontrolnya dengan menjebak berbagai keyakinan gelap mereka. Penyebaran ajaran sesat, yang penyebaran protesan, penyebaran Islam, penyebaran rasisme, jumlah murtad, jumlah rakus, jumlah jamaah, dan semua kampanye ini adalah serangan multi cabang dengan kulit putih. Rakyatku. Mereka tahu bahwa Ethiopia akan bangkit dan memimpin dunia dalam persatuan, mereka sangat sadar bahwa pemerintahan perang dunia Ethiopia akan berkuasa. Perhatian satu-satunya adalah bagaimana menghadapinya. Diblis tahu sangat baik bahwa Allah akan melakukan apa yang dia mengatakan tidak akan melakukan. Tapi satu-satunya care yang bisa dia lakukan adalah melemahkan Ethiopia, menghancurkan orang percaya, membuat orang percaya menyangkal kebangkitan Ethiopia, dan bekerja untuk tidak bisa berdiri sebagai sebuah bangsa. Jika dia melompat keluar dari sini dan menghadapi pertempuran terakhir, dia memindahkan semua negara besar, pisil jet angkatan laut untuk mengepung kami. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa penguburan dan kuburan mereka akan dilakukan di sini di Ethiopia. Bahkan di Ethiopia, apa yang menanti Anda di negara asal hanyalah masalah berubah menjadi debu. Energi kita berasal dari keilahian tritunggal. Energi dan kekuatan kami adalah Tuhan yang maha kuasa dan parawan Maria. Terhitunglah lah yang menciptakan Anda, kekuatan kegelapan, dan seluruh ciptaan. Anda akan melihat apa yang terjadi ketika kehendak mereka selesai dan penilaian mereka yang benar terungkap. Anda akan mengubur bersama sampah Anda. Hari ini, Ethiopia miskin di mati daging. Tapi secara spiritual, dia kaya. Ya kupayah kami, apa yang terjadi di betel dalam perjalanan imannya? Kami menjelaskannya kepada Anda selama pelajaran kami. Dia melihat sebuah tangga terentang dari bumi ke langit, dengan malaikat suci naik dan turun di atasnya, dan melihat Tuhan yang maha kuasa sedang duduk di atasnya. Dia sangat terkesan, ini tempat Tuhan yang paling mulia, katanya, sebelum dia pindah ke keluarga ibunya, dia mendirikan monumen betu dan menuangkan minyak di atasnya. Disanalah Tuhan menjelaskan bahwa dia akan menepati janjinya kepada Abraham. Ketika dia kembali, dia menghabiskan 20 tahun di rumah pamannya, dan Tuhan tidak meninggalkannya. Ketika saatnya tiba, Tuhan berkata, kembalilah kepada ayahmu dan ibumu. Saat dia melakukan perjalanan ke sana sesuai dengan firmannya, Tuhan menampakkan diri kepadanya lagi di betel dan menegaskan firmannya. Janji-janji yang dia buat untuk Abraham dan Ishak, dia meyakinkannya bahwa dia akan menepati janjinya. Dimanakah tangga itu ditemukan, yang diturunkan kepada Yaakub di betel? Dengan siapa Tuhan meneguhkan firmannya di zaman sekarang ini? Seperti yang telah kami katakan tentang, mereka yang disebut Israel oleh daging mereka dan mereka yang disebut Israel oleh jiwa mereka, hari ini, Tuhan yang maha kuasa menegaskan kembali perjanjiannya dengan Imant Wahedo Ortodoks Etiopia. Negara yang dia cintai, Etiopia, dia memberikan ibunya dan ibu kita perawan Maria sebagai warisan ke Etiopia. Dia juga menegaskan bahwa Etiopia adalah negeri di mana kemuliaan dirinya terungkap dan dipuji. Tangga yang dijelaskan di betel, sekarang masih berdiri di Etiopia. Banyak dari ayah kita, mereka yang berada dalam kekudusan, menyaksikan para malaikat suci naik dan turun untuk misi mereka. Sekarang, dalam kenyataan ini, kita tidak perlu heran bahwa hari ini, di sekitar negara kita yang miskin, mereka mengerahkan pasukan mereka. Apalah yang dilakukan pemerintah kita hari ini, seperti yang diketahui banyak dari kita, itu menjadi pelaksanaan perintah asosiasi dan asosiasi ular sebelumnya. Kita tidak boleh ragu bahwa dia adalah prajurit pertama iblis. Umatku, umat Tuhan, baka dengan seksama dan pahami. Bagaimana Amerika Serikat, Babylonia, membangun kedutaan besarnya di Etiopia hari ini? Tahukah Anda untuk penegakan apa itu? Kamu tidak tahu. Pembangunan kedutaan besar AS di Etiopia menelan biaya 250 juta dolar, dengan ruang bawah tanah besar yang turun ke bumi, menguasai tanah Afrika Timur dan Selatan, memiliki pos komando militer. Ia memiliki jaringan canggih yang mencakup seluruh wilayah Afrika. Di manapun di Etiopia, ini melacak semua informasi yang dipertukarkan melalui telepon, internet, atau media elektronik lainnya, juga melacak Perdana Menteri sendiri memantau semua komunikasi. Anda harus tahu bahwa ia memiliki cabang dan stasiun order yang lengkap di kantor CIA. Di luar Etiopia, seperti yang Anda ketahui, negara Adidaya sedang berperang hebat. Mereka bertarung secara ekonomi, China dan Rusia dengan AS, mereka berada dalam perang dingin sebagaimana mereka menyebutnya. Amerika Serikat sedang berjuang secara ekonomi dengan sekutu Eropanya. Mereka mengenakan tarif untuk berbagai item, yang lain menanggapi. Dalam konstruksi militer, mereka selalu berjuang untuk saling mengalahkan. Tapi untuk konflik Etiopia, mereka bersatu dan berdiri bersama. Mereka mengesampingkan pertengkaran mereka, bersama-sama, mereka mendirikan pangkalan militer mereka sendiri di Djibouti, sebuah negara kecil, dan mendengarkan nafas Etiopia. Mereka tidak mempercayai negara miskin ini, Etiopia. Mereka takut padanya bahwa suatu hari tidak akan memotong kita. Dengan apa energinya, mereka begitu takut dan takut padanya. Memang benar bahwa kami bahkan tidak memiliki peralatan model dari satu tentara kulit putih lingkungan. Bagaimana kita bisa mencapai puncak rudal lintas batas nuklir dengan cengkeraman, meriam, tank selama lebih dari 40 tahun, MiG-23 yang telah dilupakan Rusia, dan 27 jet yang sekarang ditinggalkan Rusia. Ya, rakyat saya mengerti. Ini bukan masalah energi, modernisasi senjata, dan kemakmuran ekonomi. Ini masalah iman. Siapa yang memegang iman yang benar? Dengan siapa Tuhan berdiri? Ini adalah kebenaran yang menggerakkan dunia, dan ini mengkhawatirkan iblis. Dia sangat menyadari hal ini, dan dia berjuang sampai mati. Ethiopia, orang miskin. Ethiopia, siapa dia adalah tulang tenggorokan bagi musuh. Ethiopia, dia adalah bukit kuat bagi iblis. Iblis takut padanya. Faktanya, Ethiopia lah yang memiliki surat kematian iblis. Tuhan telah lama menyatakan bahwa dia bersama negara miskin ini, Ethiopia. Ini adalah kebenarannya. Oleh karena itu, saya mendorong Anda, terutama Tawahdo Ortodoks Ethiopia, untuk bertekun dalam iman Anda. Tentu saja, ada lebih dari 100 juta orang di Ethiopia, apa nilainya? Hanya 10 juta orang yang dicintai Tuhan. Ketika saya menyebut Ethiopia mereka yang disebut Israel oleh jiwa mereka, saya tidak menyebut bidah, katolik, rasis, islamis, atuis, penyihir, astrolog, perampok, pembunuh, tiran. Jangan tertipu. Jangan katakan saya orang Ethiopia. Kamu bukan. Anda tidak dianggap sebagai orang Ethiopia dalam catatan Tuhan. Anda bukan orang Ethiopia karena ini adalah pilihan Anda. Kamu adalah penyembah ular tua, penyembah nabi palsu dan penyembah putranya, dan kamu telah menerima tanda binatang itu. Tuhan adalah kebenaran. Ini dengan jelas memberitahu Anda siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Ya, dia telah memanggil Anda untuk bertobat untuk waktu yang lama, sejak dari leluar Anda, sama seperti nenekmu yang Anda tidak mendengarkan, Anda adalah keturunan mereka dan Anda telah mewarisi kera jahat mereka. Oleh karena itu, barang siapa anak iblis yang terus melakukan perbuatan jahatnya, dia harus pergi kemanapun iblis pergi. Jadi Anda murtad, musuh Tawahdo, musuh kebenaran, musuh Ethiopia beneranya, saya akan memberitahu Anda hari ini, Anda akan turun ke kuburan Anda dalam kemarahan yang besar. Itu dia, pemerintah yang ada, pemerintah Abiy Ahmed, untuk tujuan ini, mereka telah disetujui oleh Inggris dan Amerika Serikat untuk menghancurkan Ethiopia, untuk menghancurkan Tawahdo, dan untuk memusnahkan orang-orang yang membawa kebenaran Tuhan ini, juga mereka didanai oleh negara-negara Arab. Dia adalah orang yang secara terbuka berkampanye untuk menghancurkan Amhara, yang memegang kepercayaan yang sama dengan masyarakat, terutama dengan mengikuti Ortodoks Tawahdo. Seperti kata pepatah, domba yang mempercayai tuannya akan menghabiskan ekornya di luar pada malam hari. Dengan mengandalkan tuannya, mereka menjadi dalang pembantaian dan pembantaian orang Amhara. Mereka akan mengambil tanggung jawab penuh. Meskipun jelas bahwa mereka sudah diadili untuk diadili, mereka menunggu cangkir itu diisi. Tetapi sekarang mereka akan meminum murka Tuhan, karena cawan itu telah meluap. Secara umum, saya telah mencoba memberi Anda pemahaman tentang siapa itu Ethiopia. Perhatikan, orang-orangku. Segera setelah pesan ini keluar, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya apa yang akan mereka lakukan jika menyangkut semua musuh iblis. Bahwa apa yang dikatakan dalam pesan ini tidak benar, orang asing dari berbagai ideologi, dengan semua hamba iblis terbaik di tangan mereka, mulai menyebarkan propaganda palsu ke seluruh media. Kemudian, dengan menyusun analisis agama yang menyesatkan dan taktik jahat, mereka bekerja untuk memperkuat rakyatnya, baik secara individu maupun kolektif, serta pemerintah di seluruh dunia. Mungkin, mereka telah berkonspirasi untuk menghancurkan lebih dari yang dapat kita bayangkan sekarang. Mereka melakukan ini karena mereka selalu bermimpi untuk membuat kita tetap hidup. Inilah yang terjadi. Tapi tidak ada waktu. Tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk memberi tahumu lagi dan lagi, dan semua penilaiannya menimpamu, dan memenuhi bumi dan langit. Mereka hanya menunggu pesanan, dan setelah pesan ini keluar, itu akan datang dari tahta Tuhan yang maha kuasa. Kemudian kehancuran terakhir anda dimulai. Iblis memiliki harta benda terbaik. Saat ini Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, China, Rusia, Israel, India, Turki, Spanyol, Kanada, Australia, DLL. Mereka adalah para pemimpin dan penguasa negara-negara miskin. Panglima tertinggi, Iblis, memberi perintah untuk mengganti kuda lain, ketika kudanya gagal melaksanakan perintahnya. Hierarki, pada gilirannya, mengganti kuda yang lelah dengan yang lain. Mereka dengan cepat menjalankan agenda yang diberikan. Inilah prosesnya. Sebelum TPLF habis, mereka mendukungnya secara finansial, politik, dan militer. Kembalilah dan lihat waktu yang dihabiskannya. Ketika orang-orang dibebani dan bangkit untuk memberontak, kepala Iblis memberi perintah ke Amerika dan Inggris, kuda ini lelah, jadi gantilah dengan cepat, katanya. Dia mengatakan masalah Ethiopia adalah ancaman bagi hidup saya dan Anda, dan kita perlu segera mengganti kuda. Seperti yang bisa Anda lihat, saat kuda Tigra Ameles Zenawi lemah. Ia digantikan oleh kuda Oromo Abiyah Ahmad. Iblis tidak segan-segan mengganti kudanya. Tetapi masalah hari ini adalah tidak ada waktu. Ini sudah berakhir. Pemerintahan seribu tahun penguasa kegelapan, penguasa kegelapan, telah berakhir. Ini sudah berakhir. Tidak ada waktu. Seperti catur, darah manusia sudah cukup. Waktu pemerintahan Iblis telah berakhir, bahwa Tuhan atas semua ciptaan telah mengizinkannya selama ribuan tahun, penghakiman harus dilakukan sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada waktu. Tuhan, hakim yang benar, memasukkan bumi dalam penghakimannya yang benar. Saat kenyamanan akan datang, dan itu akan lahir. Mereka yang ditindas, yang dihancurkan, yang dipermalukan selama bertahun-tahun akan diberi pahala. Para martir juga memutuskan oleh Tuhan yang maha kuasa bahwa itu akan menjadi saat untuk mengenang mereka, butuh waktu 15 tahun bagi beberapa orang untuk bertobat sebelum diterapkan. Tapi sekarang waktunya telah tiba. Tidak ada waktu lain. Ini hanya masalah turun ke neraka dalam penilaian. Dimanakah gereja ortodoks Tuahedo Etiopia saat ini? Situasi gereja ortodoks Tuahedo Etiopia kami sangat memprihatinkan. Godaan yang dihadapi tak tertahankan. Dia dalam kondisi hancur. Meskipun periode terburuk dalam sejarah Etiopia adalah malapetaka Imam Muhammad dan Jilid Gudid, Yudid Gudid, gereja tersebut rusak parah dan dibantai, Menurut iman, orang-orang itu kuat dalam iman. Penghancuran diatur oleh iblis, tetapi itu tidak berlangsung lama. Orang-orang, orang percaya, berseru kepada seng pencipta, dan Tuhan dengan cepat menyingkirkan mereka. Kulit putih, Inggris, Turki, Italia, dan Portugis campur tangan dengan satu atau lain care dan langsung di Etiopia. Secara historis, mereka telah mempengaruhi dan merugikan diri sendiri. Namun, kampanye hari ini unik. Penghancuran gereja saat ini sedang diintensifkan oleh kekuatan internal dan eksternal. Kampanye menentang gereja secara resmi diluncurkan, terutama sejak Dirk berkuasa. Meski gereja tidak dibongkar, para menterinya tidak dibunuh. Dirk dipimpin oleh komunisme, yang membuat banyak anak muda dan masyarakat takut pergi ke gereja atau ke masjid saat ini, itu adalah masa ketika teror merah adalah saat kepanikan dan kecemasan. Upaya untuk pergi ke gereja dengan tenang dilakukan hanya setelah pembentukan Partai Ispako dan akhir dari perjuangan internal di bawah Haile Mariam. Namun, gereja lemah dalam mengajar. Itu sangat menonjol di daerah perkotaan. Karena seragian besar bagian utara negara kami adalah sekta ortodoks yang taat. Sejak tanah disita, pendapatan gereja sangat dibatasi dan semua pendapatannya habis. Sekolah Template Gereja, Adnet, khususnya telah terpukul keras. Di bawah pengaruh rezim Dirk, Sekolah Yaneta, Sekolah Sarjana Spiritual, telah punah. Prosesnya sejauh membunuh patriar gereja kami, dan banyak ayah bermigrasi. Meskipun situasi ini tidak meredah sampai jatuhnya Dirk, perang melawan gereja terus berlanjut. Ketika TPLF berkuasa setelah jatuhnya Dirk, kampanye pertamanya adalah melawan gereja ortodoks Tuahdo Ethiopia. Dia langsung campur tangan di gereja kami, mengusir Patriark Mercurius yang saat itu masih menjadi Patriark, dan menggantinya dengan Pastor Paulos Katolik yang ditunjuk TPLF. Ketika mereka harus mempertahankan iman mereka, 33 uskup setuju dan menandatangani uskup Katolik, Abba Paulos. Pastor Paulos segera memutuskan untuk melaksanakan perintah Katoliknya, dengan maksud untuk menggulingkan ritus gereja. Mereka memutuskan untuk mengubah hukum yang dengannya roh kudus, Tuhan tertinggi gereja, akan muncul. Hukum pertama yang benar adalah sinode tertinggi di gereja kita, dan pemimpin tertinggi sinode itu adalah Allah roh kudus. Pada awal konferensi sinode, semua uskup duduk melingkar, 81 alkitab akan akan ditempatkan di atas meja tinggi di antara mereka. Saat konferensi dibuka, dalam doa, Tuhan roh kudus akan mengambil alih jemaat. Setelah itu baru akan dilakukan pertemuan. Patriark, di bawah bimbingan roh kudus Tuhan, dia melaksanakan keputusan sinode. Karena Patriark bertanggung jawab kepada sinode, pekerjaannya diatur oleh keputusan sinode. Setelah semua ini, kanon gereja kami diubah, dan hukum sebelumnya dicabut, dan Abba Paulos diangkat menjadi pemimpin sinode. Ini berarti sinode bertanggung jawab kepada Abba Paulos. Yang ini dijadikan raja berhala, yang gereja menjadi idola karena Abba Paulos ditahbriskan dirinya di tempat sinode. Undang-undang ini belum dicabut, dan masih ada di Abu Nehmatias. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada hukum ini. Ayah kami, ketua sarjana Ayah Leo Tamiru, dalam argumennya pada saat itu, mereka berjuang keras untuk menghentikan Abba Paulos, yang telah mengubah tatanan gereja yang sebenarnya, dari perbuatan jahat mereka, tetapi para paus sendiri tidak mendukungnya dan dia diusir dari gereja. Dan oleh imamat mulia mereka, mereka mengutuk para gereja, imam, semua menteri yang memanggil nama sinode, mereka yang menyebut nama Abba Paulos dan anggota dari sinode dalam liturgi dan pelayanannya. Mereka melakukan hal yang benar. Penghukuman ini dicabut hanya mungkin jika gereja mengakui alasan mengapa ketua cendekiawan Ayah Leo Tamiru mengutuk gereja dan bertobat atas kesalahannya. Hanya dengan care inilah kehidupan gereja dapat dipulihkan. Hari ini, alih-alih membalikan ini dan tragedi serupa, dia malah meningkatkan rasa bersalahnya. Hari ini gereja telah menjadi pusat reformasi, urapan, dan kasih karunia. Sebagian besar penghukubah gereja telah menjadi jutawan dan telah mengubah gereja menjadi pusat komersial. Tidak hanya itu, kebanyakan dari para uskup yang berpangkat rendah menjadi matu-matu bagi pemerintahan Abdi Ahmed yaitu para bidah, protestan, dan pemerintahan Islam. Mereka kalah oleh ular tua, untuk naga, untuk nabi palsu. Mereka memujanya dan mengambil tandanya. Umatku, kebenaran selalu benar. Karena itu, kita harus dengan jelas mengidentifikasi mereka yang telah merusak gereja kita yang sejati. Anda yang ingin berkompromi dengan iman Anda, bekerja sama dengan politik dan keyakinan murtad, Anda tidak tahu iman Anda. Anda adalah pengkhianat. Seperti yang Anda lihat, gereja tidak memiliki gembala. Hampir semuanya wilayah swasta. Mereka telah menjadi murtad dan bidah. Oleh karena itu, penghakiman telah datang untuk membersihkan mereka yang duduk di dalam gereja dan menghancurkan iman tewaheduh. Secara lisan, mereka mengaku sebagai orang beriman yang taat, tapi dalam prakteknya mereka adalah kaum terurap, bidah, reformis, met-mete. Jika seseorang menggunakan lidahnya dalam propagandanya, dia dapat mendukung mereka. Tapi dengan Tuhan, tidak peduli siapa mereka. Mereka adalah anak-anak iblis, dan penilaian mereka akan diungkapkan. Gereja Ortodoks Tua Herdua tidak hanya di landahal ini, yang dunia putih telah berkampanye di rumah ini kebenaran untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah seterbuka sekarang. Ini adalah kebenaran, yang telah terungkap selama 15 tahun terakhir, telah mengujinya. Itulah sebabnya semua orang yang bersembunyi, yang secara diam-diam menyerang gereja, mulai menghancurkan secara terbuka. Pesan yang datang dengan judul Ethiopia adalah terang dunia kami telah menyampaikan kebenaran kepada publik, menggunakan imajinasi yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena mereka tidak memiliki metode perlindungan, jadi, kami mendengar mereka mengutuk secara membabi buta di mana-mana. Pencipta kita, Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah kebenaran melalui karakternya. Karena itu, dia hanya membenarkan kebenaran. Pembohong adalah iblis, mantan ular, nabi palsu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan jika kita diam-diam menyaksikan kemurta dan gereja kita, yang telah menyebabkan kemurta dan dan bidah palsu? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita telah memerintah kebenaran? Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan gereja kita karena care dan hal-hal yang mereka lakukan. Sebuah lembaga yang disebut Persatuan Orang Suci atau Mahberkirusan, yang pernah didirikan untuk tujuan baik oleh anak-anak ortodoks Tuhadu yang baik, melakukan pekerjaan dengan baik pada saat itu, tetapi secara bertahap, metu-meta pemerintah menyusup ke daerah tersebut, menyebabkan mereka kehilangan karakter mereka. Kami telah mendengar bahwa organisasi ini secara terbuka menontang pesan Ethiopia senterang dunia, mereka melakukan ini di siaran televisi Mahibra Kidusan, oleh dua tamu yang diwawancarai. Para tamu tersebut adalah penghkotbah Ail Mariam Zeudu dan penghkotbah Gebermedin Enyu. Meskipun programmer dan pewawancara tidak menyebutkan namanya, tetapi kami mengetahui bahwa mereka adalah penyelenggara utama acara tersebut. Dalam acara ini, kedua guru itu mengaku ahli, kami telah mendengar bahwa ketika mereka mengatakan tidak ada kebangkitan Ethiopia. Faktanya kami telah mendengar bahwa ketika mereka mengatakan kami hanya menerima Alkitab dan apa yang disebut orang-orang kudus apokrif itu sia-sia, maka kami harus memperhatikan. Kami telah mendengar mereka berbicara secara terbuka, seperti orang protestan. Kami menyadari betapa banyak perkumpulan, gereja dan pemimpin gereja ortodoks Tuahdo telah dijual untuk menghancurkan gereja kita dan memerintah dalam bidah. Namun, mereka yang lemah menjual diri mereka ke koalisi bidah dan Islam, mereka menggunakan jubah dan turban untuk menutupi batin mereka dan untuk mengklaim bahwa setiap pemakai jubah dan sorban adalah pendeta yang berpendidikan. Pendeta Ail Mariam Zeudu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkritik Facebook, Telegram dan Youtube. Sebaliknya oleh ayah yang berbeda, menurutnya, para ayah yang berbicara di kota, mereka mengkritik mereka sebagai pembohong. Tidak hanya itu, tidak peduli apa kebangkitan itu, ada tertulis dalam Matius 24, katanya. Pria ini sendiri mengatakan di TV bahwa tidak ada gunanya menggunakan semua media sosial. Mereka juga lupa bahwa televisi mereka bicarakan adalah elektronik. Itu tepat untuk mereka, bagi yang lain, itu bohong. Mereka sombong. Kemudian mereka berbicara tentang kebangkitan, Matius 24 memberitahu kita bahwa kedatangan Tuhan dan tanda-tanda terjadi ketika Tuhan datang untuk penghakiman terakhir. Mari kita beritahu Guru, Matius 25 adalah pernyataan yang sangat jelas tentang ini. Tapi kata-kata mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Kita berbicara tentang kebangkitan Allah di bumi dalam Wahyu Yohanes dan bagaimana kita akan pergi ke sana dengan mengungkapkan kata-kata Yohanes Wahyu 16, 18, 19 dalam pengelihatan ini dan menyatakan bahwa Ethiopia adalah pemimpin kebangkitan. Sekarang, pendeta izinkan saya menambahkan kepada Anda tentang Kaisar Teodros, baka Aisyaba 49. Oh maaf, Anda adalah guru perjanjian baru, Anda tidak tahu perjanjian lama. Jadi saya rasa Anda tidak tahu Ortodoks Wahedo yang didasarkan pada penggabungan dan rekonsiliasi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini membuat bidah Anda jelas. Guru kedua, Gebermodin Enyu, mereka membicarakan sesuatu yang baru. Semua pidato mereka hanyalah penghinaan dan kritik. Tidak ada yang tidak didukung oleh firman Tuhan. Mereka mengkritik pesan Ethiopia yang terang dunia dengan mengatakan itu, mereka mendistribusikan ide, mereka mengatakan masuk ke bahtera, mereka menganggap kami penjahat, roh iblis. Penghujatan adalah pakaian kita. Kami tidak menghafal kata tersebut. Kami hidup dengan iman. Di mana mereka mengenal kita. Pesan apa dari kami yang mereka balka? Mereka tidak tahu. Tidak apa-apa. Di luar itu, mereka mengatakan bahwa ada tiga jenis nubuatan. Salah satunya adalah ramalan informasi, nubuat iblis kedua, yang ketiga adalah nubuatan roh kudus, bagaimanapun, alangkah berdaiknya bagi mereka untuk memberi tahu kita tentang firman Tuhan untuk kata-kata pertama dan kedua. Baik informasi maupun setan, keduanya bukanlah nubuatan, mereka disebut mimpi buruk, karena persekutuan mereka dengan roh jahat. Ada pun kebenaran yang diungkapkan Tuhan melalui roh kudus, dalam mimpi, penglihatan, dan dalam banyak hal, teritunggal memberikan bimbingan spiritual bagi anak-anak mereka. Guru, Anda masih muda, seperti yang saya lihat, Anda tidak lebih dari 30 tahun, begitu juga teman-temanmu. Ketika Anda berani mengkritik ayah yang lebih tua, itu menunjukkan siapa Anda dan latar belakang Anda. Para rasul sendiri adalah orang-orang yang membuat perjanjian baru, itu adalah injil mereka ik membuat kamu disebut Guru. Anda juga menyebutkan Matius 24, Inilah yang dikatakan, Duduklah di Yerusalem sampai Tuhan mengirimkan roh kudus kepadamu. Aku akan pergi ke ayahku, dan setelah aku akan mengirimkan roh kudus kepada Tuhan, dia akan membimbingmu, menasihatimu, dan mengajarimu. Bagaimana dia memimpin mereka? Fondasi yang kokoh dari perjanjian lama, mengumumkan bahwa ini adalah care untuk menjelaskan bagaimana menilai waktu dari waktu ke waktu dengan muncul dalam mimpi, penglihatan, apakah kamu tidak tahu bahwa dia membawa kita ke sini? Bagaimanapun, kami memberikan ide untuk tujuan apa yang kami berikan. Tanyakan siapa yang mengambil ide. Tapi apa manfaatnya bagi Anda? Bahkan jika Anda menginginkannya, Anda tidak akan mendapatkannya. Kapal iman adalah perawan Maria. Yang setia adalah mempelai laki-laki kebangkitan. Ini tidak hanya sekedar membaca firman. Dengan iman kita bisa menyenangkan Tuhan. Semua benar. Anda para guru, orang farisi bijak di zaman kita. Kemana perginya tuan yang berkata, jangan katakan tuan-tuan. Saya tuanmu. Kamu orang farisi hari ini. Anda tidak akan menyeberang. Api yang pertama datang akan membersihkan mereka yang menghalangi jalan, para gembala yang merusak. Anda sebaiknya tidak membicarakan tentang apa yang tidak Anda ketahui. Bacalah seluruh Yahusia pasal 34 tentang Anda. Karena Anda dilindungi untuk penilaian, tetapi kami telah memberikan daging Anda kepada setan, agar jiwa Anda dapat diselamatkan. Karena Anda menyangkal kebangkitan Ethiopia, dan Anda tidak akan tiba pada malam hari. Biarkan kebenaran ini mencapai Anda. Kematian akan menyusulmu. Singkatnya, penting untuk dipahami bahwa gereja kita dalam bahaya besar. Semua pelayannya mengutuk karena melanggar hukum patriarki dan tidak mengoreksi hukum penyembahan berhala yang dipaksakan oleh Abba Paulos, uskup pengganggu. Tidak mungkin diberkati oleh mereka dan mendapatkan pelayanan apapun. Orang yang melakukannya akan dikutuk, karena Anda akan ikut serta dalam kegiatan mereka. Karena itu, saran kami adalah menunggu dengan sabar untuk tindakan Tuhan. Saat gereja-gereja di Ethiopia terang dunia berkumpul di masa depan, semakin banyak siapa yang menerima kutukan ini dan mematuhi perintah ketika mereka dibedakan dengan tidak menyebutkan nama Sinode dalam sekte apapun yang tidak memungkinkannya untuk mengoreksi dirinya sendiri, kami pikir itu mungkin untuk menggunakannya. Secara umum, waktunya sudah dekat keluarga Tuhan. Kami menyarankan Anda untuk tidak diganggu. Hal lain yang kami rekomendasikan adalah bahwa gereja telah lama menjadi pelaksana kebijakan pemerintah, oleh karena itu, kami katakan Anda tidak boleh mendengarkan jika itu adalah bahasa lain untuk pemerintah. Yang terbesar dari ini, sekitarianisme dan kemurtadannya berasal dari, karena dia adalah anggota kelompok yang disebut persatuan agama, yang telah dipraktekan sejak zaman Abba Paulos, menyusul wabah COVID-19 baru-baru ini, menurut doa bersama di televisi yang diarahkan oleh para pemimpin gereja kami, mereka memproklamasikan puasa selama sebulan penuh dengan bidah, katolik, dan muslim. Jadi mereka menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada binatang itu, pada keyakinan yang telah diaciptakan, bidah, protestan, dan islam. Jadi mereka menyembah dan menerima tanda ular tua, naga, dan nabi palsu. Mereka telah menerapkan kemauan dan gagasan kerajaan iblis. Oleh karena itu, para jemaat itu sendiri harus diselamatkan, tapi dia tidak dapat menyimpan percaya lain dan memenuhi dia menggembalakan tanggung jawab. Selama dia jatuh dalam pengkhianatan seperti itu. Kepada keluarga Allah kami percaya pada kebenaran dan roh, dengan segenap hati, pada segenap jiwa, pada tritunggal dan pada perawan Maria, saya mendorong Anda untuk melihat dengan metu iman Anda dan menonton dengan kesabaran dan ketabahan. Operasi dasar yang saya jelaskan di bawah ini akan berlangsung dan akan dilaksanakan secepat mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Pencabutan dan penanaman atau transplantasi, siapa yang akan dicopot? Ya, di seluruh dunia, seperti yang Anda sebutkan di pendahuluan, semua orang yang menyembah dan menerima tanda dari ular tua, naga, nabi palsu, pemimpin, dan semua orang di setiap bagian bumi akan tersapu dari bumi ini dalam kemurkaan yang besar dan api serta wabah yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat suatu negara, tidak peduli seberapa kuatnya, dia akan terhanyit oleh api kesombongannya. Negara-negara yang mengaku hebat, bos iblis yang mengatakan mereka memiliki rudal dan jet nuklir, sangat marah karena baik bumi maupun langit tidak pernah melihatnya. Mereka akan mengisi dengan api yang ganas, dan akan terhanyut bersama warganya. Siapa yang akan diselamatkan? Itu akan dilakukan sesuai dengan pesan 3, pesan 8, dan pesan 5. Dari runtuhnya dan pembakaran gereja ortodoks Tua Hedo Etiopia, situasi muncul di mana dia bebas dari bidah, katolik, keamanan, metumete, kader imamat, dan perusaknya. Semua musuhnya akan tersapu oleh penghakiman Tuhan dan dilempar ke dalam api. Hamba yang dicintai, dipilih, dan disetujui Tuhan akan mengambil alih. Siapa yang akan ditanam? Ya, semua orang yang Tuhan kasihi akan ditanam di seluruh dunia. Sebagian besar kota di dunia dibangun, seperti yang Anda semua tahu, dengan melanggar hari sabat. Mereka dirancang untuk mencerminkan iblis dalam satu atau lain kera, mereka akan benar-benar musnah. Sebagai gantinya, mereka akan dibangun kembali dengan kera yang luar biasa oleh mereka yang memuliakan Tuhan, yang memelihara kekudusan mereka, yang memelihara hari sabat, dan yang mematuhi hukum Tuhan yang maha kuasa. Administrasi interim di semua sisi dunia akan dibentuk di bawah naungan pemerintahan cahaya dunia Ethiopia. Struktur pemerintahan pertama akan didirikan di Ethiopia dan negara-negara sekitarnya, seperti dijelaskan dalam pesan 8. Dunia akan dengan jelas melihat Ethiopia di mana Tuhan yang maha kuasa dan perawan Maria dihormati, di bawah Ethiopia terang dunia, dunia akan melihat ketika Ethiopia bersinar cerah bersama anak-anak yang dicintainya, dipilih, dan dibangkitkan. Lembaga keagamaan non-ortodoks, katolik, bidat, islamis, penyembahan berhala China dan India dan lainnya DLL, mereka yang telah lama dikurung di bumi oleh iblis dan telah membakar umat manusia ke neraka, dalam amarah yang besar mereka akan disapu dari bumi bersama para pengikut dan hamba mereka. Seperti yang bisa kita lihat hari ini, perserikatan bangsa-bangsa, Uni Eropa, Uni Afrika, Uni Asia, Uni Amerika Latin, dan Liga Arab semuanya akan lenyap. Tidak mungkin untuk berkumpul, memutuskan, atau berbicara, itu tidak memberi waktu untuk bernapas. Ada aliran api yang tak terhentikan. Tidak mungkin untuk memperbaiki, menyembuhkan, melarikan diri, membantu siapapun. Mengangkat yang tersembunyi biarkan aku menghabiskan waktu tersembunyi ini, tidak bisa dikatakan. Di mana-mana, itu hanya akan menjadi kematian yang menyakitkan. Kemarahan yang tidak terlihat dan tidak terucapkan akan turun. Pada saat ini, siapa yang akan berdiri dengan damai? Siapa yang bisa bergerak? Ya, umat pilihan Tuhan hanya dapat memindahkan individu dan negara yang telah diakui oleh pemerintahan terang dunia Ethiopia. Mereka yang mengemis dan berserah akan hidup damai sesuai izin Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang selamat dari murka akan diterima kembali di bawah pemerintahan terang dunia Ethiopia, sesuai dengan hukum Trinitas. Penanaman dan pencabutan akan berlangsung selama pengwancuran. Dunia akan tetap berada dalam keadaan kebakaran terus-menerus sampai pemerintahan cahaya dunia Ethiopia dibentuk di setiap sudut dunia. Semua hamba iblis yang telah menghancurkan bumi selama ribuan tahun akan musnah. Mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan Ethiopia, dengan proses menuju kematian mereka, mereka akan melihat Ethiopia bangkit dalam kemuliaan besar, mengubur bumi dan orang-orang kaya dalam kekaguman dan kemuliaan. Mereka menuju kematian, melihat dan mendengar. Bagi umat Tuhan, bagi penganut Ortodoks Ethiopia Tua Hedo, penderitaan yang mereka rencanakan akan ratusan kali lipat bagi mereka, mereka turun ke kuburan mereka, melihat kemuliaan umat Tuhan dalam kematian mereka. Acara yang baru saja saya jelaskan akan berlangsung sekarang. Jangan mengolok-oloknya untuk waktu yang lama. Tidak ada waktu atau tempat untuk ini. Tindakan tersebut akan berlaku segera setelah pesan dirilis, seperti yang dinyatakan dalam keputusan dan perintah. Beberapa terkejut ketika aksi dimulai dan menyapu mereka atau ketika api bergerak untuk melahap mereka, beberapa dari mereka akan berkata, apakah itu benar? Di mana kita bisa melarikan diri? Tentu ada banyak. Itu tidak ada nilainya. Ketika mereka dinasihati, ditegur, dihukum dengan hukuman patriarkal, siapa yang dipaksa untuk tidak kembali? Kemudian beritahu mereka tentang kebijaksanaan Anda, cengkeraman iblis, dan berhala yang telah Anda tempatkan di gedung-gedung indah untuk menyelamatkan Anda. Sama seperti Firaun diserang oleh murka Tuhan, dia memeluk berhala yang dia sembah, orang yang berkata, Selamatkan aku. Anda menutupi pelingah Anda. Kapan Anda mendengar pesan dari Ethiopia terang dunia mengalir selama 15 tahun? Generasi yang menghabiskan pagi hari di Facebook, Telegram, dan Youtube, miliaran generasi dihitung, adakah saat ketika pesan tidak ada di depan Anda? Apakah Anda tidak menertawakan mereka dan mengolok-olok mereka? Mereka tersedia dalam semua bahasa utama dan tersedia dalam format audio. Mereka telah memohon padamu. Mereka berteriak tanpa lelah. Jadi siapa yang akan menyelamatkan Anda ketika Anda dihakimi hari ini? Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, karena Anda menentang tritunggal. Dalam murka besar ini, wanita yang memakai celana, karena Anda melakukan sesuatu yang dibenci, kamu tidak akan diselamatkan. Semua hukuman yang masih terjadi di bumi adalah hukuman pertama, seperti yang dijelaskan dalam pesan 3. Dan sekarang, tanda-tanda dimulainya langkah kedua hukuman, badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, banjir, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas, genosida, perang agama, perang perbatasan, perang saudara, dan pembangkangan sipil semuanya diperintahkan sejak awal. Penyakit yang sekarang Anda sebut COVID-19 dan Ebola, khususnya, penyakit yang Anda sebut virus corona, kami menyebutnya wabah, Anda telah melihat dan melihat betapa hal itu telah mengguncang Anda. Ini tidak lebih dari hukuman langkah pertama. Setelah rilis pesan ini, penghapusan semua jenis tulah yang akan datang, ini akan berfungsi penuh. Kekuatannya adalah kekuatan yang belum pernah dilihat bumi atau langit sebelumnya, 7 x 7, 49 kali, kemudian Anda akan melihat kehancuran yang lebih besar. Di seluruh dunia, ketika corona tiba, Anda mengunci diri di dalam rumah, mencuci tangan dengan pembersih, dan menjaga keamanan diri. Ini mudah. Seberapa banyak kamu terluka? Kamu kenal dia. Seperti yang bisa kita lihat, alih-alih kembali ke pencipta Anda karena terkejut, mengatakan saya mengirimkan vaksin kepada Anda, bukannya manusia kembali kepada seng pencipta, Anda masih membuat dia terlihat seperti penyelamat. Anda memiliki perjuangan untuk mencegah orang bertobat dan berpaling kepada pencipta mereka. Menurut pekerjaan Anda sebelumnya, hari ini Anda mengatakan sebahlah saya, Anda mengatakan saya solusi Anda. Jadi, seperti Firaun, Anda menjadi bangga. Sama seperti kematian melanda seluruh Mesir, Firaun mengeraskan hatinya dalam menghadapi banyak malapetaka, ketika kematian memerintah di rumahnya di seluruh tanah Mesir, kemana dia bisa pergi? Bagaimana dengan kesombongan dan penghinaan? Bagaimana dengan kritik? Firaun yang sombong itu jatuh di kaki Musa dan berkata, silakan pergi. Ini akan terjadi hari ini. Kau akan melihatnya. Di setiap negara di dunia, kematian memerintah di setiap rumah tangga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini akan menjadi tragedi di rumah Anda. Lebih buruk jika Anda keluar. Kemana kamu pergi inilah yang akan terjadi. Catatan Kami adalah umat Tuhan, orang Ethiopia keluarga terang dunia, kami merayakan hari kemerdekaan kami tanpa kekhawatiran atau pikiran. Karena kita dikelilingi api. Teritunggal Ibrahim kami percaya dan perawan Maria kami percaya, kami juga berterima kasih kepada mereka. Kami bernyanyi dengan gembira. Untuk memohon kepada kami, bagaimana Anda menyeberangi lautan kematian yang memerintah di rumah Anda, di depan pintu Anda, di mana-mana, Anda akan melihat mempelai laki-laki kebangkitan bersuka cita, yang Tuhan kasihi, selamatkan, dan muliakan, tapi Anda tidak bisa menjangkau mereka. Di tengah-tengah, kematian menguasai kalian semua. Inilah yang akan terjadi. Generasi saat ini, apa gunanya bagi Anda? Perak Anda tidak akan menyelamatkan Anda, bangunan Anda, gua Anda, menara Anda, penjaga Anda, senjata Anda, tank Anda, jet Anda, dan kapal Anda, semua ini akan menjadi debu. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Saya memberitahu Anda semua yang akan terjadi. Saatnya telah tiba. Generasi yang tidak Anda dengar. Karena pesan ini sedang disiapkan hari ini, bukankah kami sudah menasihati Anda dengan berbagai pernyataan dan ajaran kami? Bukankah kami sudah memberitahu-Mu? Ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, kepada pendengar kita, kamu, yang sombong, percaya pada ayahmu, Deville, ular tua, nabi palsu, dan mengejek kami. Dari pemimpin ke pemimpin, dari pemimpin agama kemukmin, tidakkah kalian semua tertawa? Ketika kami melihat kematian menutupi Anda, mengkhawatirkan tentang mengambil jiwa Anda, ini adalah hasil kerja Anda, lebih dari sekadar kejutan, ketahuilah bahwa kami tidak memahami Anda, kecuali untuk mengagumi penghakiman Allah yang benar. Jadi, mereka yang datang sebelum Anda hari ini, kami dapat meyakinkan Anda bahwa mereka akan selesai dengan cepat. Semoga dia memberi Anda ketekunan. Apalah yang tersisa di bumi? Hal-hal yang berguna bagi kehidupan manusia akan tetap ada, tetapi tidak boleh berbahaya bagi kehidupan spiritual. Tapi Anda akan mati, dengan meninggalkan semua kekayaan Anda yang disimpan kepada orang-orang kebangkitan. Siapakah Kaisar Teodros? Untuk tujuan apa dia dipikirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Di mana itu? Apa yang akan dia lakukan? Di mana dia memerintah? Negara bagian mana yang akan dia perintah? Siapa yang mengungkapkan kebenaran ini? Apalah yang Ayah katakan tentang Raja ini? Oleh Vikare Yesus, oleh Kitab Gilevikator, oleh Kitab Diresane Uriel, oleh Ramalan Sabla, oleh Kitab Sinoda dan dalam Kitab-Kitab lain, tentang Kaisar Teodros telah disebutkan. Itu terungkap dalam firman Tuhan, yang banyak orang belum mengerti. Saat ini, banyak orang di Youtube, Facebook, dan media sosial lainnya yang membericarakan Kaisar Teodros dengan berbagi kera. Juga ada orang yang dengan berani menentang Raja seperti itu tidak akan datang, mereka sering menikah dengan bidah. Pertama, kita akan melihat kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa di Yesaya Pasal 49 dan sampai pada gagasan selanjutnya. Kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Dengar, hai pulau-pulau, bagiku, dan dengarkan, hai orang-orang, dari jauh, Tuhan telah memanggil aku dari rahim, dari perut ibu saya telah dia menyebutkan nama saya. Dan dia telah membuat mulutku seperti pedang tajam, dalam bayang-bayang tangannya dia menyembunyikanku, dan membuatku menjadi batang yang dipoles, di dalam tabungnya dia menyembunyikanku, dan berkata kepadaku, Engkau adalah hambaku, hai Israel, yang di dalamnya aku akan dimuliakan. Lalu aku berkata, Aku telah bekerja dengan sia-sia, aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan sia-sia, namun sesungguhnya penghakimanku ada di tangan Tuhan, dan pekerjaanku dengan Tuhan. Dan sekarang, demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku dari rahim untuk menjadi hambanya, untuk membawa Yaakub kembali kepadanya, meskipun Israel belum dikumpulkan, namun aku akan dimuliakan di matah Tuhan, dan Allahku akan menjadi kekuatanku. Dan dia berkata, Ini adalah hal yang ringan bahwa kamu harus menjadi hambaku untuk membangkitkan suku-suku Yaakub, dan untuk memulihkan yang terpelihara dari Israel, aku juga akan memberikan kepadamu untuk terang bagi orang-orang bukan Yahudi, agar kamu menjadi keselamatan saya bagi ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, dan yang kudusnya, kepada dia yang dibenci manusia, kepada dia yang dibenci bangsa, kepada hamba para penguasa, raja-raja akan melihat dan bangkit, para pangeran juga akan menyembah, karena Tuhan yang setia, dan yang kudus dari Israel, dan dia akan memilihmu. Beginilah firman Tuhan, dalam waktu yang dapat diterima aku telah mendengar engkau, dan pada hari keselamatan aku telah membantu engkau, dan aku akan melestarikan engkau, dan memberikan engkau untuk perjanjian orang-orang, untuk menegakkan bumi, untuk mewarisi warisan terpencil, agar engkau berkata kepada para tahanan, Majulah, kepada mereka yang ada dalam kegelapan, Tunjukkan dirimu. Mereka akan makan dengan kera, dan padang rumput mereka akan ada di semua tempat tinggi. Mereka tidak akan lapar atau haus, panas atau matahari tidak akan menghantam mereka, karena siapa yang berbelas kasihan kepada mereka akan memimpin mereka, bahkan dengan sumber air yang akan memimping mereka. Dan saya akan membuat semua gunung saya menjadi jalan, dan jalan raya saya akan ditinggikan. Lihatlah, ini akan datang dari jauh, dan, lihat, ini dari utara dan dari barat, dan ini dari tanah sinim. Nyanyikan, Hai surga, dan bersuka citalah, Hai bumi, dan bersorak-sorai, Hai gunung-gunung, karena Tuhan telah menghibur umatnya, dan akan mengasihani penderitaannya. Tetapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang sedang menyusu, bahwa dia seharusnya tidak memiliki belas kasihan pada putra kandungannya ya, mereka mungkin lupa, namun aku tidak akan melupakanmu. Lihatlah, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku, tembokmu selalu ada di hadapanku. Anak-anakmu akan bergegas, perusakmu dan mereka yang membuatmu sia-sia akan keluar darimu. Angkatlah matamu ke sekeliling, dan lihatlah, semua ini berkumpul bersama, dan datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, engkau pasti akan mendandani engkau dengan mereka semua, seperti hiasan, dan mengikatnya kepadamu, seperti pengantin perempuan. Karena kotoranmu dan tempat-tempat terpencilmu, dan tanah kehancuranmu, akan terlalu sempit sekarang karena alasan penduduk, dan mereka yang menelanmu akan jauh. Anak-anak yang akan engkau miliki, setelah engkau kehilangan yang lain, akan berkata lagi di telingamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, berikan tempat kepadaku agar aku dapat tinggal. Kalau begitu haruskah engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan ini kepadaku, karena melihat aku telah kehilangan anak-anakku, dan aku yang sunyi senyap, tawanan, dan pergi ke sana kemari dan siapa yang membawa ini? Lihatlah, saya ditinggalkan sendiri, ini, kemana saja mereka? Beginilah firman Tuhan Allah, lihatlah, aku akan mengangkat tanganku kepada orang bukan Israel, dan menetapkan standarku kepada orang-orang, dan mereka akan membawa putera-puteramu ke dalam pelukan mereka, dan putri-putrimu akan digendong di atas bahu mereka. Dan raja-raja akan menjadi ayah perawatmu, dan ratu mereka adalah ibumu yang menyusui, mereka akan sujud kepadamu dengan wajah mereka menghadap ke bumi, dan menjilat debu di kakimu, dan engkau akan tahu, bahwa akulah Tuhan, karena mereka tidak akan malu yang menungguku. Akankah mangsa diambil dari iang perkasa, atau tawanan yang sah dibebaskan? Tetapi demikianlah firman Tuhan, bahkan tawanan yang perkasa akan dibawa pergi, dan mangsa yang mengerikan akan dibebaskan, karena aku akan melawan dia yang bersaing denganmu, dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Dan aku akan memberi makan mereka yang menindasmu dengan daging mereka sendiri, dan mereka akan mabuk dengan darah mereka sendiri, seperti dengan anggur manis, dan semua daging akan tahu, bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, pribadi aku yang perkasa. Keseluruhan Yesaya Pasal 49 adalah tentang Kaisar Etiopia Tawadros, tentang kebangkitan Etiopia, ini juga memberi tahu kita tentang pemikiran mereka yang disebut Israel oleh daging mereka oleh Tuhan. Kami akan menganalisis kata tersebut secara rinci. Dalam hal ini, masalah kesalahpahaman yang tulus akan diselesaikan. Kesalahan mereka, pengkhianatan mereka, kesalahpahaman mereka tentang kebenaran, Anda akan malu dengan kemurpaden dari ular sebelumnya, murid dari Nabi Paul Sunaga, dan miliaran orang di dunia. Anda yang berkata, saya tidak mengikuti kitab Apokryph kemarin, Anda yang mengatakan tidak ada kebangkitan Etiopia, seperti yang dikatakan Nabi Daniel, di akhir zaman, akan ada banyak pengetahuan. Manusia akan bangkit untuk menyelidiki kebenaran Tuhan dengan kebijaksanaannya. Biarlah kami, hambetri tunggal, memberitahu Anda apa kabar buruk Anda, karena Anda tidak memiliki iman untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu bahasa tipuan Anda mengatakan bahwa kami tidak percaya di luar Alkitab. Karena Anda adalah makhluk dari Nabi Palsu, saya telah memberi Anda kata nubuat yang jelas dan tegas dari Alkitab yang Anda percayai. Membuat para bapak bangsa yang telah Anda tolak masih valid. Mari kita lihat implikasinya kata itu mengatakan, Dengarkan, Hai pulau-pulau, bagiku dan dengarkan, Hai orang-orang, dari jauh. Implikasinya adalah, Pulau berarti negara dan pemerintahan. Tuhan memberitahu Anda untuk mendengarkan semua keturunan Adam, yang tersebar di seluruh bumi. Kata itu mengatakan, Tuhan telah memanggilku dari rahim, dari perut ibu saya telah dia menyebutkan nama saya. Dan dia telah membuat mulutku seperti pedang tajam. Implikasinya adalah, Tuhan menciptakan setiap makhluk untuk kemuliaannya dan karakter serta kehidupannya atas kesediaannya, dan dia menciptakannya di mana-mana sesuai dengan takdirnya. Dia juga akan berjalan di bumi, sama seperti takdir Tuhan yang maha kuasa ditentukan. Saat kita diciptakan, ketika dia mengizinkan kita untuk tunduk pada kehendaknya dan tinggal di negerinya, dia telah mengatur kegelapan dan terang di depan kita, sehingga kita dapat pergi kemanapun kita inginkan. Saat kita membuat pilihan yang baik, kita diberi malaikat yang baik untuk memimbing kita. Itu memampukan kita untuk belajar sesuai dengan keinginan Tuhan, karena kita telah memilih yang baik. Dia yang berjalan dengan kehendak Tuhan diajar oleh Tuhan. Untuk tujuan dan kehendaknya, Tuhan memilih orang-orang dari antara umat manusia untuk melayaninya. Raja Daud dipilih oleh Tuhan dan dibuat untuk memenuhi tujuannya. Raja Daud, yang mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan, berkata, ketika aku masih dalam kandungan ibuku, aku dikenal olehmu, sebelum aku menjadi campuran tulang dan darah. Tuhan memanggilnya keluar dari rahim untuk tujuan tertentu. Jadi, pilihan Tuhan dibuat sebelum Raja Daud diciptakan. Sebelum semua nabi dan rasul dipersatukan di dalam rahim ibu mereka, dia telah memilih mereka untuk rencananya. Dia membuat pedang pilihannya seperti pedang tajam. Mereka mengguncang dunia dengan kata-kata mereka, karena Tuhan adalah roh kudus yang bekerja dalam tubuh mereka, dalam bahasa lidah mereka. Kata itu mengatakan, di bawah bayang-bayang tangannya dia menyembunyikanku, dan membuatku menjadi batang yang dipoles, dalam tabungnya dia menyembunyikanku. Implikasinya adalah, hari ini Anda mendengar firman penghakiman Tuhan, kegurannya melalui pesan-pesan Ethiopia adalah terang dunia. Tetapi Anda tidak melihat saya sebagai hamba Tuhan secara pribadi. Mengapa? Karena dia menyembunyikanku sampai waktunya tiba. Dia telah menyembunyikan saya selama lebih dari 15 tahun. Di dalam, Anda perlu mengetahui kera kerja Tuhan. Kata itu mengatakan, dan berkata kepadaku, Engkau adalah hambaku, Hai Israel, yang di dalamnya aku akan dimuliakan. Lalu aku berkata, Aku telah bekerja dengan sia-sia, aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan sia-sia, namun sesungguhnya penghakimanku ada di tangan Tuhan, dan pekerjaanku dengan Tuhanku. Implikasinya adalah, Tuhan berbicara dengan jelas kepada siapa yang telah dia pilih, dia berkata, Kamu adalah pelayanku. Tuhan yang maha kuasa dimuliakan karena semua kebaikan yang telah dia lakukan di kapal yang dipilih ini. Orang-orang saya, saya sangat terkejut ketika saya mengucapkan kata ini, kata itu ada di hati saya, ini adalah kata yang saya gunakan untuk menyampaikan dalam pikiran saya, Aku telah bekerja sia-sia, saya telah menghabiskan kekuatanku sia-sia, dan sia-sia, belum pasti penilaian saya adalah dengan Tuhan, dan pekerjaan saya dengan Tuhan saya. Ketika saya mengungkapkan kebenaran ini, saya merasa bahwa saya adalah penulis kata tersebut. Dalam pesan ini, saya tidak ingin berbicara tentang hidup dan penderitaan saya sendiri, siapa yang ingin tahu, dia bisa bertanya kepada Tuhan yang maha kuasa, jika Anda tidak terburu-buru, semuanya akan terungkap. Anda akan mendengarnya karena tidak ada yang tersisa dari pergi ke cahaya. Secara pribadi, saya tidak ingin memikirkan dari mana saya berasal. Ketika saya memikirkannya, saya menjadi sangat gugup sehingga saya tidak bisa mengatasinya, jadi saya harus melompatinya. Ganjaran dan penilaian saya masih di tangan Tuhan. Seperti yang kalian semua tahu, pertempuran dengan Nabi Palsu, ular tua, yang menguasai dunia dan memerintah dunia sesuka hati, dimulai pada masa kanak-kanak saya. Tanpa saya sadari jiwa saya, Iblis berusaha menghancurkan saya dengan berbagai kera. Saya tidak menderita dengan keinginan saya. Tinggalkan yang lainnya, dari saat saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Anda, tidak mudah untuk menyampaikan pesan kepada Anda selama setiap pesan. Telah membayar harga yang mahal yang tidak akan saya jelaskan hari ini. Strategi serangan Iblis ada banyak. Jika kami melewati kekuatan Tuhan, kami sangat terluka. Sebagai individu dan sebagai keluarga, saya telah membayar harga tertinggi untuk itu. Saya memberikannya sepanjang hidup saya. Banyak yang mencari kemuliaan, kekayaan, dan pujian, ini adalah keinginan daging. Tapi bagi mereka yang memahami kebenaran dan mencintai Tuhan, itu tidak masuk akal. Semua keinginan mereka berhenti ketika kejahatan dunia ini segera hilang dan saat mereka pergi ke leluhur mereka di surga. Dalam hal rasa sakit dan penderitaan yang telah saya lihat dalam hidup saya, itu membuatku sangat sedih hidup di bumi ini. Bahkan jika saya tinggal, saya hanya bisa melakukannya untuk kehendak Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk namanya yang mulia, dan untuk pelayanan saya kepadanya. Hari ini aku, hambetri tunggal, hidup untuk melayaninya, menaatinya, melakukan kehendaknya, dan melakukan kehendak ibuku, rawan Maria. Selain itu, tidak ada yang memuaskan keinginan saya. Saya akan menyelesaikan lari saya, ketika saya membuat orang lain untuk menyembah Tuhan saya, ketika saya melihat kapan kehendak Tuhan dilakukan, dan Tuhan yang maha kuasa dipuji oleh semua orang, itu semua kompensasi saya. Saya tidak memiliki keinginan dari dunia ini. Saya tidak peduli dengan tubuh saya. Tentu saja, Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda dengar. Seluruh dunia akan dikuasai oleh saya, saya sia-sia, hanya sampah. Saya paling sedikit dari kalian semua. Tapi dia dengan angguan menutupi saya dengan belas kasihannya, dia telah menutupi dosa-dosa saya yang memalukan, dia membayar harga mahal untuk saya, sekali lagi, dia memutuskan untuk menempatkan saya di tempat yang lebih imajin. Masih nasi otak, sejak saya mendengar ini, saya membuat argumen yang kuat selama bertahun-tahun dengan Tuhan yang maha kuasa, Yesus. Saya mengatakan kepadanya, ini di luar kemampuan saya dan bahwa saya tidak cocok untuk itu, dia berkata, tidak. Saya juga bertanya kepada ibu saya, perawan Maria. Dia bilang tidak. Tetapi, karena waktu menyikapkan segalanya, tidak lebih baik jika terlalu banyak bicara. Mari beralih ke kata berikutnya. Kata itu berkata, dan sekarang, demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku dari rahim untuk menjadi hambanya, untuk membawa Yaakub kembali kepadanya, meskipun Israel tidak dikumpulkan, namun aku akan dimuliakan di matah Tuhan, dan Tuhanku akan menjadi kekuatanku. Dan dia berkata, ini adalah hal yang ringan bahwa kamu harus menjadi hambaku untuk membangkitkan suku-suku Yaakub, dan untuk memulihkan yang terpelihara dari Israel, aku juga akan memberikan kepadamu untuk terang bagi orang-orang bukan Yahudi, agar kamu menjadi keselamatan saya bagi ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, dan yang kudusnya, implikasinya adalah, seperti yang Anda lihat, firman Tuhan yang maha kuasa, hari ini, Anda bingung tentang siapa Raja Teodros. Demikian juga, ini adalah kebenaran bagi mereka yang mengatakan tidak. Cari tahu mengapa dia dipanggil, siapa yang memanggilnya, siapa yang menunjuk dia. Anda semua mendengar ketika Tuhan kita Yesus mendorong dia bahwa sangat mudah bagi Tuhan yang sulit dan mematikan baginya. Kata itu berlanjut, kepada dia yang dibenci bangsa, kepada hamba para penguasa, Raja-Raja akan melihat dan bangkit, para pangeran juga akan menyembah, karena Tuhan yang setia, dan yang kudus dari Israel, dan dia akan pilihlah kamu. Implikasinya adalah, di seluruh dunia, bagi mereka yang menjadi budak para penguasa, penghakiman Tuhan yang benar, kebenaran yang Tuhan ungkapkan, semua kerajaan yang mereka kejutkan, dengan proses kehancuran mereka, mereka akan tunduk kepada Kaisar Teodros, dengan sukarlah atau tidak. Inilah yang dikatakan firman kepada Anda. Kata itu berkata, Beginilah firman Tuhan, dalam waktu yang dapat diterima aku telah mendengar engkau, dan pada hari keselamatan aku telah membantu engkau, dan aku akan melestarikan engkau, dan memberikan engkau untuk perjanjian umat, untuk menegakkan bumi, menyebabkan mewarisi warisan yang sunyi, agar engkau berkata kepada para tahanan, Majulah, kepada mereka yang ada dalam kegelapan, tunjukkan dirimu. Implikasinya adalah, Tuhan meyakinkannya bahwa dia telah melindungi, mendengarkan, dan melindungi hambanya di tengah kesusahan besar. Catatan Dikatakan, untuk membangun bumi, dia telah memerintahkan hambanya, untuk memulihkan apa yang hilang dan yang hilang. Kemudian lagi kata itu berkata, Agar engkau berkata kepada para tahanan, Majulah, kepada mereka yang ada dalam kegelapan, tunjukkan dirimu. Titik koma tugas pertama raja adalah mengungkap dan memenjarakan mereka yang telah dipenjara, dianiaya, dianiaya oleh iblis, dan dianiaya karena keyakinan ortodoks telah do mereka. Tuhan kemudian berkata, Berikanlah kepada mu untuk perjanjian orang-orang, jadi Tuhan telah memberikan raja kepada rakyatnya, seperti yang dia janjikan. Kata itu mengatakan, mereka akan makan di jalan, dan padang rumput mereka akan ada di semua tempat yang tinggi. Mereka tidak akan lapar atau haus, panas atau matahari tidak akan menghantam mereka, karena siapa yang berbelas kasihan kepada mereka akan memimpin mereka, bahkan dengan sumber air yang akan membimbing mereka. Dan aku akan membuat semua gunungku menjadi jalan implikasinya adalah, dia memberi tahu kita bahwa di masa-masa indah yang akan datang, dalam kebangkitan, dia akan membimbing umatnya melalui para hambanya, dan dia akan bersama mereka dan menyingkirkan rintangan. Tidak ada yang lebih besar dari gunung, Tuhan yang maha kuasa telah berjanji bahwa dia akan memindahkan semuanya dan membuat jalannya. Keyakinan keliru dari kekuatan pemerintah pegunungan saat ini akan diberantas. Ini adalah kebenarannya. Kata itu mengatakan, dan jalan raya saya akan ditinggikan. Implikasinya adalah, semua penghakiman Tuhan yang benar, untuk semua orang yang dipanggil untuk kebangkitannya pada saat itu, semua jalan menuju kedamaian, berkah, cinta, kegembiraan, Tuhan akan disembah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Itu akan menjadi waktu terang yang mulia. Kata itu mengatakan, lihatlah, ini akan datang dari jauh, dan, lihat, ini dari utara dan dari barat, dan ini dari tanah sinim. Nyanyikan, hai surga, dan bersuka citalah, hai bumi, dan bersorak-sorai, hai gunung-gunung, karena Tuhan telah menghibur umatnya dan akan mengasihani penderitaannya. Implikasinya adalah, dalam beberapa hari mendatang, dalam kebangkitan, mereka akan datang ke Ethiopia untuk mendapatkan penghiburan dari seluruh penjuru bumi. Tuhan menghibur semua yang diselamatkan dari murka Tuhan. Karena, dia telah memberikan belas kasihan bagi bangsanya, langit dan bumi, dan kerajaan-kerajaan, akan bersorak-sorai, karena penghakiman Allah yang adil. Inilah yang akan terjadi. Kata itu mengatakan, tetapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang sedang menyusu, bahwa dia seharusnya tidak memiliki belas kasihan pada putra kandungannya ya, mereka mungkin lupa, namun aku tidak akan melupakanmu. Lihatlah, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku, tembokmu selalu ada di hadapanku. Anak-anakmu akan bergegas, perusakmu dan mereka yang membuatmu sia-sia akan keluar darimu. Implikasinya adalah, kata ini berbicara bagi mereka yang disebut Israel oleh daging mereka. Dalam kebangkitan yang akan datang, Israel seperti yang dijelaskan dalam pesan 3, dia diberi hak untuk pemerintahan sendiri di bawah pemerintahan cahaya dunia Ethiopia. Dengan tangkap orang-orangnya yang telah lolos dari murkanya, sebagai seorang saudari muda Ethiopia, dia dihibur oleh kepemimpinan spiritual administrasi spiritual Tawahedo Ortodoks Ethiopia. Tuhan tentang para nabi mula-mula, rasul dan untuk hidup mereka yang mereka bayarkan untuk dia, mereka lahir dan dikasehi oleh Tuhan sebagai umatnya. Bahkan jika mereka menyangkalnya, meskipun mereka mengkhianati dia sampai mati dalam kemurta dan besar, mereka tetap tidak bertobat, tetapi ketika Tuhan yang maha kuasa mengunjungi dunia pada jam terakhir, dia merasa kasihan pada umatnya. Dia ingat hari-hari awal Abraham, Ishak, Yaakub, pendiri Musa, Elia, dan Daud. Beginilah kera Israel mendapatkan kesempatannya. Kata itu mengatakan, angkatlah matamu ke sekeliling, dan lihatlah, semua ini berkumpul bersama, dan datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, engkau pasti akan mendandani engkau dengan mereka semua, seperti hiasan, dan mengikatnya kepadamu, seperti pengantin perempuan. Karena kotoranmu dan tempat-tempat terpencilmu, dan tanah kehancuranmu, akan terlalu sempit sekarang karena alasan penduduk, dan mereka yang menelanmu akan jauh. Anak-anak yang akan engkau miliki, setelah engkau kehilangan yang lain, akan berkata lagi di telingamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, berikan tempat kepadaku agar aku dapat tinggal. Kalau begitu haruskah engkau berkata dalam hatimu, siapa yang telah melahirkan ini padaku, melihat aku telah kehilangan anak-anakku, dan aku sunyi, tertawan, dan pergi ke sana kemari? Dan siapa yang membawa ini? Lihatlah, saya ditinggalkan sendiri, ini, dari mana saja mereka? Implikasinya adalah, Tuhan teguh dan percaya pada firmannya. Saat Ethiopia dikenang oleh Tuhan, itu diperbaiki secara keseluruhan, ketika Ethiopia dikenang oleh Tuhan yang maha kuasa, dia akan memulihkan semua barangnya yang hilang, semua putus asa, bahwa dia telah dianiaya. Semua kehancuran akan berkembang, Ethiopia akan menjadi penghiburan bagi seluruh bumi. Jadi, selama tanahnya penuh, dia akan dipenuhi dengan pengantin laki-laki kebangkitan. Wilayahnya akan sangat luas. Ethiopia yang putus asa, manusia akan dilahirkan kembali dari kepercayaan ortodoks Twahedo dari seluruh dunia, mereka akan menjadi seperti perhiasan karena kemuliaannya. Kata itu mengatakan, Beginilah firman Tuhan Allah, lihatlah, aku akan mengangkat tanganku kepada orang bukan Israel, dan menetapkan standarku kepada orang-orang, dan mereka akan membawa putera-puteramu ke dalam pelukan mereka, dan putri-putrimu akan menjadi dibawa di atas bahu mereka. Dan raja-raja akan menjadi ayah perawatmu, dan ratu mereka adalah ibumu yang menyusui, mereka akan sujud kepadamu dengan wajah mereka menghadap ke bumi, dan menjilat debu di kakimu, dan engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Implikasinya adalah, ketika Tuhan berkata, aku akan mengangkat tanganku kepada bangsa-bangsa, aku akan menetapkan tujuanku melawan umatku, dalam periode yang baik, selama periode perbaikan, itu menunjukkan bahwa orang bukan Yahudi akan dipanggil kepada kebenaran, dan bahwa Tuhan akan memanggil mereka ke negeri di mana wahyunya dihormati, Ethiopia. Kata itu mengatakan, karena mereka tidak akan malu menunggu aku. Implikasinya adalah, mereka yang menunggu saya tidak akan malu. Apakah Anda benar-benar memahami implikasi dari kata ini? Iya, saya percaya bahwa seseorang dengan hati nurani yang bersih akan memperhatikan. Ethiopia adalah tanah kepercayaan ortodoks tewahedul, tanah yang dicintai oleh Tuhan. Tanah tempat tinggal orang-orang dengan keyakinan kuat. Untuk waktu yang lama, dia telah menunggu dengan penuh harap untuk juru selamatnya, Yesus, dan ibunya, sebagai perjanjian yang diberikan kepadanya. Ayah dan ibu, mereka mewarisi kebenaran ini untuk anak-anak mereka, dan mereka menyambutnya dengan harapan dan pergi ke surga. Keluarga Tuhan, anak-anak perawan Maria, Nabi Besar Yesaya hidup sebelum kelahiran Tuhan kita. Janji Besar Ethiopia, harapan besar untuk masa depan, diungkapkan kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, telah mencatat perjanjian ini dalam buku nubu buatannya. Ketika saatnya tiba, Tuhan datang mengungkapkan firman dan misterinya. Bahwa Ethiopia adalah tanah perjanjian, sangat sedikit orang yang percaya dan memahami kebenaran ini menunggu dengan tidak putus asa, mereka berdiri dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan mewujudkannya suatu hari nanti. Kami juga para utusan, juga telah menantikannya. Tuhan, Yang Maha Kuasa, tidak mengecewakan mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah kebenarannya. Ini adalah harapan yang saya katakan hari ini, Anda telah meraihnya. Mereka yang kafir dan merendahkan Tuhan, mereka yang berkata Tuhan tidak bisa menghakimi dan menyelamatkan, mereka akan melihatnya ketika dia menghanyutkan mereka dengan penghakiman yang benar. Karena, mereka mengejekata itu, mereka telah mengubah kebenaran menjadi kebohongan, mereka percaya pada keyakinan salah, mereka telah menghancurkan mereka yang benar-benar berdiri, mereka telah sujud kepada Iblis dan Naga dan Nabi Palsu. Mereka telah menolak kebenaran yang diungkapkan dalam Yohanes Wahyu 20. Mereka telah menantang dan menganiaya orang-orang yang benar. Mereka dengan berani menentang pesan Etiopia sang terang dunia, yang telah mengungkapkan harapan Etiopia. Hari ini, bab penuh dari Yesaya 49, seperti dijelaskan di atas, bagaimana Anda bisa menyangkal ini? Karena, Anda selalu anak-anak Iblis Palsu, dan Anda mungkin mencoba melakukan dosa karena Anda pendusta. Tetapi saya ingin meyakinkan Anda bahwa satu hal, tidak ada waktu. Ini sudah berakhir. Kamu terlambat sekarang semuanya dimuat di depan Anda. Tidak ada pintu masuk. Tidak ada tempat persembunyian. Ini sudah berakhir. Kata itu mengatakan, akankah mangsa diambil dari yang perkasa, atau tawanan yang sah dibebaskan? Tetapi demikianlah firman Tuhan, bahkan tawanan yang perkasa akan dibawa pergi, dan mangsa yang mengerikan akan dibebaskan, karena aku akan melawan dia yang bersaing denganmu, dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Dan aku akan memberi makan mereka yang menindasmu dengan daging mereka sendiri, dan mereka akan mabuk dengan darah mereka sendiri, seperti dengan anggur manis, dan semua daging akan tahu, bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, pribadi Yaakub yang perkasa. Implikasinya adalah, karena dunia saat ini penuh dengan kebanggaan, ia tidak mendengarkan. Bahkan jika orang lain yang lebih baik dari kita berbicara, mereka tidak akan mendengarkan, karena mereka kuat. Akankah negara miskin mengambil apa yang diinginkannya dari Amerika Serikat, Rusia, atau Inggris? Tak terpikirkan. Kita tidak bisa membayangkan sebuah negara dunia ketiga, sebuah negara Afrika yang mengatakan saya akan berperang melawan Eropa dan melawan semua negara adidaya. Tetapi jelas bahwa kebenaran ini dipercaya oleh semua orang zaman born. Kejutkan, kebenaran ini akan terbalik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya bisa. Bagi mereka yang mengatakan tidak bisa, karena itu mungkin dengan Tuhan. Perhatikan, tawanan dari yang perkasa akan dibawa pergi. Mereka akan bebas dari tangan negara adidaya. Para tahanan antaranya yang dipenjara oleh para tiran usia ini akan melarikan diri. Ini adalah kebenarannya. Orang-orangku, perhatikan. Anda akan melihat kebenaran di depan Anda dalam tindakan. Semua pemimpin hari ini yang telah menjadi lelucon tentang firman Tuhan akan terbakar api. Negara adidaya dunia, Anda akan melepaskan mereka yang Anda siksa di bumi dengan gun. Ketika Anda terbakar api, ketika Anda meminta kematian, maka Anda melakukan lebih dari apa yang diminta dari Anda. Di depan Ethiopia yang terkasih Tuhan, Engkau akan dibersihkan, Anda akan dihina dan dihina. Apapun yang Anda andalkan, segala sesuatu yang menjadi sumber kebanggaan Anda akan langsung seperti asap di hadapan Anda. Karena, Anda berperang dengan Ethiopia. Tindakan ini bertentangan dengan Tuhan. Kata penghakiman, yang menggambarkan beratnya penderitaan Anda, akan memakan daging Anda dan meminum darah Anda seperti anggur. Dengan care ini semua daging akan melihatnya. Anda tahu kemudian bahwa obat Ethiopia adalah Tuhan yang maha kuasa. Rakyatku, Nubuatnya saya menjelaskan tentang Kaisar Teodros, seperti apa kebangkitan Ethiopia nanti, dan bagaimana hal itu akan terjadi. Dan itu berdiri di depan pintu Anda untuk tampil. Setelah pesan ini dirilis, itu diperintahkan oleh Tuhan yang maha kuasa bahwa semua tindakan harus diambil. Saat ini saat kita hari ini, saat bumi diguncang oleh kebohongan pagi dan sore, pada saat tua dan muda kecanduan televisi, salah satu isu terkini yang meliput media sosial, YouTube, Facebook, DLL. Pada saat yang sama, isu keberangkatan dan kedatangan Kaisar Teodros menjadi isu besar. Beberapa menentang kebangkitan Ethiopia, mengingat situasi saat ini dan kekacauan global, beberapa bertentangan dengan kat Anubuat dan mencoba menyenangkan para penguasa saat itu. Beberapa bahkan mencoba mendapatkan banyak uang dari YouTube dengan menawarkan sesuatu yang baru. Kebanyakan dari mereka taat kepada iblis, karena mereka mendengar dari Tuhan mereka bahwa pemenuhan mereka akan datang, mereka sangat berusaha untuk mencegah orang-orang mendengar kebenaran dan menyesatkan mereka. Seperti yang mereka katakan, Raja ada di sini, mengutip berbagai kitab nubuatan, ada banyak sekali halaman yang membicarakan tentang negara asalnya, tujuannya, tempat kelahirannya. Seperti yang mereka katakan, banyak yang merujuk pada buku Vikari Yesus yang ditemukan di Inggris, mereka membuat orang bingung, menafsirkannya sesuka mereka. Karena bicara adalah makanan bagi manusia modern, dia mendengarkan kebohongan, bercampur dengan beberapa kebenaran, dan mendengar tanpa memilih segalanya. Karena itu, dia bingung. Para penguasa dan pemerintah zaman Muhr yang murtad, serta kepercayaan murtad dari Nabi Palsu Iblis, mereka mencoba untuk memutarbalikan kebenaran ini, membesar-besarkannya, dan salah menggambarkannya. Dunia yang ditakuti dan juga pengemudinya. Iblis, bekasular, naga, dan Nabi Palsu sangat menyadari fakta ini. Mereka memahami kebenaran. Catatan. Mereka adalah para penguasa dan penguasa yang telah didirikan oleh Iblis di bumi, yang telah ditolak oleh Iblis, yang telah ditolak oleh Iblis untuk menggulingkan kerajaan Tuhan yang maha kuasa, dan yang telah berjuang untuk mewujudkan impian ini. Jadi mereka masih bertarung. Tidak ada tempat di langit untuk mereka. Mereka dikalahkan dan dibungkus dan dilempar ke tanah. Hari ini, benteng duniawi mereka akan segera runtuh. Tuhan akan dimuliakan di tanah oleh hamba-hambanya yang setia. Di sini kita melihat dia terlibat dalam pertempuran sengit, karena kebenaran ini akan segera ditelan. Pasti. Tapi, mereka tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu adalah akhir dari keberadaan mereka. Tidak hanya itu, karena mereka yang tidak percaya berperang melawan Tuhan yang menciptakan kita dan mereka. Pantas, Jika mereka kewalahan karena syak, karena Tuhan akan dimuliakan di tanah mereka. Kebenaran ini akan menerangi bumi yang tadinya gelap. Tuhan dari semua ciptaan harus dimuliakan dalam penghakimannya yang benar di bumi dan di surga. Karena Tuhan adalah hakim yang benar. Jadi, ketika Kaisar Teodros diurapi oleh kekuatan Tuhan, bagaimana penguasa kegelapan ini akan menerimanya? Kaisar juga tahu bahwa mereka tidak akan menerimanya dengan upacara bahagia. Persekutuan apa yang dimiliki kegelapan dan terang? Raja datang untuk memenuhi kehendak Tuhan yang menciptakannya, untuk menjaga segala hal di bumi demi nama Tuhan yang mulia. Jadi jika mereka ingin menghancurkannya, itu harus untuk mereka. Bagaimanapun, perjuangan mereka tidak mudah. Hikmat iblis belum diambil, jelas bahwa dia merancang banyak skema untuk menghancurkannya. Jadi dengan kaget dengan kekacauan itu. Ketika kebenaran Tuhan terungkap, semua kekuatan kegelapan tidak memiliki tempat dan akhir, dan musuh sangat terganggu. Rakyatku, apalah yang diketahui seseorang dalam kegelapan jika orang lain melakukan apa yang mereka inginkan padanya, dia tidak tahu apa-apa. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah kebenarannya. Seperti yang Anda lihat hari ini, Iblis telah benar-benar menggelapkan dunia dan menjerunguskannya ke dalam Laut Tandosa. Genosida, perang, perang perbatasan, seketarianisme, perang demi agama. Seperti yang diketahui semua orang, dunia sedang berperang dengan membagi menjadi dua bagian sesuai dengan rencana Iblis. Karena mereka tunduk pada kemauannya, mereka menaapi perintahnya. Harapan semua pemerintah adalah agar saya membawa perdamaian dan kemakmuran yang lebih baik bagi demokrasi, keadilan setan. Metode Anda lebih baik melakukan ini? Tidak. Itu lebih baik, karena mereka diatur oleh Iblis dengan care ini, mereka telah sampai di sini dengan bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Kehidupan impian Iblis dihiasi saat dia membuat dunia menjadi suram. Mimpinya menjadi kenyataan dan mendorong miliaran. Jika manusia mengenal penciptanya, jika dia berjalan menurut kehendaknya, jika dia mencintai dan menaati perintah-perintahnya, maka dia telah memasuki dunia terang. Jika dia mengerti kehendak Tuhan, jika dia tahu apa yang akan dia peroleh dengan hidup di dalamnya, dia benar-benar bahagia bahwa dia akan digapai keterang masa depan, dan dia akan dihibur, dia akan menjadi pewaris kerajaan, dan untuk berkat-berkat dari bumi dan dunia yang akan datang. Mengetahui hal ini, Iblis telah berjuang lebih keras untuk mencegah hal ini terjadi, juga dia melakukannya sekarang. Pemberontakan Meraja Lela, hari ini umat manusia sekarat seperti daun. Darah manusia mengalir seperti semburan, menurut rencana Iblis. Tidak ada gangguan. Berapa banyak darah tak berdosa yang telah ditumpahkan di negara kita? Berapa banyak orang miskin yang meninggal? Berapa banyak rumah yang hancur? Berapa banyak yang meninggal karena kelaparan dan perang? Berapa banyak yang terbunuh oleh benih mereka? Berapa banyak dari kepercayaan wahdonya yang hancur? Apakah Anda tidak melihatnya dengan jelas? Tidak bisakah Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia, yang diperintah oleh ular tua, naga, nabi palsu, untuk memuaskan keinginan Iblis, untuk menghancurkan jalan kebenaran? Pemerintah yang tidak tahu malu. Dia menerima penipuan, penipuan, dan taktik, suka pengetahuan yang bagus. Mulutnya mentega, pisau hatinya pemimpin seperti itu, yang Iblis, yang berusaha untuk menghancurkan kita, telah ditanam untuk kita. Berapa banyak orang Ethiopia yang malang yang mati karena ras mereka? Berapa banyak dari kepercayaan wahdoh yang dihancurkan? Berapa banyak gereja kita yang dihancurkan dan dibakar? Berapa banyak yang dianiaya? Berapa banyak yang menjadi mainan Arab? Berapa banyak upaya telah dilakukan untuk menghancurkan negara kita? Mengapa Ethiopia menjadi pusat dari segala kehancuran? Jelas dan tidak ambigu. Ular tua, naga, nabi palsu, para penipu mempercepat impian mereka dan berlari, itu karena para budak tritunggal yang diberdayakan Tuhan akan bangkit dari Ethiopia yang merupakan warisan perawan Maria. Kematian musuh kita juga telah diumumkan dari Ethiopia yang sangat dibenci ini. Ethiopia dicintai dan dipilih oleh Tuhan. Sepanjang hidupnya dia menghormati Tuhannya, orang yang mempraktikan ibadah itu dengan sepenuh hati, itu masih ada. Kebenaran ini, cahaya ini, dia menyebabkan iblis memikul hukuman mati. Ethiopia adalah negeri di mana kemuliaan tritunggal diungkapkan dan dipuji. Apalah yang kami maksud dengan itu? Iya. Tuhan tritunggal, pencipta semua ciptaan, pencipta segala sesuatu, pencipta yang terlihat dan yang tidak terlihat, pencipta bumi dan langit, Tuhan yang mencintai kita dan menciptakan kita menurut gambarnya, semua ciptaan di surga terus memujinya, baik siang maupun malam bumi harus memujinya. Ketika semua makhluk di atas memuji dia, hanya manusia yang memerontak. Artinya, karena iblis, yang melemparkan kemuliaannya di surga, dilemparkan ke bumi, alih-alih menyangkal dan mengutuk musuh yang memerontak ini, dia menolak seng pencipta dan menjadi subjek iblis. Titik koma penilaian yang keras telah tiba di depan pintunya, karena dia tidak mendengarkan nasihat atau teguran. Setelah ini selesai, iman tuahdu kita menang dan bersinar seperti matahari, dunia di mana tritunggal Abraham, bunda parawan kita, bapak suci kita, ibu kita, para martir akan dipuji, akan diciptakan. Tuhan roh hudus akan menjadi pembimbingnya. Ibarat arus yang tiada henti, nama Tuhan yang mahasiswa dipuji siang dan malam. Kemuliaan tritunggal juga akan menutupi bumi. Semua hambanya, yang dia cintai, akan mengenakan jubah putih dan akan dimuliakan bersamanya. Ini akan terjadi. Itulah sebabnya kami menyebut tata di atas beberapa kali. Ethiopia adalah warisan parawan Maria. Ya, bunda suci, dan kemuliaannya tinggi di surga, bunda guru selamat kita Yesus, ratu, dan ratu bumi, juga Tuhan telah memberikan kepada Ethiopia tercinta sebagai ekspresi warisan, Ethiopia juga merupakan negeri di mana kemuliaan parawan Maria diungkapkan dan dipuji. Ini dengan jelas membuktikan bahwa seluruh dunia tidak dapat diselamatkan tanpa perantaraan parawan Maria dan menjadi ibu. Bahwa tritunggal memberikan berkat, lulas kasihan, kesehatan, dan umur panjang melalui perantaraan penuh kasih perawan Maria, generasi yang mengetahui hal ini, generasi pemenang ini juga patriotik dari Tewahedo, dan dia memanggilnya ibuku, dia sangat menyadari martabatnya, pernyataan di atas meyakinkan kita akan hal ini. Ethiopia adalah terang dunia. Ya dia. Seluruh dunia membencinya. Anda membenci Ortodoks Tewahedo. Iman yang dipercaya untuk Tuhannya, para Rasul dan Nabi meremukan tulang mereka dan menumpahkan darah mereka untuknya, yang iman bahwa Tuhan yang Maha Esa dicintai dan dihormati, Anda membenci Tewahedo dan melawannya. Meskipun musuh kita, Iblis, menguasai seluruh dunia, Anda tidak dapat menghancurkan Ethiopia. Jadi dia berdiri teguh di ambang pintu yang Anda bakar, percaya pada Tuhannya, dan menang selama ini. Seluruh dunia telah ditawan. Dalam pemahaman saya, sudah 15 tahun sejak Tuhan yang Maha Kuasa memilih Ethiopia untuk menjadi terang dunia. Jadi kami selalu membuat kebenaran ini diketahui dalam semua tindakan kami. Ethiopia adalah penguasa dunia. Ya dia. Pemenangnya adalah gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia. Umatku, Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita hidup sebagai tamu. Ethiopia tinggal, percaya pada tata kera dan hukum Allah, dia telah meninggal dalam bayang-bayang kematian, karena itu, dia menjadi dicintai, dihormati, dihargai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, seluruh dunia telah menyerahkannya sebagai tawanan. Ethiopia akan menguasai dunia melalui Ethiopia World Light Government dengan menjadikan Ethiopia sebagai pusatnya. Kebenaran yang dijelaskan di atas akan menjadi kenyataan di atas kuburan iblis dan budaknya. Karena ini, iblis gelisah, karena dia menegaskan bahwa kebenaran ini memang benar. Ini adalah suatu keharusan. Itu harus dilakukan. Itu akan dilakukan, karena itu adalah kebenaran Tuhan. Jadi, pasti iblis dan pezinahnya akan pergi ke kuburan mereka, dan umat Tuhan dengan kemenangan ke dalam dunia kebangkitan, untuk menghindari ini, iblis, yang keyakinan bahwa ia telah dibangun di kemurtadan, bedah, katolik, muslim, cenggukiawan, orang Asia, DLL, itu membuat mereka semua menyangkal, dan menggunakan begitu banyak metode lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menjual juhannya demi makanannya, demi iblis. Sebagian besar dunia dijual. Dia mematuhi iblis karena hidupnya penuh, dan dia harus melakukan ini. Jadi, Tuhan telah memilih menghormati, dan mengurapi hamba-hambanya di bumi untuk melaksanakan kehendak dan perintahnya. Ailam terbaik yang dipilih untuk tujuan ini mengetahui hal ini, dan mereka duduk di tempatnya. Mereka menunggu perintahnya. Seperti yang Anda semua tahu, Juru Selamat kita Yesus berkata kepada para rasul, Sampai kamu menerima kuasa, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem, kamu harus memakai kekuatan. Aku akan mengirimkan roh kudus, penghibur. Anda semua harus tahu bahwa para hamba Tuhan yang diurapi dan ditahbiskan masih menunggu perintah ini. Anda harus tahu bahwa ada 39 raja di bawah Kaisar Podros. Anda harus tahu bahwa selain mereka secara hirarkis, ada juga yang diangkat ke pangkat pangeran dan pangeran. Setidaknya 300 bapak telah dipilih untuk memimpin gereja ortodoks Tuahdo Etiopia. Mereka akan dipimpin oleh bapak pertama. Mereka dipersiapkan dan duduk menggantikan mereka, sampai mereka menerima imamat yang mulia dan menerima kuasa sebagai rasul. Dunia harus tahu. Mereka yang akan menyeberang menuju kebangkitan, Anda harus mengerti. Perhatian. Sebenarnya, ini terlihat seperti ini. Terutama keluarga Tuhan, senang untuk disilangkan sampai saat kebangkitan. Anda beruntung. Jadi, bersabarlah. Jangan tersesat saat Anda mendengarkan gosip iblis yang terus-menerus. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Air yang tumpah tidak dapat dikumpulkan. Jadi sekali lagi, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Setelah Anda melanjutkan ke kebangkitan, yang bumi akan sembuh, ayah dan ibu kita yang martir akan memerintah melalui anak-anak mereka. Saat mereka di surga, mereka melihat semua aksi. Mereka akan bersuka cita dalam keadilan Tuhan mereka, hakim yang setia, dan mereka memuji dia. De Tuhan yang menghasa akan dihormati, ia akan memerintah, dan yang hamba akan pakaian dia. Mereka membawanya dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan membimbing mereka karena roh kudus ada di dalam hati mereka. Dia memimpin mereka ke semua kebenaran. Tidak akan ada tindakan jahat di setiap lubang di bumi, itu akan dicabut dan dibuang. Di setiap aspek bumi, Tuhan akan selalu dipuji. Dia akan disembah. Dia akan dihormati. Perawan Maria, malaikat suci, para martir suci, ibu dari para ayah yang mulia akan selalu dipuji. Umatku, kebenaran ini telah datang, jadi kemana iblis pergi? Kemana dia pergi saat mendengar berita terburuk ini? Keluarga Tuhan, umatku, yang berdiri teguh dengan perjanjianmu. Banyak pertanyaan telah dilontarkan tentang identitas Kaisar Teodros. Sejarah telah disimpangkan oleh banyak penulis. Ini akan dicapai melalui alat musuh, iblis. Tugasnya adalah menghancurkan kepercayaan, mengisi hati orang dengan keraguan. Lewat sini, kecuali seperti yang dijelaskan dalam artikel ini saat ini, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Kaisar Teodros ada di sini. Kecuali salah satu saudara kita Teklakidan yang mengatakan tentang dia. Teklakidan berkata, dia melihat Raja Teodros secara langsung pada malam 21 November liburan Zion Mariam di gereja Aksum Zion Mariam, pada tahun 2003 kalender Ethiopia, iya. Dia satu-satunya orang yang melihatku. Banyak yang berbicara berlebihan tentang dia karena ketulusan atau keingin tawan mereka. Selain manusia, ada juga yang menjadikannya seperti bidadari. Orang-orangku, Musa, Elia, Daud, dan lainnya adalah manusia. Tapi Tuhan memerintah dalam hidup mereka, ada semua tahu apa yang dialakukan dengan mereka. Hari ini itu masih berarti mereka yang Tuhan kasihi dan tunjuk mereka akan melakukan kehendaknya. Tuhan telah membangkitkan hamba-hambanya yang setia selama berabad-abad. Rasul, Nabi, martir dengan hormat berdiri untuk kebenaran, dan berlalu dengan kemuliaan. Mereka melawan musuh dengan kekuatan spiritual mereka. Mereka telah meninggalkan jejak perjuangan mereka untuk kita. Hari ini. Seperti apa usia ini? Ya, bumi telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia berkembang dalam peradabannya. Bumi telah menjadi desa. Ada begitu banyak pengetahuan. Planet kita penuh dengan gedung, mobil, dan pesawat. Dia tumbuh di jaringan komunikasi. Dia juga dimodernisasi dengan perawatannya. Bumi menyempit, jadi dia menjelajahi alam semesta luar angkasa. Sumber ilmu dan hikmah yang ia gunakan untuk semua kegiatan ini adalah Tuhan yang telah memberikannya kepada umat manusia. Teritunggal tidak membenci hal-hal baik yang telah dilakukan manusia, tetapi, sementara pencipta segala sesuatu layak dipuji dan dimuliakan, orang yang menciptakannya menurut gambarnya menyangkalnya. Dia menyembah makhluk itu, iblis. Dia menegurnya dan menasih hatinya. Ketika Tuhan yang maha kuasa memberikan hukum sejak awal, dia memperingatkan manusia, dengan mengatakan jangan lupakan aku, dan jangan pergi ke berhala, aku adalah Tuhan yang cemburu, aku adalah api yang menghanguskan. Waspadalah. Jangan tersesat. Dia punya. Agar tidak melupakan dan menghilangkannya, Tuhan selalu menegur manusia oleh hambanya yang setia yang mencintai dan menaatinya, hamba-hamba yang setia itu yang dipilih oleh Tuhan yang mahasadi berbagai zaman. Dia menyerukan pertobatan, tetapi, seperti yang Anda lihat, tidak ada yang tidak mendengarkan. Harga diri manusia menjadi lebih dari kemurtadan. Karena pengetahuannya, kekayaannya, pencapaian teknologinya, peralatan modernnya, rumahnya, komputernya, mobilnya, kenyamanan yang dia bangun untuk tubuhnya, satelit yang dia gantung di langit, jet, kapal, pistol, tangki, pesawat terbang. Karena semua ini menjadikan dunia sebuah desa, dia hanya berkata, tidak ada Tuhan. Saya tidak mengenalnya. Bumi sudah lancur. Mereka melakukan tindakan yang bukan kemanusiaan, setiap tindakan yang dikutuk Tuhan, sodomi, homoseksualitas, perzinahan, telah memenuhi dunia. Semua ini menambahkan, mimpi iblis, yang menyangkal Tuhan, mengambil alih tempat manusia. Tuhan telah dilupakan. Sebaliknya, iblis, penguasa kegelapan, memerintah dalam hati dan pikiran manusia. Tuhan menjadi dihina, ditolak dan dibenci. Orang yang memanggil nama Tuhan hampir punah. Sepanjang hidup manusia, naga, ular tua, nabi palsu telah dicintai, didengarkan, dan disembah. Dan tanda mereka ada pada setiap orang. Trinitas Abraham, yang melihat semua ini, semua harus tahu bahwa keilahiannya adalah api, kecemburuan dan bahwa bumi dan langit tidak berharga baginya. Ini harus dikonfirmasi, dan hari ini penghakiman sedang diubah menjadi tindakan. Sebelum dunia mencapai tahap ini, Tuhan memberitahu dia bahwa sebelum zaman sekarang, umat manusia akan dihancurkan sama sekali dan akan menyangkal Tuhan. Itu terjadi. Harga diri pria itu tumpah. Ayah, mereka telah hidup dan lulus sebagai saksi kebenaran seperti yang diberitahukan oleh Tuhan. Mereka masih menyaksikan ini. Jalan kebenaran, jalan kebenaran sangat sempit, Tuhan yang maha kuasa bersabda, berjuanglah sampai kesempitan ini. Jalan yang lebar sangat lebar, kumpulan besar akan mengikuti dia, itu adalah jalan iblis menuju kegelapan. Apa ini tidak terjadi? Ya, itu dilakukan orang-orang saya. Jadi hari ini cangkir sudah terisi dan kubu musuh dalam kekacauan. Bumi bermasalah, dan tidak ada kedamaian. Penyakit dan peperangan meraja lelah. Bencana alam menjadi hal biasa. Tapi tidak ada yang terkejut dengan semua tanda ini. Sebaliknya, dia didorong menuju kehancuran. Pesan dari Ethiopia Seng Terang Dunia telah memperjelas situasi selama 15 tahun, mengumumkan kedatangan Kaisar Tewodos dan kemenangan Ethiopia atas dunia melalui keyakinannya. Pesan-pesan itu mendesak dunia untuk bertobat, untuk menyerah kepada pemerintah dunia yang tercerahkan di Ethiopia, dan untuk meminta pengampunan dari Seng Pencipta. Tidak ada yang mendengar. Dia melanjutkan dan mendorong harga dirinya. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Karena ada awal dan akhir dari segala sesuatu, hari ini kita harus menjelaskan awal dari akhir. Sampai hari ini, Iblis telah berusaha keras untuk memutar balikan yang baik, menjadikan kebenaran Tuhan tidak dapat diterima oleh seluruh umat manusia, dan menjadikannya sebagai mitos. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Kekuatan dan kelemahan manusia adalah dagingnya. Dia mencoba apa saja untuk memuaskan keinginan itu. Dengan menggunakan kelemahan ini, Iblis dapat menuntunnya ke dalam kegelapan dan melanggar hukum dan ketertiban Allah. Fiksi propaganda lama, harapan yang tidak realistis, sejarah palsu diberitakan sebagai kebenaran, sebagian besar keturunan Edom, terbungkus topeng pengetahuan, pergi ke kuburan mereka tanpa mengetahui kebenaran. Perjuangan musuh, dia berhasil karena dia menciptakan generasi fasik yang tidak percaya, tidak mencari kebenaran Tuhan, dan terikat oleh keinginan dagingnya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Pria yang menciptakannya, dia menciptakan dengan memberikan pikiran untuk berpikir, menimbang sesuatu, memahami, menjelaskan. Dia tidak menciptakannya sebagai binatang. Sebaliknya, dia menciptakannya dengan bermartabat. Dia menganugerahinya sebuah pikiran yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, kegelapan dari terang, dan kearifan. Dia menciptakannya menurut gambarnya sendiri. Ketika dia memerintahkan, semua makhluk di bumi telah menaplukkannya. Dan dia memerintahkannya. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan itu, kirim tangan Anda ke keputusan Anda bahwa pikiran Anda memikirkan yang baik dan yang buruk, kegelapan dan terang, kepada orang yang Anda sukai memiliki. Akibatnya, Anda bertanggung jawab. Sesuai pilihanmu. Di sana Anda akan dinilai menurut keputusan dan tindakan Anda. Dalam hal ini, jika Anda memahami kesalahan Anda dan bertobat, saya akan memaafkan Anda. Dengan kata lain, kamu akan berjalan dalam terang dan takut padaku, karena Anda telah mempercayai saya. Anda telah menegakkan kebenaran dengan teguh. Anda telah menyembah saya. Anda telah berpaling dari kejahatan. Anda telah menolak orang yang menolak saya. Anda telah mengutuk orang yang tidak mematuhi saya. Dan karena itu Anda adalah hamba saya yang setia. Jadi aku cinta kamu. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan membenarkanmu. Aku akan menghormatimu. Dia mengatakan kepadanya, jika Anda berdiri di arah yang berlawanan. Jika Anda membenci nasihat saya. Jika Anda menolak saya dan dipenuhi dengan kesombongan. Jika Anda membuat kegelapan memerintah. Jika Anda menjadikan Tuhan Anda penguasa dunia ini. Jika Anda berdiri untuk kehancuran. Jika Anda menjadikan perut Anda Tuhan. Jika Anda membungkuk untuk kebijaksanaan Anda. Jika Anda mengabaikan dia yang menciptakan Anda. Jika Anda akan mengabaikan perintah-perintah saya. Dan jika Anda berjalan menurut keinginan Anda sendiri. Penghakiman akan mengikuti Anda. Karena Anda membenci penyesalan dan tetap terikat pada iblis. Penghakiman akan menyelesaikan Anda. Saya seorang hakim yang benar. Saya akan menilai Anda menurut keel Anda. Ini adalah kebenarannya. Kebenaran ini telah diungkapkan kepada semua keturunan Edom melalui pesan yang berjudul Etiopia Terang Dunia selama 15 tahun terakhir di zaman yang jahat ini. Anda telah diberitahu. Anda tidak mendengar. Anda membenci. Anda tidak ingin diselamatkan. Apalagi yang bisa dilakukan. Populasi dunia mendekati 8 miliar. Ini, menurutku, kurang dari 100 juta orang diakini tunduk pada kehendak seng pencipta. Semua orang yang menutupi bumi bergantung pada iblis, dan mereka terhilang. Mereka tidak punya care untuk kembali. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, jalan keselamatan, jalan kebenaran sangat sempit, dikatakan, berjuang untuk memasuki jalan sempit ini. Tetapi jalan kegelapan itu lebar, dan banyak yang akan berjalan di dalamnya, tapi mereka akan binasa. Mereka akan gagal. Inilah kebenarannya. Jadi bangsaku, Tuhan itu tepat waktu. Dialah yang menepati dan memenuhi janjinya. Hari ini, setelah ribuan tahun bersabar, dia telah mengunjungi bumi dan seluruh keturunan Naryum, bersama dengan ibunya, perawan Maria, dan telah menimbang kemajuan dan kehancuran umat manusia. Seperti yang saya sebutkan di atas, dia menegaskan penilaiannya, sesuai dengan kekuatan hati manusia dan ketulusan dan kelemutannya, dan karenanya apakah dia bertobat atau tidak bertobat. Sebab, faktanya manusia bertindak sebagai pilihannya. Karena itu, dia memberi perintah pelaksanaan kepada malaikat suci. Setelah keputusan dan perintah ini, Anda akan melihat situasi dunia di sekitar Anda. Anda pasti akan melihat kehancuran seperti apa yang akan terjadi di dunia ini. Dia memeteraikan semua yang dimubuatkan, semua yang telah dimeteraikan, semua yang diakasihi, dan semua yang dia setujui. Bagi mereka yang berada di garis depan pelayanan, mereka yang akan mengabdi dengan hukum terang, dia ditahbiskan, diurapi, dan diberi otoritas dengan keagungan. Dia menempatkan mahkotanya pada semua orang yang ditahbiskan dan diurapi, secara hierarki dimulai dengan pelayan pertama, Kaisar Tawadros. Kekuatan mereka juga disiapkan. Kekuatan besar mereka yang akan terungkap saat mereka muncul, telah disiapkan. Ini sudah berakhir. Lebih, ini, meringkas topik identitas dan situasi Kaisar Tawadros, 12 tahun yang lalu, 19 Maret 2001 dalam kalender Ethiopia, dijelaskan dalam pesan 3, halaman 87-88. Tetapi hari ini saya ulangi untuk mereka yang tidak mengerti atau membacanya. Bahkan tentang Kaisar Tawadros, seluruh sistem pemerintahan dijelaskan dengan jelas dalam pesan ini 3. Saya ingin meyakinkan Anda hari ini bahwa akan ada 21 kerajaan di dunia, 21 raja, 1 kaisar dan 18 raja di berbagai posisi tinggi. Semua pemerintah, semua bapak gembala pertama, memiliki pusatnya, kedudukannya di sini di Ethiopia. Pusat mereka akan dibangun di sini. Ethiopia terdepan di dunia, itu akan menjadi tanah yang dikasihi, diberkati, tanah penghiburan. Dunia akan dikuasai oleh Ethiopia. Seluruh dunia akan mengenakan pajak ke Ethiopia. Mereka beristirahat dalam bayang-bayang sistem pemerintahannya yang mulia. Ethiopianisme akan menjadi hadiah besar dan mahal yang dapat Anda raih dalam perjuangan spiritual yang hebat. Kaisar Tawadros adalah putera dari seorang telah do-ortodoks Ethiopia. Seperti yang dia katakan di semua suratnya, dia adalah orang yang miskin, sengsara, tidak berpendidikan, tidak berharga. Ada yang bingung tentang pemilihannya, jelas, beberapa merasa sulit untuk menerimanya. Karena sejumlah alasan, ada banyak orang yang percaya diri sebagai Tawadros. Ini adalah apa-apa dalam waktu tetap dari mendapatkan publik, semuanya akan padam. Pada saat itu, Anda akan menjelaskan cara Anda berpikir dan percaya seperti itu, itu tidak akan tepat waktu untuk mengatakan lebih. The Kaisar dan ayah lainnya di sini di Ethiopia. Dimulai dengan ibu kota, mereka memantau situasi dengan bergerak di semua bagian negara untuk tujuan yang berbeda. Pada saat turunnya Wahyu, mereka yang berada di sisi kiri dan kanan Tawadros, yang merupakan deputi pertama dan kedua, menyandang gelar raja, masih membantu dan bekerja dengannya dalam semua pekerjaannya. Ada 37 orang lagi bergelar raja, dalam persekutuan dan kesatuan Tuhan Roh Kudus, mereka membantu dalam segala hal. Jika ada satu hal yang harus diketahui semua orang, asalkan ada komunikasi modern, di telegram, halaman Wahyu Yohanes 20, itu akan disiarkan dari semua acara. Di sinilah suara Kaisar dan raja-raja didengar dan diungkapkan. Selain itu, pesan dari Ethiopia sebagai cahaya dunia juga terlihat jelas. Telegram ini valid selama tersedia. Tidak ada lagi yang akan datang darinya. Ini adalah satu-satunya care di mana kebangkitan Ethiopia, Kaisar Tawadros dan para bangsawannya, serta para patriark besar dari gereja Ortodoks Ethiopia, akan diakui secara publik. Jika Anda memiliki kebenaran lain selain itu, kami mendorong Anda untuk melanjutkan. Penghakiman dan ketertiban akan diungkapkan bersama, seperti hakim di surga, mengawasi semuanya. Di sisi lain, saya tidak memiliki keluhan terhadap mereka yang menentang saya. Apa yang saya katakan hari ini dan besok hanya untuk mengungkapkan kebenaran dan kebenaran yang telah diajarkan Tuhan saya kepada saya. Jadi saya yang terkecil. Saya pikir Anda semua lebih baik dari saya dalam segala hal. Tapi karena saya tidak mengerti dengan kriteria apa dia memilih saya, Anda semua yang kesal harus bertanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Perawan Maria. Anda akan menemukan jawabannya. Saya mengatakan ini agar Anda tidak tersandung. Ketika Raja Daud dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Samuel membuatnya bingung, sama seperti dia tidak menyenangkan kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan menjawab Samuel, meyakinkan dia bahwa Tuhan melihat hati dan tidak melihat penampilan luar. Diketahui dengan baik bahwa Tuhan memilih para nabi, terutama para rasul, dari tempat yang hina. Saya tidak melakukan apapun untuk Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya tidak punya pekerjaan untuk menyenangkan Tuhan dalam perilaku saya. Saya kira dia hanya memikirkan saya untuk satu hal. Saya mencintai Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menyelamatkan saya dari dosa terburuk saya, Tuhan yang menganggap saya manusia, dan saya mencintai ibu saya perawan Maria dengan sepenuh hati. Hal lain yang saya tahu, saya tidak melakukan apapun untuk menyenangkannya. Ini adalah kebenarannya. Begitu, bagi mereka yang menanyakan identitas Kaisar Teobros, bagi mereka yang bingung dengan kawan dan lawan, saya telah mencoba sedikit untuk menyadarkan Anda tentang hal di atas. Ketika saatnya tiba, Anda akan melihat dengan jelas identitas dirinya dan orang lain. Titik. Kamu harus bersabar. Satu hal yang ingin saya pastikan tentang Anda, Anda mungkin juga bisa mendengar semua kebenaran di saluran telegram yang dibuka oleh putera kami, berjudul Wahyu Yohanes 20. Semua pesan adalah bagian dari deskripsi kami. Jika semua ini ditutup dengan beban penderitaan, kita akan mencari care lain. Saat itu kita tidak akan diganggu, tetapi generasi murtad akan diganggu dan tidak akan bisa bersenungi. Masalah lainnya, ada banyak yang mengaku sebagai Kaisar Teobros. Mereka terlalu banyak bicara. Saya juga mendengar, apa yang harus saya katakan kecuali menjadi kejutan. Tentu saja, saya percaya adalah baik untuk bersabar dan menunggu Tuhan Yang Maha Kuasa dan Perawan Maria untuk mengungkapkan apa itu ketika semua orang keluar ke dalam terang. Inilah kebenaran bagi Anda yang merindukan kebenaran. Seperti yang telah kami umumkan, Anda mendaftar pada kami, karena kami percaya, kami telah mendaftarkan orang yang diinginkan. Mereka yang mengambil KTP juga melakukan pekerjaan dengan baik. Karena Anda mengambilnya untuk diservis, Anda akan menggunakannya tepat waktu. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa tanda tangan di ID adalah milik saya. Selain tanda tangan saya, Anda tahu di pesan ke-9 ini, Anda akan menemukan tanda tangan kedua saudara laki-laki saya. Ini karena saya ingin Anda mengetahui dan meyakinkan Anda bahwa pesan ini dikeluarkan di bawah pemerintahan cahaya dunia Ethiopia. Kedua saudara laki-laki saya, di peringkat 2 dan 3 gelar raja, saya meyakinkan Anda bahwa dengan persetujuan kita bertiga dan dengan persetujuan dan perintah dari Tuhan Roh Kudus, itu telah keluar. Begitu, kami telah mengungkapkan masalah mengetahui kebenaran yang ada di benak orang saat ini. Bagi mereka yang mencari identitas Kaisar, kami telah mencoba menjelaskan jawabannya karena sudah waktunya. Kami telah menjelaskannya. Karena kita hidup di saat kegelapan. Ketika Anda memberitahu dia tentang terang, itu adalah generasi yang memberitakan kebesaran kehidupan kegelapannya. Ini adalah generasi yang telah menutupi bumi. Kami mencoba mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia yang sepertinya tertidur tidak akan terdengar jika Anda mencoba membangunkannya. Oleh karena itu, kami tidak peduli dengan masalah yang mendapatkan penilaian terakhirnya. Jika dia tidak memperhatikan sampai dia meninggal, kita akan memilih diam. Karena hari dan jamnya ada di depan kita, di mana dia berdiri saat api menutupi dirinya? Kemana Anda akan pergi dengan harga dirinya? Beritahu dia. Akhirnya, dalam kasus ini, dengan identitas atau dengan kemurupadan, hanya dengan ketidakpercayaan atau berlebihan, selain apa yang telah kami jelaskan kepada Anda hari ini, semua yang mengaku jujur, Anda dapat terus melakukannya. Tentu saja, ketika Anda melihat kebenaran, Anda harus memahami bahwa sama seperti Anda, yang tidak menaati Tuhan, akan ada penghakiman yang adil dari Tuhan yang maha kuasa dan perawan Maria. Tentu saja, memiliki pemahaman yang maha kuasa dan percaya pada manusia dan yang menjadikan daging lengannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hermia 17 dari nomor 5. Tetapi takutlah akan Tuhan sepanjang hari. Karena pasti ada akhirnya, dan harapanmu tidak akan terputus. Amsal 23 dari 17 sampai 18. Bukalah gebangnya, agar bangsa yang salah yang menjaga kebenaran dapat masuk. Engkau akan menjaganya dalam kedamaian yang sempurna, yang pikirannya tertuju kepadamu, karena dia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan untuk selama-lamanya, karena di dalam Tuhan Jehova ada kekuatan yang kekal. Yesaya 26 dari 2 sampai 4. Bacalah keseluruhan Yesaya pasal 26. Sebab orang-orang ini mendekatiku dengan mulut mereka, dan dengan bibir mereka menghormati aku, tetapi telah menjauhkan hati mereka dari aku, dan ketakutan mereka terhadap aku diajarkan oleh ajaran manusia. Yesaya 29 dari nomor 13. Seperti yang bisa Anda lihat pada keempat kata di atas, jika Anda memberitahu mereka hari ini, mereka tidak akan mendengarkan, alih-alih firman, bapak, uskuk, guru, cembutiawan, bapak gereja, yang mengaku telah memerintahkan, memberitahu saya. Mereka yang melakukan ini telah menjadi penghalang bagi orang baik. Beberapa yang mengaku sebagai ayah, tanpa mengetahui apapun tentang kami dan tanpa membaca pesan, mereka menutupi rasa bersalah mereka sendiri, dan mengutuk kami karena mengatakan yang sebenarnya. Kami memahami bahwa mereka telah mengutuk orang-orang muda yang telah salah paham dan menjauhkan mereka dari kebenaran. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengembalikan orang-orang yang telah mendaftar dengan kami untuk mendapatkan ide yang akan memungkinkan mereka untuk melayani di bawah pemerintahan cahaya dunia Ethiopia di masa depan. Mereka yang melakukan ini, kami memutuskan untuk menyerahkannya kepada setan dan pasukannya. Kami tidak punya kesabaran. Diputuskan untuk tidak mengembalikan ide ke orang muda yang mengembalikan ide. Karena mereka terdaftar dengan kami, mereka dapat dihapus dari daftar dalam waktu satu bulan, jadi mereka harus tahu bahwa kami akan membatalkannya jika mereka tidak melamar kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam waktu satu bulan dengan meminta untuk bertobat. Anda, yang politik dan keyakinan bercampur untuk Anda, orang percaya palsu, kamu yang mengubah terang menjadi kegelapan dan kegelapan menjadi terang, perhatikan, Tuhan tidak akan diejek, dia bukan judi politik. Untuk orang miskin beriman, yang tidak mengetahui kebenaran, Anda tidak tahu kehendak Tuhan, Anda hanya tahu hak adalah nama. Tidak ada negosiasi dengan iman. Kepala Sarjana Ayaleu Tamiru, yang mempertahankan imamat mereka tanpa cacat, adalah ketua terakhir konferensi Cendetiawan Gereja Ortodoks Tuahedo Etiopia. Kita semua tahu ini. Dia berpengalaman dalam doktrin dan dogma iman kita. Aba Paulos, yang menemukan sebuah rumah kosong pada saat itu, menggulingkan sinode dan menyetujui hukum yang akan menjadikan diri mereka lebih unggul daripada roh kudus. Kepala Sarjana Ayaleu Tamiru, yang menyaksikan runtuhnya gereja pada saat itu, mengutuk Patriark dan anggota sinode para uskup yang menandatangani undang-undang tersebut. Mereka mengikat imamat mereka. Mengapa? Mereka telah menjadi penyembah berhala. Akibatnya, mereka telah memenuhi kewajibannya. Jadi bagaimana gereja kita bisa disembuhkan tanpa melanggar hukum dan mengambil tindakan melawan kutukan? Saat ini, tindakan Patriark itu untuk mengusir dan menangguhkan Ketua Sarjana Ayaleu Amiru. Faktanya, Patriark Abune Paulos lah yang seharusnya dilarang. Mereka memecat tayah kandung karena mereka adalah tokoh politik. Kehancuran itu masih bekerja, tidak berubah. Akibatnya, semua pendepat di gereja kita dipenjara dalam penghukuman. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka dan tidak memperbaikinya. Jadi Anda tidak bisa memberkati siapapun. Bagi mereka yang mengetahui kebenaran ini dan mengatakan itu bukan masalah, mereka akan melihat hasilnya di masa depan. Dari kepercayaan yang diciptakan oleh Iblis, Katolik, Bidah, Islam, Wakil Veta, Sinto, Tawisme, Konfusianisme, Hinduisme, Sihisme, Sihir, Sihir, semua penyembahan berhala, rahmat, urapan, semuanya dihakimi. Tidak ada care untuk mendekati mereka. Mereka semua menyangkal Tuhan. Mengacaukan iman dengan politik adalah kejahatan serius. Menurut pesan ke-9 ini, dalam keputusan, perintah, arahan, kondisi berikut, mereka yang berada di tempat pertama sebagai rakyat, sebagai pemerintah, dan sebagai individu. Kedua adalah mereka yang beristirahat sebagai rakyat, sebagai pemerintah dan sebagai individu. Tempat ketiga adalah mereka yang beristirahat sebagai orang, sebagai pemerintah, dan sebagai individu dalam hukuman berat. Kami akan membuat daftar negara dalam tiga kategori. Negara-negara yang termasuk dalam langkah pertama, Amerika Serikat, Babylon, Inggris, Perancis, Cina, Mesir, Jerman, India, Iran, Arab Saudi, Italia, Keduanya Korea, Israel, Rusia, Pakistan, Kanada, Uni Emirat Arab, Australia, Spanyol, Turki, Jepang, Indonesia, Dubai, serta mereka yang dengan cepat dibersihkan dan dibersihkan pada tahap pertama, seperti yang dinyatakan dalam pesan 8, Jibouti, keduanya Sudan, Eritrea, Kenya, Somalia, Ruanda, Buruni, Uganda, Uganda, Tanzania, Afrika Tengah, Chet, Kamerun, Mesir, Gabon, Gubina, Zambia, Angola. Inilah negara-negara yang pertama kali melakukan pembersihan dengan negara-negara tersebut di atas. Negara-negara yang termasuk dalam langkah kedua, Brazil, Afrika Selatan, Argentina, Lebanon, Irak, Afghanistan, Burma, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Nepal, Singapura, Malaysia, Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Kuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Haiti, Hamas, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Venezuela, Colombia, Sumatera, Guyana Prancis, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Yosia, Yosia Azerbaijan, Armenia, Syria, Filipina, Al-Jazeera, dan semua Afrika Barat negara-negara yang termasuk dalam langkah ketiga, negara-negara yang termasuk dalam daftar ini tidak terdaftar dalam kategori pertama dan kedua di atas. Mereka melihat kehancuran orang lain dan pada akhirnya akan disertakan dan disapu. Catatan Negara-negara yang disebutkan dalam pesan 3, pesan 5, dan pesan 8, dan seluruh dunia lainnya, akan disertakan dalam penghakiman. Sebagai mana virus corona telah menyebar ke seluruh dunia, tidak ada tanah yang tidak akan tersapu oleh api amarah dan amarah. Tentu saja, mereka yang mengaku kuat dalam ekonomi dan militer adalah orang-orang yang akan dilahat oleh yang terburuk terlebih dahulu. Beberapa dari mereka akan hilang sama sekali, tidak meninggalkan jejak sejarah. Ketika Anda memahami pesan ini, Anda mungkin merasa bahwa hal-hal itu berulang. Tapi ternyata tidak. Itu diulangi sehingga Anda bisa lepas dari bahaya, karena melibatkan banyak penilaian baru. Itu karena kehancuranmu yang mengerikan. Seperti yang Anda dengar dalam sejarah, orang hilang dan harta benda perang dunia-i tidak menjadi pelajaran bagi orang lain. Ketika perang dunia-i datang, dunia tidak menginginkannya datang. Itu adalah perang yang dimulai oleh iblis, Hitler. Saat itu, tidak semua negara bisa lolos dari perang. Mereka telah memasukinya. Ratusan juta orang tewas, banyak harta benda hancur. Namun, sejak itu, perang telah berkurang. Semua ini bukan tanpa alasan. Itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk bertobat dan diselamatkan sebelum murka Tuhan terwujud, karena umat manusia telah merusak hubungannya dengan seng pencipta. Tetapi generasi yang hilang melihat semua pesannya sebagai mitos. Jika kesabaran dan nasihat mengarah pada penyangkalan, jika cinta dan kesabaran tidak membuahkan hasil, mengapa sulit dihancurkan? Sama seperti Anda diciptakan, Anda akan hancur berantakan. Anda membenci pemiliknya, dan mencoba memindahkan pagar. Jadi Anda akan dicabut dan dibersihkan dan diubah menjadi debu. Ini adalah kebenarannya. Jika Anda menyukainya, dengarkanlah, dan jika Anda tidak menyukainya, Anda pasti akan menuju kematian kekal Anda. Hal lainnya adalah bahwa beberapa orang mencoba menyesatkan umat Allah dengan memutarbalikan kata-kata kita dan memberi mereka makna politik. Dari pernyataan ini, pernyataan, Tuhan tidak membutuhkan dukungan fisik, sudah pasti diungkapkan oleh kami. Di sisi lain, dalam pelajaran audio kami, kami telah menasihatinya untuk membela diri dan negaranya dari ancaman dan kehancuran yang ditimbulkan oleh kepercayaan Tua Herdo di negaranya. Hari ini, kami tegaskan kembali hal ini dalam pesan ini. Mengapa? Apalah yang kita maksud dengan mengatakan bahwa yang maha kuasa tidak membutuhkan dukungan fisik? Perhatikan bahwa ketika seseorang dipersenjatai dengan senjata, dia tidak dapat membantu Tuhan dalam persiapan fisiknya untuk memenuhi janji Tuhan kepada umatnya. Mari kita ambil contoh ini, ketika orang Israel memberontak, mereka mengambil tabut Allah dengan Sion dan berperang melawan orang Filistin tanpa mendamaikan Allah. Selama pertempuran, mereka berbaris dengan tabut Sion. Tuhan akan membantu Anda jika Anda percaya kepadanya, menjaga kekudusan Anda, bertobat, dan meminta kehendaknya untuk pertempuran Anda. Dan Anda akan mengalahkan musuh Anda. Orang Israel yang mengetahui hal ini, mereka membawa tabut perjanjian, tetapi mereka tidak kembali. Mereka tidak jauh dari rasa malu mereka. Mereka keluar dengan angkuh. Mereka diserang oleh orang Filistin. Tabut Sion direbut. Kemana Sion pergi, tidak ada orang Israel. Orang Filistin melihat berhala mereka sujud di tabut Sion. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan menyerang tanah Palestina dengan penyakit dan wabah yang hebat. Orang Filistin terkejut dan memutuskan untuk mengembalikan tabut Sion. Mereka mendirikan kereta dengan sapi perah, meletakkan tabut di atasnya, dan mengirimkannya ke tanah Israel. Ketika tabut sampai di tanah Israel, berita itu sampai ke Raja Daud saat itu. Saat sapi-sapi itu menariknya di jalan, sepertinya mereka melempar Bahtera. Pada saat inilah seorang petani bernama Oza mengulurkan tangan untuk mendukung Bahtera, segera roh Tuhan menyerang dia dan mati. Umatku, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak membutuhkan dukungan daging. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan bantuannya, tetapi Tuhan tidak membutuhkan dukungan fisik kami. Tetapi itu akan membantu kita jika kita meminta bantuannya dengan ketulusan, pertobatan, kehidupan yang benar, dan hati yang percaya. Kami memiliki hak untuk membela negara kami dan bendera kami untuk melindungi keyakinan kami. Ketika penjajah mendatangi kita seperti Italia, musuh yang menyerang yang menentang iman kita dan menjarah negara kita, kita harus berdiri untuk melindungi negara kita dan iman kita dengan meminta bantuan Tuhan yang maha kuasa. Bahkan jika kita tidak memiliki musuh kulit putih hari ini, kita harus melawan kejahatan yang telah diatimbulkan kepada kita, seperti yang dilakukan Abune Petros. Abune Petros bertarung dengan pistol. Saat mereka ditangkap oleh wewenang imamat mereka, mereka dikutuk. Mereka menjadi martir karena kebenaran mereka. Inilah keyakinan kami. Generasi hari ini yang menjual negaranya, iman dan bendera-nya, ia adalah bidah, katolik, muslim, pembawa agenda iblis, pengecut, pembohong, penipu, rasis, penyihir, penyembah kulit putih. Oleh karena itu, ia menjadi pembantayan untuk penghakiman hari ini. Anehnya, dia mencoba mengkritik kami, hari ini, generasi yang telah kehilangan kepercayaannya, negaranya, bendera-nya, dengan standar apa ia akan melepaskan lidahnya terhadap kita. Dia yang menghancurkan gereja dan menjualnya kepada iblis. Anda akan melihat penilaian Anda. Anda tidak akan diselamatkan oleh lidah Anda. Tuhan tahu hatimu. Oleh karena itu, setiap anak wahdo sejati harus menjaga keimanan wahdo yang benar dan bendera negaranya. Putih, hitam, apakah dia seorang warga negara atau bukan, jika dia memusuhi kepercayaan Anda, negara Anda, dan bendera Anda, Anda dapat membelanya karena itu adalah hak alami Anda. Dulu, saat kita bersekolah, dulu guru olahraga kami memberi kami perlombaan yang bukan pemenangnya. Kontesnya adalah meletakkan telur di atas sendok sup dan menggigit gagang sendok sup dengan gigi, dan tidak ada yang bisa mengantarkan telur dengan damai bahkan dalam superempatnya. Tidak ada yang bisa bertahan. Begitu habis, telur itu jatuh, itu akan rusak. Saya mengangkat contoh ini karena suatu alasan. Seperti yang diketahui semua orang, pemimpin Etiopia kita hari ini, yang susat, seperti Islam, yang tidak memiliki identitas Etiopia, aktor terbaik, penipu, yang tidak memiliki mimpi yang realistis, seperti Meles Zenawi, yang hanya mengikuti sarana yang berjuang untuk mempertahankan otoritasnya. Kami melihat mereka menempatkan kekuatan mereka pada sendok, memegang sendok dengan gigi mereka dan berlari. Jangan buang waktu Anda. Orang yang melihat jauh akan beristirahat di dekat. Anda akan segera melihatnya. Seperti kata pepatah, Dengarkan dirimu sendiri ketika yang satu berbicara dan yang lain juga berbicara, PPLF jatuh dan hancur, Ya, begitulah, Kera, Tuhan menghakimi. Anda tidak bergabung dalam pertarungan dengan sukarela. Pikiran Anda adalah menjaga kekuatan Anda dengan berpura-pura. Tapi mereka dengan paksa mempersulit Anda. Angkara yang menyedihkan, Bahwa Anda membencinya hanya karena dia adalah warga negara yang teguh karena iman dan patriotismenya, Dia sementara menyimpan kekuatanmu. Besok datang masalah lain. Siapapun yang menentang Etiopia, Tewaheduh, Iman dan bendera, Tidak diragukan lagi, Akan dihina dan selamat tinggal. Dan ini, Kecuali jika Anda membencinya, Anda tahu bahwa Tuhan tahu apa yang ada di hati Anda. Seperti yang diketahui semua orang, Tidak ada keputusan yang dibuat berdasarkan dasar lidah Anda. Anda akan membayar harga berdasarkan apa yang ada dalam pikiran Anda dan apa yang Anda yakini. Kebanggaan dan kejahatan, Kemurtaden dan penghinaan, Rasisme dan konspirasi, Dikombinasikan dengan kekuasaan, Kami percaya bahwa bagi orang yang berjalan dengan care ini, Dia akan segera binasa. Ini adalah penghakiman Tuhan yang benar. Kami ingin membahas beberapa masalah yang saat ini sedang diperdebatkan. Pada tahun 1988 dalam kalender Etiopia, Di gereja Ortodoks Tewahedo Etiopia, Sesuatu yang baru datang seiring dengan perubahan politik pada saat itu. Pada saat itu, Patriark gereja, Abba Merkurios, Digulingkan oleh TPLF. Mereka membuat mereka harus diusir ke kiri negara mereka. Dengan perintah dan ancaman, Abba P. Aulos dipanggil dari luar negeri dan merebut otoritas patriarki. Setelah mengkonsolidasikan kekuatan mereka, Dengan melanggar batas-batas nenek moyang, Melanggar hukum sinode gereja dan mengangkat diri mereka sendiri Sebagai pengganti Tuhan Roh Kudus, Mereka menolak klaim sinode bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan Roh Kudus, Dan mereka membuat sinode bertanggung jawab kepada Bapak Bangsa. Hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Ketua Cendekiawan Ayah Leo Tamiru adalah ketua Dewan Cendekiawan gereja. Tugas mereka adalah mencegah pelanggaran semacam itu Dan mencegah gereja menyimpang dari batas-batas yang ditetapkan oleh kepercayaan Tewahedo. Dia berjuang keras pada saat itu tetapi tidak ada yang mendengarkan mereka, Oleh karena itu, Mereka mengutup Patriark dan sinodenya, Sinode yang ada di dalam negara Ethiopia. Abba Paulos memecat ketua Cendekiawan Ayah Leo Tamiru dari pekerjaannya, Dari ketua Dewan Cendekiawan. Ketika kita melihat kata penghukuman, Dikatakan, Mungkin Anda belum membaca atau memahami teks hukum, Mereka yang dimanipulasi oleh berbagai pendukungnya, Dan seterusnya, Mengandalkan otoritas mereka, Mereka mengatakan kita tidak akan mendengarkan pertanyaan tentang gereja, Patriar Abba Paulos yang melakukan kejahatan ini, Abba Gerima yang berjalan atas nama tiga janji, Dan semua yang mendukung mereka. Dalam kata-kata Tuhanku, Yang kau ikat di bumi, Akan terikat juga di surga, Saya mengutuk atas otoritas Bapak, Putra dan Roh Kudus, Orang-orang Kudus Petrus dan Paulus, Sentul Marcus dan Abba Terlos, Abba Basilius dan Abba Taufilus Dan dengan kata-kata orang benar Abunetek Lehaimanot Zedebreli Banos. Meskipun saya berdosa dan lemah, Saya juga, Pendeta Welde Georgis, Saya mengutuk dengan kata-kata saya. Semua yang telah menerima dan menerapkan hukum ini, Seperti Arius, Makedonia, Nestorius, Vlabanian, Kalsedon, Dan para pengikutnya, Menjadi dikutuk. Saya mengikat Anda dengan kekuatan Tuhan yang tidak bisa dipatahkan. Terpujilah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya telah menyampaikan perintah, Bahwa saya telah diperintahkan dari Tuhan saya. Saya telah selesai berlari. Sekarang terserah Anda dan pemerintah untuk bertanggung jawab. Kesaksian saya untuk ini adalah Tuhan dan para malaikat suci, Langit dan bumi. Kecaman ini belum diangkat. Gereja tidak mengorupsi batas-batas Bapak bangsa yang telah dilanggar. Hari ini, dia terus mengikuti hukum Paulos. Beli dan baka buku tentang kutukan yang diterbitkan oleh seorang saudara, berjudul The Ultrasolvetion Demnation. adalah tugas kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak menutupi kebenaran. Kami tidak menutupi kebenaran untuk jutaan orang yang akan menyinggung perasaan. Sebaliknya, kita berbicara tentang kebenaran dan terang. Angka tidak penting bagi Tuhan. Tapi Tuhan peduli pada mereka yang membela kebenaran. Perhatikan bahwa kita dipanggil dengan nama kita, Ethiopia adalah terang dunia. Jangan cepat ingat Nabi Eliyadiyah berdiri sendiri untuk kebenaran. Para pemimpin bangsa Israel, Akab dan Elzabel, semua imam yang menyembah Bue Elzebue El, mereka tidak luput dari penghakiman Tuhan juga mereka begitu banyak. Bagaimanapun, keluarga Trinitas dan parawan Maria, pertanyaan tentang kutukan dan masalah lainnya, tanya Tuhan dengan puasa dan doa yang sepenuh hati. Jalan kehancurannya lebar, dan ada banyak orang yang berjalan di dalamnya. Jalan kebenaran itu sempit, dan hanya sedikit yang berjalan di dalamnya. Berusahalah untuk masuk ke jalan sempit, kata-kata itu. Kami, keluarga Tuhan, Kami semua berkumpul di Ektiopia untuk terang dunia, tidak dibimbing oleh emosi. Tuhan membimbing kita dengan roh kudus. Firman itulah yang membimbing kita. Ini adalah iman ortodoks tua hedu kita di mana nenekmu yang kita ditegaskan dan benar-benar menjadi martir. Oleh karena itu, bagi beberapa orang yang mengikuti strategi pencampuran kegelapan dengan cahaya, periksa dirimu sendiri, kami berkata kepada Anda, tanya pencipta Anda. Kebenaran tentang apa yang telah kami katakan tentang lembaga yang disebut asosiasi orang suci atau mahberkidusan, kami tidak membutuhkan seorang pun untuk memberitahu kami, orang percaya sejati diharapkan memberitahu orang lain untuk memperbaiki perbuatan gelap mereka. Dalam setiap pernyataan dan pesan kami, kami tidak berbicara tanpa bukti. Mungkin ada kebaikan di dalamnya, kami tidak mengatakan tidak ada. Yang sebelumnya telah bekerja keras. Kami tahu ini. Hari ini, apakah mereka benar-benar pada posisi mereka? Tuhan mengenal mereka. Kami mengenal mereka dengan kebenaran yang kami pahami. Yang lain, hanya Tuhan dan hambanya yang mengenal mereka. Bahwa mereka yang sedang dipilih oleh Allah, di mana mereka sekarang dan yang sedang menunggu untuk hari yang baik. Ini bukan masalah yang menjadi perhatian sekarang. Karena api besar telah datang di depan kita, dan semua orang keluar ke dalam terang, lalu kita melihat nasib semua. Siapa yang dikutuk? Jelas, mereka lah yang menyebut nama Pastor Paulos dan Pastor Matthias dalam Misa dan dalam semua liturgi, dan, Sinode, yang saat ini menerapkan hukum yang mengutuknya, juga dikutuk, jadi imam dan diaken, yang namanya disebutkan dalam setiap doa, keimaman mereka dibatasi. Kami harus mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah pekerjaan penggembalaan kita. Bukankah saat ini kita bukan orang Kristen yang melakukan kegiatan ini? Pertanyaan ini muncul. Kami memahaminya, kami tidak mengatakan orang yang tidak mengetahui dan memahami kutukan ini, kami tidak mengatakan mengapa Anda tidak tahu. Menurut ketidaktauannya, penghakiman adalah milik Tuhan. Kami telah mengungkapkan kebenaran hari ini. Begitu dia mengetahui ini, dia akan mengambil tanggung jawab. Kita tidak bisa menyelesaikan kutukan ini hari ini. Kami tidak dalam posisi gembala di gereja. Ketika kami tiba, tidak ada keraguan bahwa hukum patriarki akan dipulihkan. Tidak hanya kita akan kembali, tetapi kesatuan leluar kita, yang tunduk pada nasihat, instruksi, dan instruksi Tuhan, akan menjadi sempurna, semua hamba Tuhan akan dipimpin oleh roh kudus, tidak akan menyimpang dari kehendaknya. Kami mendengar banyak komentar tentang nasihat rajin dan asosiasi cangkir rohani. Mereka bisa tulus, cuek, dan tidak berpengalaman. Karena Tuhan melihat hati mereka ketika dia memilih para rasul, semua orang membenci para rasul. Tuhan kita Yesus tahu apa yang dia pilih. Tentu saja, ada beberapa hamba iblis. Kami tahu ada. Bahkan jika mereka tinggal, itu untuk kehancuran mereka. Bahkan jika mereka pergi, itu adalah takdir mereka. Tetapi karena keberanian mereka, mereka akan membayar harga. Adapun orang benar, tidak ada keraguan bahwa seiring waktu mereka akan menjadi manusia sepenuhnya melalui ajaran dan bimbingan roh kudus Tuhan. Umatku, umat Tuhan, saya pikir Anda akan mengerti jika Anda membaca pesan untuk pertanyaan mengapa pesan ke-9 datang hari ini. Apa yang memberdakannya dari surat-surat lainnya adalah bahwa surat itu menyampaikan pesan secara luas dan memegang keputusan, perasyarat, arahan, dan perintah terkuat. Dengarkan pesan itu berulang kali. Sulit untuk dimengerti dengan hanya membacanya sekali. Anda hanya bisa memahaminya dengan membaca. Keluarga Tuhan, mereka yang asing dengan pesan ini, mereka yang belum mendengarnya, kami merasa kasihan karena Anda terlambat, dekatkan diri dengan pencipta dari hati Anda, bertobatlah dari hati Anda, dan berikan segalanya kepada Tuhan, karena tidak ada yang tahu panggilan Tuhan. Dengan bantuan perawan Maria, para martir suci, malaikat agung, dengan air mata, tinggalkan dunia dengan cepat. Bedat, katolik, bedah, dukun, muslim, pegan timur, rurab, rahmat, homoseksual, dan semua rasis, semuanya tidak akan terselamatkan dari aksi sweeping yang akan datang menurut saya. Anda mungkin diselamatkan oleh kasih karunia dan kehendak Tuhan, saya tidak tahu. Mereka yang percaya pada pemerintahan cahaya dunia Ethiopia, apakah Anda terdaftar atau tidak, dikumpulkan oleh penasihat yang rejin, dikumpulkan oleh asosiasi piala spiritual, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, persiapkan tanda-tanda perjanjian yang harus Anda lakukan pada saat kewancuran. Bertobatlah dan bersiaplah semampu Anda. Jika Anda punya uang, lakukan hal-hal baik dengannya. Mereka yang tidak punya uang, bersiaplah sebanyak yang Anda bisa, Tuhan dan perawan Maria akan menebus kekurangan Anda. Ayah, Ibu, Saudara lelaki, Saudara perempuan, dan anak-anak saya, yang tinggal di alam liar, persiapkan dirimu menurut nasihat Tuhan. Jangan mengira bahwa ada care lain untuk mengungkapkan kebenaran. Kami telah memberi Anda kebenaran dasar, jika tidak semuanya. Menempelkan diri Anda pada Tuhan dalam cinta dengan perawan, malaikat agung, orang-orang kudus, dan para martir. Semoga Godem memberi Anda pemahaman dalam segala hal. Anda akan melihat pernyataan dari proklamasi mendesak di bab berikutnya. Kami ingin Anda tahu bahwa proklamasi ini adalah proklamasi yang dikeluarkan atas perintah Trinitas, dan di bawah otoritas pemerintah terang dunia Ethiopia. Karena semua keturunan Adam akan melihatnya di depan mereka, itu bagus jika mereka membaca atau mendengarkan ini. Itu bagus untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun. Untuk semua orang bisa mendengarnya. Terjemahkan jika Anda memiliki kesempatan. Tetapi ketika Anda melakukan ini, Anda mengirim ke putra kami, admin saluran telegram wahyu dari Yohanes 20, kita akan melihatnya, lalu kamu bisa mengeluarkannya. Karena waktunya singkat, mereka yang memiliki kesempatan, lakukan secepat mungkin. Tidak ada batasan distribusi. Di bawah ini Anda akan menemukan proklamasi. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa memberitahu kita, diberkatilah orang yang bersih kelakuannya tidak dalam nasihat orang fasik, atau mendampingi di jalan orang berdosa, atau bersemayam di kursi mencemooh. Tetapi kesenangannya terletak pada hukum Tuhan, dan dalam hukumnya dia bermeditasi siang dan malam. Dan tidak akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi sungai air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya juga tidak akan layu, dan apapun yang dia lakukan akan berhasil. Tidak demikian halnya dengan orang fasik, tetapi seperti sekam yang dibawa angin. Oleh karena itu orang fasik tidak akan berdiri dalam penghakiman, atau orang berdosa tidak akan berdiri dalam sidang orang benar. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Mas Nur satu seluruh pasal. Pujian D menjadi ke Triniti Abraham, mungkin nama mereka dimuliakan. Pujian D adalah untuk perawan Maria, kami ibu, mungkin dia nama dimuliakan. Pesan 9 berakhir di sini. Budak Tritunggal dan Perawan Maria. Nomor 4, 2013-21, Desember 2013 Kalender Etiopia 30 Desember 2020 Kalender Eropa. Proklamasi mendesak untuk seluruh umat manusia. Dari pemerintah terang dunia Etiopia. Awaj, awaj, awaj. Dalam bahasa Amharic, artinya proklamasi. Waktunya telah tiba bagi semua umat manusia untuk mengunjungi dan menerima penghakiman Tuhan yang benar. Mereka yang siap dan bertobat. Mereka yang tetap teguh dalam kepercayaan ortodoks puahdo mereka dan bahwa mereka dilindungi dari kotoran dunia ini akan diingat oleh Tuhan yang maha kuasa hari ini. Dengan harga ayah mereka di bumi ini, mereka akan diberi kompensiasi, dicintai, dihibur, juga mereka dipanggil untuk makan malam, jadi dengarkan. Etiopia dikenang oleh Tuhan yang maha kuasa. Dia menang dengan perjuangannya yang luar biasa mendengarkan. Semua keturunan Adam. Dengarkan baik-baik. Pengantar, selama ribuan tahun, para penguasa bumi ini yang menguasai dunia bangsa-bangsa telah berdiri tegak untuk otoritas mereka dan untuk mereka yang mereka katakan negara saya. Sebagian besar waktu, mereka telah tunduk pada gagasan dan rencana iblis, dan mereka telah bertempur, membunuh begitu banyak orang, dan juga mereka telah bertengkar satu sama lain. Sementara semua ini terjadi, kami di sini hari ini. Sepanjang proses ini, semua pemerintahan, kecuali beberapa hamba Tuhan yang maha kuasa, telah menjadi sejarah dengan memerangi, membunuh, dan membantai umat Tuhan, iman sejati gereja. Para martir suci di surga selalu dan masih meminta penghakiman Allah yang adil karena darah mereka yang tercurah. Tuhan menyuruh mereka untuk tinggal, agar cawan itu harus diisi. Tapi hari ini cangkirnya sudah penuh. Tuhan menyatakan penilaiannya yang benar hari ini dalam pesan ini. Menurut ini, dunia yang kita lihat dan konten di dalamnya, berdasarkan ras manusia aktor utama, karena kejahatan dan kehancuran najis yang tidak dapat diperbaiki, untuk diubah sepenuhnya, untuk memperburuk keadaan, terutama menabur dosa, kejahatan, kesombongan, dan kemurtadan, bumi sudah hancur, jadi diputuskan akan dihancurkan oleh api. Sebaliknya, diputuskan bahwa seluruh dunia harus memerintah di bawah kerajaan terang Ethiopia, dan bahwa waktu penghiburan bagi umat Allah, seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu Pasal 20, harus digenapi di bumi. Apalagi yang kita lihat hari ini adalah salah satu alasan mengapa pembantaian umat Tuhan mengisi cawan dengan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengarkan. Umat manusia mendengarkan. Keturunan Adam mendengarkan. Pemerintah yang menutupi seluruh bumi mendengarkan. Lembaga agama terbesar di dunia mendengarkan. Penyembahan berhala, Rasisme mendengarkan. Penyihir, Mereka yang menarik asetan dan melakukan sihir mendengarkan. Penyembah pohon dan sungai mendengarkan. Pemilik pembantaian dan pembantaian mendengarkan. Para pedagang iman itu, yang mengenakan jubah iman, dan saling memanggil guru dan guru mendengarkan. Anda, yang telah mengubah firman Tuhan untuk bisnis dan perut Anda mendengarkan. Anda, yang menyembah pengetahuan Anda dan membenci orang percaya lainnya mendengarkan. Anda, yang mengatakan tidak ada yang bisa berbicara tentang Tuhan kecuali kita mendengarkan. Anda, yang masih menyerang luka Tuhan, dan berkata bahwa Tuhan tidak dapat bernafas tanpa kita mendengarkan. Anda yang berjuang untuk menutup lidah manusia dengan berani seperti yang Anda perintahkan kepada Tuhan mendengarkan. Pemohong, penipu, sombong, kejam, kalian semua mendengarkan. Islam, protestan, katolik, reformasi, kamu yang menjadikan penyembahan berhala sebagai raja di hatimu mendengarkan. Homoseksual mendengarkan. Ya, dengarkan. Anda yang membuat diri Anda berzina mendengarkan. Kalian semua yang menyembah bekas selar, naga, nabi palsu, secara terbuka dan rahasia mendengarkan. Dan dengar, hidupmu di bumi sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Mendengarkan. Dengarkan umat manusia. Penilaian Anda telah diikuti sampai, tetapi sekarang, akan terjadi dan mengeksekusi Anda. Anda tidak punya waktu. Tidak ada banding, semua peluang Anda telah habis. Hari Iblis pemerintahan milenialnya berakhir, diputuskan bahwa semua keturunan Edom, yang hidup di bawah pemerintahannya, harus dihakimi oleh penghakiman Allah yang adil. Jadi, semua kegelapan yang menutupi bumi, untuk dilenyapkan dan bumi yang akan ditutupi dengan terang, telah taat. Inilah yang datang padamu. Bumi akan disembuhkan, dan umat Allah yang sejati yang telah menanggung kesengsaraan besar ini akan dihibur. Nenek Moyang dan ibu kita berada di surga untuk menikmati dengan penghakiman yang benar dari Tuhan. Mereka harus dimuliakan dalam kesatuan roh oleh anak-anak mereka. Satu keyakinan, dicintai dan bertahan, keyakinan Ortodoks Tewahedo, yang berusaha dihancurkan dunia, ia tekun, dia menang, dan telah menanam. Agama Ortodoks ditakdirkan untuk menguasai dunia, dia akan menutupi bumi dengan pelayanan terangnya, yang bersinar, berangkul orang-orang yang dibangkitkan yang ditakdirkan untuk kebangkitan mendengarkan. Dengarkan terus. Dengarkan baik-baik. Pergilah ke neraka bersama ayahmu, iblis, ular tua, nabi palsu, dan teman-temanmu yang telah menutupi bumi. Iblis akan pergi ke penjara atau neraka. Sudah diputuskan bahwa Anda juga akan pergi ke neraka, di mana Anda akan diadili. Dengarkan aku. Dengar, kamu yang tunduk pada iblis. Selamat tinggal. Setelah penghiburan, di akhir hari penghakiman, Anda akan melihat kami, di sisi kanan kursi penghakiman Allah dengan nenek moyang kita, dengan Bapak Yesus kita, dengan Bunda Perawan Maria, dan dengan Malaikat Agung Suci kita yang terkasih mendengarkan. Saat Anda berada di jalan terakhir ke neraka, izinkan saya memberitahu Anda untuk yang terakhir kalinya. Anda akan melihat diri Anda sendiri, berdiri di sisi kiri dari kursi pengadilan Tuhan, untuk dilemparkan ke dalam api. Hari itu akan menjadi hari terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal, setelah itu kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Anda harus pergi ke, ke api neraka yang besar, siksaan kekal itu. Dan kita juga, kita akan masuk ke kerajaan surgawi, yang dipersiapkan untuk kita oleh Tritunggal Abraham. Kami bersinar seperti bintang selamanya. Kita akan menjadi seperti malaikat yang memuji kemuliaannya selamanya. Tetap saja Anda tidak akan mendengarkan karena Anda tidak pernah percaya, karena hatimu penuh keraguan. Tentu saja, ketika kami memberitahu Anda itu, Anda akan tertawa, dan bersiap untuk bencana lain. Tapi dengarkan. Anda menghabiskan waktu Anda. Kamu selesai. Jadi, proklamasi datang untuk mengakhiri Anda dan ayah Anda si iblis. Apa yang kami maksud dengan proklamasi yang mendesak? Ada sekitar 205 negara di dunia saat ini yang berdiri kokoh. Mereka semua mengatur rakyatnya sesuai dengan konstitusi mereka sendiri. Kami, orang-orang Ethiopia, telah diatur oleh konstitusi yang aneh selama 30 tahun, hingga sekarang. Hukum yang datang dari perundungan. Kami menderita di bawah rezim setan yang mereka tanam, sesuai dengan perintah Amerika Serikat dan Inggris, untuk membuat kami dikuasai oleh TPLF atau WEY ANE, kuda-kuda yang dipilih oleh iblis, pada saat itu. Seperti yang diketahui semua orang, negara kita sedang dalam kekacauan karena konstitusi ini. Seluruh dunia setuju bahwa konstitusi saat ini adalah untuk kepentingan semua orang. Namun, jika ada pemberontakan populer atau berbagai musuh, mereka ingin menggulingkan pemerintah, langkah terakhir yang akan diambil pemerintah untuk mempertahankan diri dan memulihkan ketertiban adalah dengan menyatakan keadaan darurat, proklamasi mendesak. Oleh karena itu, para pemerintah, oleh pasukan militernya, polisi, dan pasukan keamanannya, akan mengontrol atau menghancurkan semua kekuatan yang berlawanan, juga akan membawa ditangkap ke pengadilan. Tetapi hari ini, apa yang Anda lihat dalam proklamasi mendesak ini, berbeda dari apa yang biasa Anda lakukan mendengarkan. Keturunan Elm. Katakan apa yang berbeda. Keadaan darurat law adalah tindakan penyelamatan suatu negara besar terzimnya yang dideklarasikan oleh pemerintah yang akan segera runtuh ketika suatu negara sedang dalam gejolak atau tidak mampu menanggulangi bencana alam. Maka tidak ada perlindungan. Tidak ada gerakan. Ini akan menjadi kehidupan yang menahan dan menahan diri. Ini adalah pernyataan penting dalam pengetahuan Anda. Tapi proklamasi kita hari ini berbeda. Proklamasi itu berasal dari Tuhan Yang Mahasa yang telah Anda lupakan atau diberitakan oleh Tuhan yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Dia menciptakan Anda. Dia menciptakan bumi dan langit. Dia menciptakan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dia menciptakan keturunan Elm di bumi sebagai gambar dirinya. Dan setelah Anda tinggal di bumi ini agar bersinar seperti bintang-bintang di sekitar kemuliaannya untuk memuliakan namanya. Dia mengasuhimu, jadi dia yang menanamu. Apa yang kamu jawab bagaimana Anda menanggapi panggilan kasihnya? Karena keselamatannya bagi Anda dan yang harga hidup dia membayar untuk Anda, apa yang Anda membayar untuk ini? Bagaimana tanggapan Anda kepada Tuhan yang telah menunggu Anda selama ribuan tahun untuk mengumpulkan Anda dalam kasihnya yang sempurna untuk orang yang menyelamatkan Anda dan menyelamatkan Anda dari semua masalah Anda? Iya, Anda benar-benar menyangkalnya. Anda tahu apa yang Anda perjuangkan dan bagaimana Anda hidup. Penghinaan Anda, pengkhianatan Anda, penyesalan Anda, pemberontakan Anda, bagaimanapun juga, Anda tahu bahwa Anda telah menjadikan iblis, pencipta Anda, Tuhan Anda. Anda sudah muak dengan kesabaran terakhir, Tuhan. Jadi meskipun kami tidak melihatnya, kami melihatnya dalam iman dan hidup dalam cintanya. Kita tahu bahwa penghakiman akan diungkapkan dan bahwa kita akan diselamatkan oleh iman kita. Dia bukanlah orang asing bagi kita, tetapi kita menjadi percaya bahwa ini mungkin karena dia adalah Tuhan yang setia, hari ini, itu telah terjadi. Meskipun proklamasi ini sudah sampai ke telinga Anda, Anda tetap tidak percaya. Tentu saja, pesan ini akan didengar di seluruh dunia. Anda, generasi yang terhilang masih tidak mau mendengarkan. Karena penyakit COVID-19, Anda telah melihat betapa Anda sangat menderita. Anda masih mengatakan saya akan mendapatkan vaksin untuk itu. Ingat apa yang dikatakan dalam pesan kelima, dikatakan bahwa, banyak virus akan bermunculan. Bukan hanya COVID-19. Jadi, kapan penderitaan Anda datang? Itu baru saja menunjukkan awal kehancuran Anda. Seperti disebutkan di atas, proklamasi ini sama sekali berbeda dari apa yang dilakukan penguasa duniawi Anda. Apa bedanya? Pertama, yang mengesahkan proklamasi itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang diperintahkan untuk mengumumkan proklamasi? Ya, hamba-hambanya yang setia dengan menyetujuinya dengan tanda tangan dan darah yang dicat. Anda akan segera melihatnya, bahwa budak pertama Tritunggal yang memimpin pemerintahan cahaya dunia Ethiopia, ketika mereka terbit dan bersinar, seperti matahari pagi. Proklamasi kami berbeda. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa itu adalah tidak sama dengan apa yang Anda digunakan untuk suatu keadaan darurat yang ada dan rekan-rekan Anda tahu, dinyatakan oleh pemerintah, itulah yang mereka lakukan di militer atau dengan care lain apapun untuk memuaskan kebutuhan mereka. Seperti yang saya sebutkan di atas, milik kita berbeda karena itu dari Tuhan yang menciptakan Anda. Sekali lagi saya akan mengulanginya. Itu adalah proklamasi yang dikeluarkan oleh Tuhan, yang memiliki kuasa atas segala hal, termasuk kematian. Tuhan datang seperti yang dijanjikan untuk membebaskan, orang Israel dari tanah Mesir mereka yang berada di bawah pemerintahan pirani Firaun. Tuhan, yang menepati janji, mengutus budak-budaknya yang setia, Musa dan Harun untuk membebaskan Israel. Namun, ketika sepuluh tulah dimulai pada orang-orang Mesir, Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mendengarkan. Ketika dia berbicara firman Tuhan melalui Musa dikatakan, biarkan orang-orang saya pergi, agar mereka dapat melayani saya. Firaun yang keras kepala, meskipun kesombongannya berulang kali, sampai pada akhir dari murka terakhirnya yang mengerikan, tanah Mesir ditutupi dengan kematian anak tertua dari semua manusia dan binatang. Dan rumah Firaun dipenuhi dengan kematian. Karena tidak dapat mengatasi situasi tersebut, Firaun menjadi sangat takut terhadap orang Israel sehingga dia memberi mereka emas dan mutiara dan melepaskan mereka. Hari ini, Tuhan mengulangi berbagai hukumannya, tidak ada yang mendengarkan ketika dia menasihati dan menegur dunia. Selama 15 tahun Tuhan memperingatkan semua umat manusia melalui budaknya, untuk mengambil kembali tangan mereka, dari orang-orang ortodoks Tuahdo yang dicimpainya. Tetapi di seluruh dunia, mereka tidak mendengarkan karena iblis menguasai seluruh dunia, semua keturunan Edem. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan melepaskan kesalahan mereka atas kepercayaan Tuahdo Etiopia. Mereka membuatnya semakin menderita. Jadi, penderitaan yang belum pernah dilihat, didengar, atau diharapkan dunia, telah datang. Karena itu, perintah keluar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang dieksekusi oleh proklamasi? Dari mana asalnya? Siapa yang mengeksekusinya? Apa tujuannya? Satu apa yang dieksekusi oleh proklamasi? Proklamasi ini untuk semua generasi pemberontak di dunia. Itu akan menimpa orang-orang yang atuis, generasi yang tidak saleh. Sebaliknya, itu akan menanamkan kepercayaan Tuahdo Ortodoks di seluruh dunia. Dan percayanya, akan mewarisi bumi. Karena mereka telah membayar begitu banyak penderitaan untuk iman mereka selama berabad-abad di bumi ini. Ethiopia akan menjadi terang dunia. Bumi akan ditutupi dengan kata-kata agung dari perjanjian dan bendera hijau kuning merah dari perjanjian. Kata-kata yang harus dihormati adalah sebagai berikut. Ethiopia adalah negeri di mana kemuliaan tritunggal diungkapkan dan dipuji. Ethiopia adalah warisan perawan Maria. Ethiopia adalah terang dunia. Ethiopia adalah penguasa dunia. Frase ini, di setiap aspek bumi, akan dimuliakan dan dimuliakan. Nama Tuhan akan selalu dipuji di seluruh bumi. Perawan Maria, para malaitat suci, para martir suci, dan ayah serta ibu kita juga akan bangga. Dua dari mana asal lusul proklamasi? Sumbernya adalah kehendak Tuhan yang maha kuasa. Proklamasi ini diungkapkan oleh hamba dan hamba Tuhan yang setia, oleh mereka yang dipilih Tuhan untuk memberi tahu dan mengumumkan kehendaknya. Itu terungkap melalui pemerintahan terang dunia Ethiopia, di mana keputusan Tuhan untuk membuat hamba-hambanya memerintah seluruh bumi melalui itu. Tidak siapa yang melaksanakan proklamasi? Malaikat Maha Suci akan melaksanakan proklamasi ini. Mereka adalah sebagai berikut A. Malaikat Agung Saint Michael B. Malaikat Agung Saint Gabriel C. Malaikat Agung Saint Raphael D. Malaikat Agung Saint Fanwole Malaikat Agung Saint Raguel F. Malaikat Agung Saint Uriel G. Malaikat Agung Saint Sakwel H. Malaikat Agung Saint Afenieli Malaikat Agung Saint Zedakiel J. Malaikat Agung Saint Surial K. Malaikat Agung Saint Selatial Dengan semua pasukan mereka. Malaikat Suci ini akan melenyapkan semua yang tenggelam di lautan dosa, yang tidak menaati Tuhan, dipenuhi dengan kesombongan dan mereka yang bersujud kepada iblis atau binatang. Raja-raja atau para penguasa dengan rakyatnya, yang mengandalkan si ular tua, naga, dan palsu nabi, akan menjadi SWEPT jauh oleh malaikat-malaikat kudus. Raja-raja beserta rakyatnya, yang mengandalkan ular tua, naga, dan nabi palsu akan menyepu siapa yang memerintah mereka oleh para malaikat suci. Empat apa tujuannya? Meskipun tujuannya telah dinyatakan, jelas bahwa Tuhan telah mengawasi umatnya yang setia selama berabad-abad dan telah menjaga mereka di dalam hatinya. Dia mencintai Ortodoks Tuahedo dan orang-orangnya yang teguh, yang menanggung cobaan berat, dia memilih mereka, menyetujui mereka, dan menghormati mereka. Akibatnya, dia menyerahkan seluruh dunia kepada Ethiopia yang dibenci ini, gereja Ortodoks Tuahedo Ethiopia yang mulia. Jadi ini harus terjadi. Inilah tujuannya. Pemerintahan cahaya dunia Ethiopia untuk menguasai dunia. Lima untuk memisahkan gandum dari sekam, dipilih untuk kebangkitan. Sekam akan terbakar. Untuk mengirim ke neraka semua orang yang menyembah, menyembah, dan menerima tanda dari ular sebelumnya, naga, nabi palsu. Enam Ethiopia dalam proklamasi mendesak, negara kita, Ethiopia, akan menjadi negara pertama yang dibebaskan. Makanya, tindakan yang harus diambil cepat dan cepat. Pemerintah Ethiopia saat ini telah diberhentikan sesuai dengan proklamasi ini. Semua hukuman yang disebutkan dalam surat-surat sebelumnya akan dipenuhi diatasnya. Tujuh Afrika akan dibersihkan dengan cara yang sama seperti Ethiopia. Pertama-tama, harus dipastikan bahwa Afrika adalah bagian dari Ethiopia. Timur tengah juga akan dibersihkan, sebagian akan menjadi bagian dari Ethiopia. Proklamasi, yang akan disahkan di seluruh dunia, akan berlaku di Ethiopia, serta di negara-negara Afrika lainnya. Kecuali memiliki dokumen sertifikasi dari pemerintahan ringan dunia Ethiopia, setiap aktivitas dilarang dan dihukum segera. Satu-satunya caro untuk bergerak adalah mendapatkan konfirmasi dari pemerintah-pemerintahan cahaya Ethiopia World. Ini akan dieksekusi kepada orang-orang di Ethiopia, Afrika, dan untuk seluruh dunia. Di seluruh dunia, serta di Ethiopia, Dewa Rajin Spiritual dan Asosiasi Piala Suci yang berada di bawah pemerintahan cahaya dunia Ethiopia, memberikan layanan spiritual sesuai dengan perdoman pemerintah pencerahan Ethiopia, seperti yang dipahami sebelumnya, dan dengan kartu ide mereka. 8 seluruh dunia, Inggris, Amerika Serikat, seluruh Eropa, seluruh Asia, seluruh Afrika, seluruh Amerika Latin, seluruh Australia dan negara-negara sekitarnya, mereka akan tersapu oleh wabah penyakit yang besar dan api yang besar. Beberapa yang disebut negara adidaya akan benar-benar musnah dari muka bumi. Apa hasil dari murka Tuhan yang mengalir di bumi? Satu di semua negara di dunia, ratusan kali lebih banyak kematian Firaun dan orang Mesir akan memerintah seluruh umat manusia hari ini. Tidak ada rumah atau tempat di mana kematian tidak memerintah. Jika Anda memiliki tanda didahi Anda dan menggunakan tanda tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah terang dunia Ethiopia, jika Anda terdaftar di kami, meskipun kami tidak mendaftarkannya, jika mereka didaftarkan oleh roh kudus Tuhan, yang telah mengambil kartu identitas untuk pelayanan. Secara umum, tidak ada orang yang tidak terkait dengan kematian kecuali dia berkumpul di sisi kita. Dua dari murka besar, dari awal aliran di seluruh dunia, kematian akan menguasai rumah, dan pintu gebang, dan bagian luar, dan bumi, dan hutan, dan yang terbunuh, dan gunung-gunung, dan gua-gua, dan udara, dan langit. Itu akan memusnahkan semua kekuatan di bumi yang telah berjuang untuk kewancuran. Kematian tidak bisa ditemukan dengan mudah, itu akan membuat tersiksa, bertindas, dan dirimohon. Semua ini akan terjadi kecuali ada belas kasihan pada umat manusia. Itu tidak membahayakan hewan atau tumbuhan. Seperti yang saya sebutkan di atas, orang yang rendah hati dan lemah lembut akan diselamatkan. Tiga siapapun tidak akan diizinkan untuk bergerak kecuali orang yang dimaksudkan untuk belas kasihan, pemberi izin adalah para penguasa yang berada di bawah pemerintahan cahaya dunia Ethiopia, hanya orang yang memiliki kartu identitas atau surat bertanda tangan mereka, dapat bergerak dengan bebas. Bagaimana mendapatkan izin dan amnesti, penyerahan, dan untuk masalah lain tentang bagaimana menghubungi para pemimpin pemerintahan cahaya dunia Ethiopia, adalah mungkin untuk menemukan dan bertanya kepada dewan yang rajin spiritual dari seluruh dunia serta anggota asosiasi Riala Suci. Ini solusinya karena mereka adalah jembatan yang menghubungkan kita. Empat setiap keluarga Tuhan, apakah Anda terdaftar atau tidak? Anda semua, yang kami kenal Anda. Dan orang-orang yang Allah sembunyikan dari dunia. Anda harus menggantungkan bendera Ethiopia, hijau, kuning, merah, di depan pintu Anda. Dan di bawah benerat, Anda menuliskan kata-kata perjanjian yang mulia, Anda juga akan memasukkan nama dan nomor registrasi Anda. Untuk yang tidak terdaftar, yang benar-benar percaya pada semua pesan yaitu Ethiopia adalah terang dunia, yang benar-benar anak-anak ortodoks Twahedo, yang telah bertobat dan melindungi diri dari kekotoran dunia. Jadi, lakukan seperti yang didaftarkan dengan iman. Siapa tahu, Tuhan dapat memberi Anda belas kasihan kepada Anda karena iman Anda, ketulusan Anda, kelembutan hati Anda, dan ketaatan Anda. Kata, katanya adalah, Ethiopia adalah negeri di mana kemuliaan tritunggal diungkapkan dan dipuji. Ethiopia adalah warisan perawan Maria. Ethiopia adalah terang dunia. Ethiopia adalah penguasa dunia. Lima dalam pencurahan besar hukuman Tuhan, semua transportasi, udara, kapal, mobil, transportasi hewan, akan dihentikan di seluruh dunia. Jika bergerak, itu akan segera musnah. Semua pabrik, penyedia layanan, fasilitas kesehatan, swasta, organisasi publik, kantor, lembaga internasional, organisasi semuanya disewa. Dan mereka yang binasa akan binasa. Dimungkinkan untuk bergerak dan bekerja hanya jika tatanan tak tergoyahkan untuk seluruh dunia diberhentikan. Ini hanya mungkin untuk beroperasi dengan lisensi sementara atau permanen yang dikeluarkan oleh pemerintah cahaya dunia Ethiopia. 6 gubernur yang akan memerintah di Ethiopia, pemerintahan terang dunia Ethiopia, disini di Ethiopia, di gubuknya sendiri atau di rumah kecil manapun, menjalankan kepemimpinan, keputusan, perintah, dan penilaiannya. Istana tidak membutuhkan bangunan yang indah. Di metode, Tuhan, Anda tahu dan bersaksi bahwa Anda adalah debu dan abu. Kita adalah anak-anak juru selamat kita Yesus dan perawan Maria. Dan kita adalah orang miskin, yang dihina, yang dibenci, dan yang tidak berpendidikan. Tapi, Anda akan mendapatkan penilaian di depan kami. Anda akan menjalankan tugas Anda, dengan sukarela atau tidak. Anda hanya akan mencari apa yang diperintahkan. 7. Karena kami tinggal di Ethiopia, hanya Ethiopian Airlines yang dapat beroperasi di seluruh dunia, sebagai siapapun yang harus berpergian ke dalam dan ke luar negeri untuk menemui kami atau melakukan perjalanan karena alasan pribadi. Ketika mas tapai penerbangan terbang, simbol perjanjian, bendera, hijau, kuning, merah, kata perjanjian, harus ditempelkan dan terlihat di luar. Tidak hanya itu, harus memuat surat yang ditanda tangani oleh kami. Semua mas tapai penerbangan negara lain, tidak dapat beroperasi, terbang, dengan bendera dan logo mereka sendiri. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan di negara mereka sendiri. Meski ingin mendapatkan layanan, Anda hanya bisa melakukannya di Ethiopian Airlines. Mas tapai mereka dapat beroperasi di bawah naungan Ethiopian Airlines. Ini hanya akan diizinkan jika Ethiopian Airlines memberikan surat dan simbol perjanjian kepada mereka, kepada mas tapai lain, dan jika mas tapai negara lain menerimanya. Ini hanya akan terjadi, jika mereka dipercaya dan diizinkan. Dan pemberi lisensi hanya Ethiopia World Light Government. Delapan di seluruh dunia, semua udara, darat, laut, dan komunikasi akan berhenti. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak dengan caranya sendiri. Semua perusahaan internasional, industri, dan komunikasi elektroni akan ditutup. Seperti yang telah kami nyatakan berulang kali, tidak mungkin bagi siapapun untuk bergerak tanpa izin kami. Mereka tidak membantu satu sama lain. Kematian ada di mana-mana. Seperti yang telah kami nyatakan berulang kali, kematian menguasai semua keturunan medium, dimanapun mereka berada. Kecuali yang memiliki tanda didahi. Dan mereka yang memiliki tanda didahi mereka, mereka hanya dapat menggunakan materi untuk diri mereka sendiri. Sembilan tidak ada pemerintah di bagian manapun di dunia yang dapat bergerak. Tidak bisa seperti pemerintah. Secara umum, tidak semua manusia dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, atau militer apapun. Dalam kasus apapun, di rumah atau di luar negeri, tidak mungkin bergerak tanpa kartu identitas atau dokumen, yang memiliki tanda tangan, of kaisar tewodros atau orang yang diwakilinya, diatasnya. Hanya dengan kehendak Tuhan, semua keturunan medium bisa diselamatkan. Jika demikian, ia harus dengan tulus mengakui bahwa Ethiopia adalah terang dunia, bahwa para pemimpinnya adalah budak tritunggal, dan bahwa gereja ortodoks Tewahedo Ethiopia adalah satu-satunya iman yang benar dan berkemenangan. Dia harus dengan tulus bertobat. Dia harus bertobat dan mengoreksi dirinya sendiri. Lebih jauh, dia harus memuji tritunggal dan perawan Maria, karena dia diselamatkan oleh kebaikan Tuhan. Sepuluh tidak ada tindakan yang diperbolehkan, ketika proklamasi diterapkan di Ethiopia dan di semua negara tetangga. Untuk pindah, diperlukan dokumen dari pemerintahan cahaya dunia Ethiopia. Kami telah mengulanginya berkali-kali karena kami ingin semua orang tahu bahwa itu harus. Sebelas kecuali dengan izin dari pemerintah cahaya dunia Ethiopia, angkutan darat di seluruh dunia, seperti kereta api, terat berat, angkutan umum besar, instansi manapun, kendaraan jasa angkutan, kendaraan niaga pribadi dan semua kendaraan tidak pernah dapat dioperasikan dengan kera apapun. Transportasi laut tidak akan dapat beroperasi penuh. Ini akan segera dihapus jika dipindahkan. Semua yang ada di laut dan di laut, yang terlibat dalam kegiatan militer, akan disingkirkan. Dua belas semua satelit yang bekerja di luar angkasa untuk intelijen militer, metumete, agresi, dan aktivitas destruktif lainnya akan dihilangkan. Tiga belas negara-negara yang memiliki senjata nuklir, kimia, neutron, dan biologi akan menjadi sasaran kehancuran besar pertama. Negara-negara yang mengaku kuat adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, India, Pakistan, Korea Utara, Iran, dan Israel. Mereka tidak akan mendapatkan usia, waktu, istirahat. Empat belas perasyarat, jika ada negara yang siap untuk menyerah, ketika aksi pembersihan dimulai, dia harus berkonsultasi dengan orang-orang yang dia pimpin dan memutuskan dalam hukum negaranya sendiri yang mengatur mereka, dengan dokumen yang mereka putuskan. Dan dia harus menyiapkan surat dan menginformasikan kepada Dewa Rajen untuk memberikan tangannya. Kemudian setelah itu, dia akan mendapatkan izin untuk pindah atau beroperasi. Untuk datang ke Ethiopia, kedatangan pertama hanya mungkin di negara tetangga Kenya dan Djibouti, selama di sana, dia harus menunggu sampai perintah diberikan. Atau mereka akan dijawab oleh delegasi yang diwakili dari pemerintahan Ethiopia World of Light. Ketika dia memenuhi kewajibannya sesuai dengan jawaban yang diberikan, dia akan diberitahu apa langkah selanjutnya. Dengan CARE ini, kegiatan pemerintahan transisi dilakukan. Untuk negara dan orang-orang yang tidak mau, itu akan benar-benar terhapus dari muka bumi. Warga negara manapun yang ingin menyerahkan diri secara pribadi atau untuk mendapatkan penilaian harus pergi ke kedutaan Ethiopia yang ada di negaranya yang diwakili oleh kami, dan menulis aplikasi dan mengantri. Jika kedutaan tidak memperlakukan mereka dengan baik, dia dapat melamar dan menunggu dalam antrian untuk mendapatkan keputusan kepada Dewa Rajen yang memiliki keluarga negaraan Ethiopia atau asing di negara mereka. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan diri sebagai wakil organisasi dan masyarakat. Terpujilah nama Trinitas Abraham. Terpujilah nama Parawan Maria. Diumumkan oleh Ethiopia World Light Government pada 21 Desember 2013 di kalender Ethiopia atau pada 30 Desember 2020 di kalender Eropa. Setelah tanggal 21 Februari 2013 di penanggalan Ethiopia atau 28 Februari 2021 di penanggalan Eropa, kapan saja dan dimana saja, ketika hanya Trinitas yang tahu, maka tindakan sweeping, penghancuran, akan dimulai. Ini hanya dapat dihentikan dengan memohon dan berdoa para budak tritunggal atau oleh server utama pemerintah cahaya Ethiopia World. Tidak ada solusi lain diproklamasikan oleh The Ethiopia World Light Government sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kita dari Trinitas pada 21 Desember 2013 dalam penanggalan Ethiopia atau pada 30 Desember 2020 dalam penanggalan Eropa. Budak pertama dan hamba tritunggal. Satu, nama, Gebre Medin, tanda tangan, sidik jari. Dua, nama, Seife Selase, tanda tangan, sidik jari. Tiga, nama, Versenbeb, tanda tangan, sidik jari. Dan dia berkata kepadaku, segera bukan perkataan membuatan dari buku ini, karena waktu sudah dekat. Dia yang tidak adil, biarkan dia menjadi tidak adil, dan dia yang kotor, biarkan dia tetap kotor, dan dia yang benar, biarlah dia tetap benar, dan dia yang kudus, biarkan dia tetap kudus. Dan lihatlah, aku datang dengan cepat, dan pahala saya ada dengan saya, untuk memberi setiap orang menurut pekerjaannya. Aku adalah Alpha dan Omega, awal dan akhir, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, agar mereka berhak atas pohon kehidupan, dan dapat masuk melalui gerbang-gerbang ke kota. Karena di luar adalah anjing, dan tukang sihir, dan penjual pelacur, dan pembunuh, dan penyembah berhala, dan siapapun yang mencintai dan membuat kebohongan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu tentang hal-hal ini di gereja-gereja. Akulah akar dan keturunan Daud, dan terang dan bintang Fajar, dan roh dan mempelai wanita berkata, Aoyo. Dan biarlah dia yang mendengar berkata, Aoyo. Dan biarkan dia yang haus datang. Dan barang siapa mau, biarkan dia mengambil lair kehidupan dengan bebas. Wahyu dari Yohanes Pasal 22, dari 10 ke 17 tahun, terakhir, inilah peringatan dan nasihat saya untuk semua keturunan Edem. Seperti yang Anda lihat di atas, penilaian terakhir Anda datang untuk menyelesaikan Anda. Tidak peduli siapa Anda, Anda tidak akan luput dari kematian. Hanya itu yang bisa saya katakan jika Anda mengerti sedikit. Dengarkan saya. Anda tidak dapat menipu siapapun karena Anda terbiasa. Bahkan iblis yang mendorong Anda tidak akan melarikan diri. Jadi saya pribadi menasihati bahwa Anda akan diuntungkan ketika Anda meletakkan diri Anda di tangan Tuhan, merendahkan diri dan bertobat dari hati Anda dan katakan padanya untuk menyelamatkan Anda. Berjanjilah padanya, bahwa kamu hanya akan mendengarkan kebenarannya, kamu akan mematuhinya dan bahwa kamu akan menjadi hambanya yang tulus. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberi Anda rahmat, demi parawan Maria yang terberkati dan untuk malaikat-malaikat agung yang mulia. Murkanya dan tungku api ada di depan Anda. Ini adalah saran saya untuk Anda. Rakyatku, saya berharap Anda bisa menyeberang seperti kami. Kami, para hamba Tuhan, para hamba parawan Maria, dan Patriot Ortodoks, masih mendoakan yang terbaik untuk Anda hari ini. Jika Anda pintar, manfaatkan waktu singkat yang diberikan agar pesan dapat didistribusikan ke seluruh dunia. Bidah, protestan, katolik, yang diurapi, rahmat, rasis, Anda tidak memiliki belas kasihan. Saya meyakinkan Anda lagi, Anda tidak memiliki belas kasihan dengan care apapun. Umat muslim diharapkan untuk bertobat sampai pesan ini diterbitkan. Beberapa telah menggunakannya. Tetapi pada saat yang sama, saya jamin bahwa setelah 21 Februari 2013 di kalender Ethiopia Atau setelah 28 Februari 2021 di kalender Eropa, orang-orang muslim yang masih percaya pada cerita palsu mereka sendiri akan sepenuhnya seperti bidah, protestan, dan katolik. Dan takdir mereka juga untuk muslim. Semoga Tuhan memberikan pemahaman kepada semua orang yang jujur, lemah lembut, dan baik hati. Amin. Terpujilah nama Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Amin. Terpujilah nama Bunda Perawan Maria. Amin. Terpujilah nama Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Terpujilah nama Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Terpujilah nama Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Terima kasih